H.D. Heavens Devoring Jika suka jangan lupa like-nya bos ya, terima kasih. Bab 21, Seni Pembunuh Naga Neraka Emas Puncak Refleksi Di langit, awan bergulung dengan malas. Kabut peri melayang perlahan, dengan angin gunung sesekali menerobos, menyapu dan gemerisik dedaunan di hutan abadi. Sinar matahari disaring melalui awan, jatuh di pegunungan tak berujung. Cahaya kemasan berkilauan, menyelubungi bumi dengan serpihan emas. Di dekatnya ada pohon pinus kokoh yang tumbuh di tebing. Akarnya yang luas sangat kuat, dan hijau. Di bawah pohon pinus, pakaian putih melambai tertiup angin, dengan jejak berwarna mengambang. Rambut panjang yang lurus, berkilau, dan gelap. Semua ini langsung menarik perhatian wuyuh. Pada saat itu, orang itu menoleh, memperlihatkan kulit bersih, bibir merah ceri, dan mata sehangat dan selembut air. Dibingkai di pegunungan ini, itu adalah gambar keindahan milik surga, dan bukan alam fana. Kakak senior Su, wuyuh tidak menyangka bahwa dia akan menemukan waktu di tengah jadwalnya yang sibuk untuk menunggu dan menerimanya. Dalam hatinya, dia senang dan terkejut. Selamat, kamu bisa melihat matahari lagi. Su Yanli tersenyum langka. Wuyuh, yang telah lama terperangkap dalam kegelapan, merasakan kehangatan emosi manusia lagi dan kehilangan fokus sejenak. Berhenti menatap, Su Yanli berkata dengan lembut. Dia tidak malu, tetapi berkata begitu terbuka, yang membuat wuyuh sedikit malu. Bagaimanapun, dia mungkin akan menjadi kakak perempuan seniornya di masa depan, jadi dia seharusnya tidak memperlakukannya dengan tidak hormat. Reflection Peak jauh dari Sky Gazing Mountain. Saya tahu Anda akan dibebaskan hari ini, jadi saya membawa derek abadi Anda untuk mempercepat jalan Anda kembali. Ayo pergi. Di samping Su Yanli ada dua derek abadi yang tinggi. Oke. Memasang derek abadi mereka, makhluk hidup naik ke awan dengan kecepatan. Wuyuh sangat ingin mengetahui apa yang telah berubah dalam setahun, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Su Yanli berkata, setengah tahun yang lalu, si Tuminglang berhasil memadatkan kinya dan menjadi salah satu murid pelindung sekte. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Sepertinya dia datang untuk menjemputnya bukan hanya karena khawatir perjalanannya terlalu panjang, tetapi juga untuk keselamatan Wuyuh. Wuyuh, aku tidak bisa melindungimu setiap saat. Su Yanli mengawasinya dari immortal keren, matanya bersinar dengan cahaya. Saya mengerti. Saya dapat menjaga diri saya sendiri. Wuyuh tersenyum muram. Berita itu tidak mengejutkannya, tetapi malah sesuai dengan harapannya. Tekad dan kerangka pikirannya hari ini, serta perubahan fisiknya, sedikit menenangkan pikiran Su Yanli. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Anda bekerja keras selama setahun. Kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri. Su Yanli mengangguk. Tapi Wuyuh tidak hanya memikirkan pertahanan diri. Titik tertinggi Sky Gazing Mountain adalah Sky Gazing Platform. Itu mirip dengan Heaven's Laments Platform, tempat di mana para murid di Sky Gazing Mountain akan bersantai, berkumpul di platform ini untuk minum dan mendiskusikan pedang dan menyelidiki jalan keabadian. Murid-murid luar semuanya masih fana dan terikat oleh masalah fisik akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dan House of Rain Sounds adalah tempat paling populer untuk itu. Makanan lezat dari lima danau dan empat lautan telah dibawa ke sini oleh manusia sehingga makhluk abadi ini dapat menikmatinya secara gratis. Di kursi dekat jendela di House of Rain Sounds duduk seorang gadis berbaju hijau. Dia belum tua, dan belum mencapai pertumbuhan penuhnya. Tetapi pada usia ini, penampilannya memiliki standar yang tinggi. Itu adalah pemuda King Mang. Di sekelilingnya adalah murid-murid gunung menatap langit. Mayoritas adalah pelayan yang masuk pada saat yang sama. Zhao Danlong dan Juhuo ada di sini, tapi mereka tidak duduk di samping King Mang. Kadang-kadang, mereka melihat ke atas dengan secercah rasa hormat di mata mereka. King Mang saat ini menatap dengan tidak sabar keluar jendela, mulut kecilnya cemberut. Itu karena di seberangnya adalah seorang pria parubaya yang tampak ceroboh dengan rambut berantakan dan janggut. Dia mengenakan jubah kotor, dan matanya yang sipit terlihat kotor dan terus-menerus melesat, seolah-olah menyembunyikan niat buruk. Dia memeriksa tubuh King Mang, tangannya melilit sebotol anggur. Saat dia menyerap, dia mengarahkan pujian ke arah King Mang. King Mang, ini benar-benar sesuatu. Anda diinisiasi hanya selama satu tahun, dan Anda sudah berada di tingkat kedelapan dari alam pemurnian tubuh. Dan kamu baru berusia 13 tahun. Lihatlah Zhao Danlong, Juhuo, kamu membuat mereka semua memakan debumu. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Tapi tatapan itu terlalu jelas. Dia mencoba menarik perhatian King Mang. Betapa tercelah, Zhao Danlong dan yang lainnya sangat marah, tetapi tidak berani mendekat, karena pria parubaya itu adalah murid yang lebih tua di Sky Gazing Mountain. Dia sangat berpengaruh di sini, dan sepanjang tahun ini, Zhao Danlong dan pendatang baru lainnya telah diganggu berkali-kali. Selain itu, pria parubaya ini telah tinggal di Sky Gazing Mountain selama beberapa dekade dan berada di tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh, mencapai transformasi abadi. Reputasi buruk pria parubaya ini mendahuluinya. Dikabarkan bahwa dia paling menyukai gadis kecil. Pada tahun ini, King Mang sering dilecehkan, tetapi dia hanya bisa mendidih dalam diam. Tentu saja, King Mang memiliki pendukung, tetapi dia adalah anak yang keras kepala dan tidak ingin mengganggu orang yang lebih tua dengan hal-hal seperti itu. Jika bukan karena cadangan itu, King Mang akan lama menemui masalah. Yuhu Waisan, aku tidak ingin berbicara denganmu. King Mang ingin datang ke House of Rain Sounds untuk mengalihkan pikirannya dari berbagai hal. Bertemu orang ini di sini meninggalkan satu desahan. Jangan gitu, ngobrol sama abang di sini ya. Yuhu Waisan sedang bermain-main, tapi dia memiliki kekuatan transformasi abadi, dan itu adalah sesuatu yang menahan King Mang. Dia menatap seperti harimau mengawasi mangsanya. King Mang sudah dikelilingi oleh orang-orangnya dan karenanya tidak bisa pergi. Dia berdiri, hanya untuk segera ditekan kembali. Sepasang mata manik-manik bersinar dengan kesenangan pendendam. Adik King Mang, itu benar. Menemani saudara di sini untuk beberapa cangkir. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah itu, kan? Yuhu Waisan tersenyum cabul. Ekspresi itu membuat seseorang sangat ingin menamparnya. Suasana di House of Rain Sounds sedikit malu. Yuhu Waisan terkikik. Dia melihat ke jendela dan berkata, mengapa kamu duduk di jendela hari ini? Aku sudah menebaknya. Sepertinya setahun yang lalu hari ini, sesuatu yang besar terjadi di Heaven's Lament. Sekarang setelah aku menghitungnya, sepertinya ada seorang bernama Wu Yu, yang hukumannya berakhir hari ini dan kembali ke Sky Gazing Mountain. King Mang, apakah kamu menunggunya? Dia bisa merenggut reputasimu sebagai nomor satu, kata Yuhu Waisan sambil menatapnya dengan jahat. King Mang terlalu malas untuk mengindahkannya. Dia tidak ingin berbicara, tapi Yuhu Waisan tertawa atas kemauannya sendiri, berkata, tidak bisa disangkal. Wu Yu ini memiliki keberuntungan. Tapi sayang sekali situ Ming Lang, iblis itu, telah memadatkan Kingnya dan menjadi murid pelindung sekte. Baik dalam hal kualitas, status, atau kemampuan, dia menguasai Wu Yu ini. Jika Wu Yu pintar, dia akan tinggal di ruangan tertutup selamanya. Jika dia berani keluar, tebakanku dia tidak akan hidup lebih dari tiga hari. Kakak Senior Yu, kamu memandangnya terlalu tinggi. Saya bertaruh sehari? Tidak, setengah hari. Dikatakan bahwa situ Ming Lang telah menunggu hari ini sepanjang tahun. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Jelas, Wu Yu telah menjadi bahan lelucon selama setahun terakhir. Setelah situ Ming Lang melesat ke depan, semua orang telah mengantisipasi. Setelah Wu Yu dibebaskan, berapa lama dia akan bertahan? King Mang gemetar karena marah. Meskipun mereka sudah lama tidak berinteraksi, dia sangat mengenal karakter Wu Yu. King Mang berdiri dengan keras dan berkata dengan marah, situ Ming Lang tidak bisa membunuhnya. Dalam waktu satu tahun, Wu Yu pasti menjadi lebih kuat dariku. Setahun yang lalu, saya kalah darinya. Hari ini, saya datang untuk menunggunya untuk melakukan pertandingan ulang. Untuk melihat seberapa banyak dia dan saya telah meningkat di tahun ini. Kalian semua, pergi. Jangan ganggu aku. Selesai, King Mang mencengkeram pedang panjangnya dan melompat keluar jendela. Wanita ini, sikapnya yang gusar terlalu imut. Yu Huai San dan yang lainnya mengintip keluar jendela dan tertawa keras. Tepat pada saat ini, tangisan dua imortal keren bisa terdengar dari langit. Wu Yu dan Su Yan Li telah tiba, tetapi Su Yan Li tidak ingin turun. Di udara, dia menekan manual rahasia bermata emas ke tangan Wu Yu, berkata, ini adalah seni bela diri tingkat tertinggi yang telah diberikan guruku padamu. Anda bisa mempraktekannya ketika Anda punya waktu. Ini memiliki kesamaan dengan pedang yang kamu gunakan sebelumnya tetapi jauh lebih kuat. Petik 2 Wu Yu sangat gembira. Saat ini, pedang pembunuh paus dari Laut Timur sudah tidak cukup baginya untuk membangkitkan kekuatannya. Dia benar-benar kekurangan teknik, dan dia tidak mengira Feng Su Yan sudah memperkirakan itu. Meskipun, bagi Feng Su Yan, seni bela diri tingkat tinggi tidak seperti mencabut gigi, tetapi bagi Wu Yu, itu semua terlalu penting. Dan itu adalah kelas tertinggi, dan nilainya tidak kurang dari Demon Bunny Singlet. Seni pembunuh naga neraka emas. Lima kata besar terpampang di manual, dikelilingi oleh naga mistis. Itu sangat mengesankan. Memang sangat mirip dengan Well Slying Sword of the East Seas. Saya harus mengasingkan diri untuk latihan keras. Hati-hati, saya menantikan hari Anda menjadi adik laki-laki saya. Su Yan Li menyerahkan manual dan kemudian mengendarai immortal krennya pergi. Sosoknya, memikat sebagai abadi dalam gambar, menghilang di awan. Sifatnya tenang dan tenang, tapi dia juga bisa agresif. Di seluruh sekte pedang surgawi, pengagum dan penyembah yang dimiliki Su Yan Li terlalu banyak untuk dihitung. Salah satunya adalah Yu Huaisan. Tentu saja, dia adalah seorang yang mesum, dan mengeluarkan air liur untuk semua gadis cantik di sekte tersebut. Tetapi ketika sampai pada kaliber Su Yan Li, dia tidak berani membiarkan tatapannya berlama-lama. Wu Yu cukup penasaran. Setelah menjadi murid Sky Gazing Mountain selama setahun, hari ini adalah kepulangannya yang sebenarnya, dan ini akan menjadi rumahnya. Dia seperti pemula saat mendarat di Sky Gazing Platform. Dia telah menyimpan seni pembunuh naga neraka emas dan melihat seorang wanita muda berbaju hijau terbang ke arahnya. King Mang Wu Yu Setelah tidak bertemu selama setahun, gadis kecil ini telah berkembang dengan indah. Dia berdiri di depan Wu Yu, senang dan marah, berkata, ketika kami pertama kali diinisiasi, kamu berjanji untuk menjadi temanku. Dan dalam sekejap mata, Anda di penjara selama setahun, meninggalkan saya. Saya ingin kesempatan untuk mengalahkan Anda, tetapi saya tidak dapat menemukan Anda. Petik 2 Ini Belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak menginginkannya. Wu Yu meringis. Wanita itu aneh. Mustahil. Anda tidak akan lari hari ini. Anda harus bertukar dengan saya. King Mang tiba-tiba menghunus pedang panjangnya, menatapnya dengan mata besar. Tidak terlalu bagus untuk menarik pedang saat kita baru bertemu. Ya. Kata Wu Yu. Pada saat ini, banyak orang telah melompat turun dari rumah suara hujan. Mereka telah mendengar bahwa King Mang ingin menantang Wu Yu yang baru kembali, dan mereka berkumpul untuk menyaksikan keributan itu. Tentu saja, Yu Huaisan adalah bagian dari kerumunan. Banyak orang meremehkanmu. Anda adalah seseorang yang mengalahkan saya sebelumnya. Bagaimana Anda bisa dianggap enteng? Enggarde. King Mang sedang bekerja. Saat dia mengatakan ini, dia segera pindah. Jadi begitulah. Wu Yu mengerti mengapa dia terburu-buru. Dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi mencoba untuk mendapatkan kembali untuknya. Dia ingin menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya sehingga mereka yang mengejeknya akan terlihat bagus. Mungkin King Mang benar. Teman itu sangat penting. Sua. Wu Yu pertama-tama mundur beberapa langkah, menghindari pedang King Mang. Setahun kemudian, King Mang mengadakan pertandingan ulang dengan Wu Yu. Cepat, datang dan lihat. Wu Yu. Wee hao. Oh. Orang yang membunuh kakak laki-laki situ Minglang dan disegel selama setahun. Dia keluar. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh Sky Gazing Mountain. Banyak murid luar yang masih berkultivasi telah datang. Banyak yang telah mendengar nama Wu Yu tetapi belum melihat yang sebenarnya. Bab 22, Mabuk Karena Pedang Dao. Tak lama kemudian, kerumunan di Sky Gazing Platform menjadi ramai. Mengenai Wu Yu, yang tiba-tiba muncul, mengaduk-aduk, dan kemudian tenggelam ke dalam penjara, para murid dari Sky Gazing Mountain semuanya sangat ingin tahu. Dan di antara mereka, beberapa murid eksternal dari gunung lain juga hadir. Di dalam kerumunan, pedang panjang King Mang meliuk-liuk. Makan bajaku. Tingkat ke-8 Bodi Refining Realm. Setelah melalui kelahiran kembali tubuh, King Mang seolah-olah baru lahir. Tubuhnya telah dilatih ke tingkat yang sama sekali baru, dan dia bisa mengkonsumsi lebih banyak ki spiritual sekte abadi. Setiap gerakan seperti persekutuan dengan jalan keabadian, sulit dipahami dan sulit untuk ditempatkan. 30 Kaki Darah Hijau. Gaya pedang berubah di tangan King Mang. Gerak kakinya mistis, dan memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pedang itu harus pada tingkat tinggi, atau bahkan tingkat tertinggi. Suara mendesing. Dengan semua orang menonton, King Mang's Point benar-benar menembakkan pedang ki setinggi 30 kaki, yang menggantung dengan niat membunuh seperti darah di udara. Itu mencapai Wu Yu dalam sekejap mata. Wu Yu akan kalah. Banyak murid terdekat menyukai King Mang yang lebih muda. Yu Huaisan menyaksikan gerakan lincah King Mang, dan di matanya menyala lebih kuat dari sebelumnya. Gadis seperti itu sangat nubile. Ting. Pada saat itu, hidup digantung oleh seutas benang. Pedang King Mang mengalir seperti badai. Tepat saat menembus tenggorokan Wu Yu, itu benar-benar berhenti. Pedang panjang itu, yang dipenuhi dengan lampu hijau, menghentikan satu kaki dari tenggorokan Wu Yu, tidak bisa maju satu inci pun. Apa yang sedang terjadi? Mata semua orang melebar. Hal pertama yang mereka lihat adalah King Mang mengerahkan kekuatannya untuk menarik kembali pedang panjangnya. Hal kedua yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengejutkan, Wu Yu mengulurkan tangan. Hanya satu tangan, lebih tepatnya, itu adalah dua jari, dan mencubit longsword fatal King Mang. Kedua jari itu seperti pilar api facra. Tidak peduli seberapa keras King Mang berjuang, pedang panjang itu terkunci. Meskipun Wu Yu berada di tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh Fana, dia memiliki tubuh facra yang tak terkalahkan, serta kekuatan senilai 1.500 kuda perang. Meskipun King Mang telah mengalami kelahiran kembali, dia hanya memiliki kekuatan 500 kuda perang. Dia benar-benar dimatikan oleh sesuatu yang tiga kali lipat kekuatannya. Kekerasan seperti Dewa Wu Yu telah menghentikan pedang panjangnya semudah mengangkat jari. Kamu, lepaskan. Pikiran King Mang kosong, dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun dia berharap Wu Yu menjadi lebih kuat, dia juga berharap dia bisa menjadi yang terbaik untuknya. Tapi keadaan ini. Pada saat ini, Wu Yu wajib melepaskan jari-jarinya. Sayangnya, King Mang telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dan sekarang tersandung ke belakang. Tepat ketika dia akan jatuh ke lantai, Wu Yu buru-buru menerjang, mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Sudah berakhir. Hanya kecepatan seperti bayangan yang dia tunjukkan pada saat terakhir sudah cukup untuk membingungkan semua murid Sky Gazing Mountain yang hadir. Jelas bahwa Wu Yu merasa nyaman. Sikapnya yang santai menunjukkan bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan kemampuan King Mang. Jika mereka bahkan tidak bisa mengerti sebanyak itu, mereka tidak layak menjadi murid sekte pedang surgawi. Sky Gazing Mountain terdiam. Semua orang membeku, dan beberapa sedikit malu. Mereka mengira ini akan menjadi pertarungan epik, tetapi itu berakhir terlalu cepat, tanpa tontonan apapun. King Mang, bagaimana perasaanmu? Wu Yu tidak pamer. Dia hanya bermain-main dengan tuntutan King Mang. Tetapi pada saat ini, King Mang akhirnya sadar. Dia menatap Wu Yu seolah-olah dia memiliki telur di mulutnya. Aku tersesat. Seperti itu. Apakah Anda melakukan beberapa trik? Petik 2. Tentu saja tidak. Di sini ramai. Ayo pergi ke tempat lain untuk mengobrol. Wu Yu mengamati sekeliling. Memang? Dari orang-orang di seluruh Sky Gazing Mountain, mungkin hanya ada King Mang yang masih memiliki kata-kata untuk diucapkan kepadanya. Mem, King Mang juga tidak suka ditatap oleh banyak orang. Pada saat ini, dia juga mengerti banyak. Hatinya sangat puas. Di tahun ini, dia dengan hati-hati mengikuti nasib Wu Yu. Dan sekarang sepertinya kemampuan yang ditampilkan Wu Yu sangat mencengangkan, dan dia merasa bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya kewalahan oleh Situ Ming Lang. Tunggu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari samping. Wu Yu berbalik untuk melihat. Dari kerumunan murid Sky Gazing Mountain, seorang pria parubaya dengan janggut dan rambut yang tidak terawat berjalan keluar. Karena dia telah minum, wajahnya sedikit kemerahan, dan dia mengenakan jubah panjang dengan gaya ceroboh yang memiliki tumpahan bir dan lumpur di atasnya. Dia tampak sangat ceroboh. Apa urusan kakak senior ini? Wu Yu tahu bahwa dia tidak punya niat baik. Dia sekarang adalah murid eksternal, jadi jika ada masalah, dia tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, dia harus memperlakukannya sebagai latihan kesabaran. Orang ini adalah Yu Huaisan. Dia memaksakan senyum lebar. Dia memandang pemuda ini dengan pembawaan seorang pangeran, penuh dengan energi muda dan cahaya emas tumpah dari matanya, dan berkata, King Mang adalah salah satu milikku. Anda membawanya pergi, tetapi apakah Anda meminta persetujuan saya? Di belakangnya, sekelompok murid eksternal dengan usia yang kira-kira sama menimpali juga, itu benar, Wu Yu. Anda baru saja keluar dari penjara dan ingin membawa adik ipar kita pergi. Kau memanfaatkan kami. Hmm, Wu Yu belum pernah bertemu sekelompok yang lebih tak tahu malu. Yu Huaisan ini memiliki cukup tahun untuk memenuhi syarat sebagai kakek King Mang, atau bahkan kakek Buyut. Dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Pipinya tidak terbatas. Wu Yu mengamati sekelilingnya dan mendapatkan gambarnya. Dia berpikir dalam hati, orang ini pasti salah satu murid tertua di Sky Gazing Mountain. Murid yang lebih tua memiliki lebih banyak status, dan itu normal bagi mereka untuk mendorong berat badan mereka. Petik 2. Bukan semua orang yang bermain bersama Yu Huaisan. Orang-orang seperti Zhao dan Long sangat marah setelah mendengar kata-kata Yu Huaisan. Tentu saja, yang paling marah adalah King Mang. Di depan kerumunan orang yang begitu dibenci, dia telah dipermalukan. Dia sangat marah sehingga matanya menjadi merah. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan segera bergegas ke depan. Yu Huaisan, aku akan merobek mulutmu hari ini. Semakin marah dia, semakin mereka menganggapnya lucu. Seluruh kerumunan mulai terkikik. Dia mengejek King Mang. Tapi sebenarnya, dia ingin menguji keberanianku. Wu Yu jelas tentang ini. Dia selalu bertindak secara langsung. Dalam hal ini, dia tidak membuang kata-kata dan menahan King Mang, yang baru saja akan menyerang. Dalam sekejap, dia melewatinya, di menbanising blednya dilingkari dengan api emas. Wu Yu bergerak seratus kaki dalam keadaan terikat, pedang membelah kepala Yu Huaisan dengan kekuatan 1.500 kuda perang. Itu sangat eksplosif sehingga bahkan tanah Sky Gazing Platform mulai bergetar. Wow! Serangan Wu Yu sangat menentukan dan langsung. Itu memang tidak terduga. Sementara Yu Huaisan masih tertawa, dia tidak menyangka Wu Yu berani menyerang dengan cara ini. Terburu-buru, dia menarik pedangnya sendiri untuk satu blok. Mereka benar-benar berkelahi. Yu Huaisan berlatih pedang Easy Drunkart, yang merupakan seni bela diri tingkat tinggi. Dia juga berada di tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Wu Yu tidak mungkin melompat dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-9 dalam waktu satu tahun. Dalam sekejap Wu Yu menyerang, banyak yang berpikir demikian di dalam hati mereka. Garis pemikiran itu menghilang dalam sekejap. Pada saat itu, yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya kemasan melintas, dan kemudian terdengar suara besar. Yu Huaisan telah memblokir dengan pedangnya, tetapi, luar biasa, kekuatan Wu Yu terlalu berlebihan. Ketika di menbani Singlet terhubung dengan pedang Yu Huaisan, pedang itu segera membelahnya menjadi dua, dan pedang patah itu terbang dengan kekuatan dahsyat. Itu memotong luka darah panjang di mulut Yu Huaisan dan hampir membuatnya gila. Ark! Yu Huaisan sekarat karena kesakitan. Dia berlutut. Seperti yang dikatakan King Mang, Wu Yu telah merobek mulutnya. Pa! Kaki Wu Yu menginjaknya ke tanah. Demon Banising Blade di tangannya diarahkan ke tenggorokannya, tapi itu tidak membelah. Dia hanya ingin Yu Huaisan merasakan kematian. King Mang adalah temanku, dan dia masih anak-anak. Jika Anda berbicara lebih banyak omong kosong, itu akan menjadi tengkorak Anda yang pecah lain kali. Petik 2. Setiap kata menyengat Yu Huaisan, membuat hatinya bergetar. Benar? Benar, hari ini akan menjadi kejatuhan Yu Huaisan. Dan semua saudara dan teman lainnya di belakang secara alami tidak berani melangkah. Bahkan Yu Huaisan, yang berada di tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh, bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun. Jika mereka naik, mereka akan mencari kematian. Mungkin pada saat inilah mereka mengerti bagaimana Wu Yu telah membunuh lima murid berturut-turut saat itu di Heaven's Lament. Selain itu, pemimpin sekte secara pribadi muncul untuk melindunginya. Saat ini, cara mereka melihatnya, bahkan cara Wu Yu berjalan tampak menakutkan. Itu membungkam mereka, takut mereka akan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk daripada Yu Huaisan. Ayo pergi. Memimpin King Mang yang terkejut, Wu Yu berjalan dari Sky Gazing Platform di depan semua murid. Dia mencapai kediaman muridnya sendiri untuk kedua kalinya. Saat itu, dia seharusnya tinggal di sini untuk sementara waktu, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan dimetraikan selama setahun. Aku menemukan 10 pelayan untuk tempatmu. Di tahun ini, mereka membantu Anda membersihkannya dengan sangat baik, kata King Mang. Sekarang setelah masalah besar selesai, dia dalam suasana hati yang baik. Terima kasih, King Mang. Jangan khawatir. Anda membantu saya keluar hari ini juga. Kami seimbang. Dia masih cukup berprinsip. Tingkat apa kamu sekarang? Dalam perjalanan kembali, King Mang mengejar pertanyaan ini. Dia terlalu penasaran. Pada saat yang sama, dia juga khawatir. Karena dalam masalah ini, lawan sebenarnya Wu Yu bahkan lebih menakutkan daripada Yu Huaisan. Dalam sekejap, hari sudah sore. Wu Yu mengantar King Mang kembali dan menatap pemandangan malam yang indah di Pegunungan Peri ini. Dia tahu bahwa kejadian hari ini pasti akan sampai ke telinga Situ Minglang. Pemimpin sekte akan mengetahui kemajuanku juga. Wu Yu tidak takut pada Situ Minglang. Baginya sekarang, semua tantangan itu menarik dan harus dinanti-nantikan. Dia sudah membayangkan momen ketika dia mengalahkan Situ Minglang. Pada saat itu, dia benar-benar akan meningkatkan gelombang di seluruh sekte Pedang Surgawi. Pada saat itu, saya akhirnya bisa menjadi murid kelima dari pemimpin sekte. Itulah hal yang paling diinginkan Wu Yu. Bukan hanya karena pemimpin sekte sangat kuat dan bisa memberinya banyak sumber daya. Apalagi dia adalah penyelamatnya. Tanpa dia, tidak akan ada Wu Yu. Selain itu, dia telah menyelamatkan hidupnya dua kali. Hanya dalam hal hutang, dia sudah seperti orang tua. Berita pembebasannya telah menyebar melalui sekte Pedang Surgawi seperti api. Tapi Wu Yu tidak peduli, dia juga tidak takut. Di malam hari, dia mengendarai imortal krennya, terbang di atas pegunungan Bipo sampai dia mencapai gunung Yanli. Dia berhenti di depan makam Sun Wudao. Paman Sun, sudah setahun. Aku kembali untuk menemanimu. Bab 23, Istana Kaca Patri. Pegunungan Bipo terbentang tanpa henti, di mana puncak Surgawi adalah yang tertinggi. Di puncak Surgawi, ada Istana Surgawi, yang merupakan salah satu inti utama dari sekte Pedang Surgawi. Pemimpin sekte dan tuannya, Feng Shueya, tinggal di sana, dan hal-hal besar serta penyampaian legenda pedang juga ada di sana. Ki Pedang Heavenly Peak sangat tinggi, bahkan menembus awan ribuan li jauhnya. Itu sangat mengesankan. Tetapi di dalam pegunungan Bipo, ada gunung lain, yang hampir menandinginya. Itu adalah puncak langit Kaca Patri. Meskipun puncak langit Kaca Patri juga berada di dalam pegunungan Bipo, itu adalah anomali karena tertutup salju putih sepanjang tahun. Seluruh gunung itu seperti permata kaca berwarna, tertanam di atas pegunungan Bipo. Itu seperti mata pegunungan, berkilauan cemerlang. Puncak langit Kaca Patri ini adalah gunung terindah di sekte Pedang Surgawi. Secara alami, itu adalah tempat yang dilarang untuk dimasuki oleh murid dan penatua normal. Di puncak langit Kaca Patri berdiri Istana Kaca Patri. Itu adalah tempat di mana pelindung sekte Lanhuayi mengolah, tinggal, dan mengelola masalah sekte Pedang Surgawi. Istana Kaca Patri sangat indah, seperti mutiara di atas salju. Dikatakan bahwa itu telah diukir langsung dari permata alami. Istana Kaca Patri tersembunyi di dalam awan pelangi. Pada saat ini, barisan orang sedang berjalan di Stein Glass Sky Peak. Di antara mereka adalah Situ Minglang yang berusia 14 tahun. Situ Minglang telah tumbuh cukup banyak. Meskipun dia hanya satu tahun lebih tua, dia sudah memiliki sikap seorang pangeran yang anggun. Terutama setelah dia memadatkan kinya, aura abadi menyelubunginya dan meningkatkan auranya. Di hati manusia, dia tidak berbeda dengan abadi muda. Di mata biru mudanya tersembunyi kilatan petir yang menari. Di antara kilatan mereka, itu sangat menakutkan. Murid kelima adalah bakat yang keluar dari dunia ini. Anda baru saja memadatkan kisah tahun yang lalu dan telah menguasai satu aliran bela diri. Anda benar-benar berjalan di jalur bela diri Anda sekarang, kata Aman yang penuh aura abadi. Minglang mencapai sebanyak ini berkat bimbingan kakak senior ketiga. Situ Minglang masih sangat rendah hati. Sikap dan nada itu membuat seseorang merasa senang. Masa depan anak ini tidak terbatas. Itu semua adalah kerja kerasmu sendiri. Beberapa murid pribadi pelindung sekte saling memberi selamat. Itu adalah adegan yang cukup hidup. Minglang, apakah guru menyuruhmu untuk bergabung dalam kontes untuk menjadi pengawas kerajaan abadi dan membiarkan sekte mengirimmu untuk mengendalikan kerajaan fana? Kakak senior ketiga itu bertanya. Bagaimana kakak senior tahu? Inilah yang dikatakan Lan Huayi kepadanya secara pribadi, dan situ Minglang belum memberi tahu kakak senior ketiga ini. Kempatnya tertawa. Saudara muda, kamu sangat lucu. Biarkan kami mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, setelah kami berempat menjadi murid guru, kami semua melayani untuk sementara waktu sebagai pengawas kerajaan abadi. Meskipun Anda harus meninggalkan sekte untuk menjadi pengawas kerajaan abadi dan mendapatkan pengalaman di dunia fana, ada banyak manfaat. Bagaimanapun, dunia fana sangat luas, dan objek abadi tidak dikenali oleh manusia. Pada akhirnya, mereka semua berakhir di tangan pengawas kerajaan abadi. Pada saat kami menjadi pengawas kerajaan abadi, kami mendapatkan banyak dari waktu kami di alam fana. Petik 2. Semua orang tahu bahwa pengawas kerajaan abadi adalah pekerjaan yang nyaman. Selain itu, ini adalah satu-satunya pekerjaan di mana Anda memiliki kesempatan untuk keluar dan menghirup udara segar dan bebas. Anda tidak dapat membayangkan berapa banyak manusia yang memuja kami di alam fana. Di dalam hati mereka, kita adalah penguasa dunia. Mereka memuji kita sebagai pelindung abadi, dan bahkan selir kaisar fana adalah milik kita jika kita menginginkannya. Mereka akan datang dengan senang hati, karena mereka terlalu lemah. Pada saat ini, semua pria tertawa dalam pengertian yang sama. Tidak heran, sepertinya aku harus menjadi pengawas kerajaan abadi. Situ Minglang berasal dari alam fana, jadi dia secara alami tahu bahwa ada banyak hal baik yang terkubur di sana. Sepertinya masih ada waktu sebelum kontes pengawas kerajaan abadi dimulai. Kali ini, pertama-tama aku akan pergi dan membiarkan Wu Yu merasakan kematian. Mata Situ Minglang menari-nari dengan listrik, berkilauan mematikan. Ini adalah duri di hatinya yang akan tetap menyakitkan untuk ditanggung jika dia tidak mencabutnya. Hari ini adalah hari di mana Wu Yu dibebaskan. Saya tidak tahu apakah dia akan berani menunjukkan wajahnya. Saat itu malam, dan Situ Minglang telah kembali ke puncak petir bangganya, yang hanya miliknya sendiri. Ini adalah gunung yang secara pribadi diberikan Lan Huayi kepadanya, yang tidak kalah dengan gunung Yanli milik Su Yanli. Situ Minglang tidak mau membiarkan siapapun masuk ke istana petir bangga, itulah sebabnya istana petir bangga benar-benar gelap. Ketika dia melangkah ke aulai yang kosong, seseorang muncul dari kegelapan. Kamu Guyu. Situ Minglang mengangkat kepalanya. Dia menatap gadis ini yang berdiri dengan kepala lebih tinggi darinya. Dia adalah seorang gadis dengan sosok yang luar biasa dan sangat mungil. Dia mengenakan setelan memeluk sosok hitam legam, terbuat dari semacam kulit binatang. Itu menempel di tubuhnya, menonjolkan sosok yang menakjubkan. Gelombang dan penurunan itu, dia pada dasarnya adalah seorang diva. Yang lebih menakjubkan adalah wajah itu. Itu sangat indah, dan itu melucuti ketenangan seseorang. Meskipun tubuhnya berasap panas, matanya sangat dingin, seolah-olah mereka memegang pisau. Satu pandangan bisa mendinginkan satu kesumsum. Situ Minglang, kamu kembali, Ye Guyu tanpa ekspresi, tapi itu hanya membuat pria semakin ingin menaklukkannya. Situ Minglang tidak mengungkapkan banyak minat, tetapi dia bertanya, berita apa yang kamu bawa? Uyu dibebaskan hari ini. Dia kembali ke Sky Gazing Mountain. Dikatakan bahwa dia mengalahkan King Mang, alam pemurnian tubuh tingkat 8, dan alam pemurnian tubuh tingkat 9 Yuhuai San secara berurutan. Selain itu, dia pada dasarnya menang hanya dalam satu gerakan. Saat Ye Guyu berbicara, dia memperhatikan mata Situ Minglang, seolah berharap untuk melihat kejutan atau ketakutan di dalamnya. Tanpa diduga, Situ Minglang tertawa mengejek, berkata, dia benar-benar bisa bertahan. Mungkin dengan harapan bisa mengalahkan saya, dia berlatih sekeras yang dia bisa. Pada titik ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Guyu lagi, dan berkata dengan nada dingin, lakukan seperti yang kita diskusikan. Anda membunuhnya untuk saya, pil konsentrasi rohnya adalah milik Anda, dan saya akan membantu Anda memadatkan ki Anda. Biarkan waktunya malam ini. Kamu sangat terburu-buru. Ye Guyu tertawa dingin. Ya. Baik, aku akan datang dan menemuimu setelah aku memanen tengkoraknya. Ye Guyu melewatinya, tubuhnya yang lentur dan seperti iblis, dan rambutnya yang panjang dan terurai menutupi pantatnya yang montok. Pandangan belakangnya memang menakjubkan, dan Situ Minglang menoleh untuk melihatnya. Tatapan itu membuat Ye Guyu diam-diam senang. Orang tua ini dalam tubuh anak muda. Apakah dia akhirnya menyerah pada pesonaku? Di sekte pedang surgawi, tidak banyak yang bisa menghadapinya tanpa menunjukkan minat sedikitpun. Aku akan memberimu ini, jimat api emas yang diberikan secara pribadi oleh tuanku. Jika Anda bukan lawannya, maka gunakan jimat api emas ini untuk menghancurkannya, kata Situ Minglang. Eh, Ye Guyu masih berpikir bahwa perlawanannya akhirnya hancur. Tapi jimat api emas ini mengejutkannya. Barang yang begitu penting. Hanya Anda yang bisa memiliki hal seperti itu. Bagaimana jika kecurigaan itu jatuh padamu? Situ Minglang tersenyum dingin. Bagaimana jika kecurigaan itu jatuh padaku? Dia akan mati. Dan dengan tuanku di sekitar, tidak ada yang bisa menyentuhku. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Karena aku tidak ingin mengotori pedang pencarianku sendiri. Saya sudah lama memikirkan ini. Saya tidak bisa membiarkan kebencian terhadap pembunuh dua saudara laki-laki saya mempengaruhi jalan dao saya. Pedangku hanya untuk lawan yang lebih kuat dariku. Seperti Su Yanli. Dan bukan untuk pelayan tercela dengan keberuntungan sialan. Situ Minglang ingin tertawa. Pada tahun ini, transformasinya sangat besar. Lan Huayi telah memberinya bimbingan yang baik. Tetapi banyak di sekte mungkin berpikir bahwa dia masih sangat membenci Wu Yu. Itu hanya duri di matanya. Ekstrak saja, dan semuanya akan baik-baik saja. Kamu terlalu sombong. Ye Guyu menggelengkan kepalanya dan menghilang kembali ke dalam kegelapan. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Situ Minglang ini. Dia tidak seperti anak kecil. Dia terlalu dewasa untuk usianya. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk merayunya, membuatnya tergila-gila padanya, dan berada di bawah kendalinya. Tetapi hari ini, jelas bahwa panggilannya terlalu kuat, dan dia tidak akan memikirkannya. Mungkin juga membantai Wu Yu itu dan meminum pil konsentrasi roh. Saya hanya selangkah lagi untuk memadatkan kisah ya. Bagaimana saya mengatakan ini, membantai pelayan itu seharusnya mudah. Gunung Yanli, gubuk kayu di punggung bukit. Pohon-pohon itu tidak tinggi. Banyak yang berupa semak belukar yang mengelilingi makam. Cahaya redup bulan sabit menyaring. Ada perasaan hantu di sekitar. Wu Yu memberikan tiga kautau dan sembilan busur, lalu menaburkan anggur untuk Sun Wudao. Paman Sun, kamu mengubah nasibku. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menikmati tahun-tahun terakhirmu. Ini adalah penyesalan hati Wu Yu yang tidak akan bisa dia lupakan seumur hidup. Saat ini, dia hanya bisa berbicara dengan Sun Wudao. Saya pasti akan menghargai transformasi yang Anda bantu saya capai. Saya akan menunjukkan kemajuan yang lebih besar lagi. Sekarang setelah penyegelanku selesai, aku akan fokus pada kultivasi dan tidak berusaha keras sampai aku bisa kembali ke Dong Yue Wu dan mengambil kembali semua milikku. Kerajaan Dong Yue Wu, tempat di mana Wu Yu harus kembali. Setahun sudah cukup lama. Surgawi Abadi Hautian, selir kekaisaran Si, Wan King. Bagaimana dia bisa melupakan dendam pemusnahan seperti itu? Saudari Wu Yu, bagaimana kabarmu sekarang? Di ibu kota Wu, dia adalah orang yang tidak bisa dia lupakan. Hubungan saudara mereka, dan perhatian yang dia tunjukkan padanya. Waktu kita terlalu singkat. Wu Yu berdiri, matanya masih memancarkan cahaya kemasan. Dia mengeluarkan seni pembunuh naga neraka emas yang diberikan Su Yan Li kepadanya dan dengan serius mulai melatihnya. Dengan cara ini, Sun Wu Dao secara pribadi dapat melihat kemajuannya. Dari dunia lain, dia harus merasa nyaman. Pedang pembunuh paus dari Laut Timur hanyalah seni kelas menengah. Gerakannya sederhana dan seninya dangkal. Itu tidak lagi cukup untuk kekuatanku. Dan seni pembunuh naga neraka emas ini, yang dikenal sebagai pembunuh naga, adalah seni bela diri tingkat tertinggi yang bahkan lebih kuat. Itu tidak akan buruk sama sekali, kan? Mengingat hal ini, ia mulai belajar lebih serius. Dengan teliti sebentar, dia menemukan bahwa itu sangat cocok untuknya. Bagaimanapun, pemimpin sekte secara pribadi telah memilihnya untuknya. Seperti yang diharapkan, guru berbeda dari yang lain. Saya bisa menghindari melewati rute yang berliku-liku. Wu Yu asyik dengan seni bela diri ini. Saat dia sangat asyik, dia menghunuskan pedang pengusir iblis, mulai berlatih di depan makam Sun Wu Dao. Ada banyak seni kompleks dan canggih yang sudah lama tidak dia temui. Untuk saat ini, dia lupa di mana dia berada. Seni pembunuh naga neraka emas ini sebenarnya adalah sesuatu yang dibuat oleh pemimpin sekte. Tidak heran itu begitu agung dan kuat. Itu luas dan harmonis. Itu bisa membuka gunung dan membelah sungai. Ia memiliki kekuatan untuk memasuki laut dan membunuh naga. Keahliannya tidak terlalu sulit, tetapi memiliki kemauan mental, keberanian yang tidak pernah mati yang mendorongnya. Pada titik ini, itu adalah pelengkap sempurna untuk tubuh Fajra tak terkalahkanku. Ini hampir seperti dibuat khusus untuk tubuh Fajra tak terkalahkanku. Semakin banyak dia membaca dan berlatih, semakin terguncang Wu Yu. Dia semakin tenggelam, dipasangkan dengan seni bela diri yang tampaknya dibuat untuk keberadaannya, tingkat kultivasi dan penguasaannya luar biasa cepat. Pada awalnya, ketika Wu Yu sedang belajar pedang pembunuh paus dari Laut Timur di Ibu Kota Wu, dia pergi ke Laut Timur dan melatih pedang di tengah ombak. Dia telah menghabiskan satu tahun sebelum dia menguasai pedang pembunuh paus dari Laut Timur. Tapi sekarang, hanya dalam semalam, sudah ada hasilnya. Di paru kedua malam, gelombang niat membunuh yang tiba-tiba mengingatkan Wu Yu, yang telah asyik dengan pedang. Bab 24, Menyapu Neraka Emas Wee Hao Meskipun dia telah melupakan identitasnya sendiri saat tenggelam dalam pelatihan, indranya masih sangat tajam. Meskipun gerakan musuh sangat kecil, Wu Yu masih bisa mendeteksi mereka. Kamu benar-benar memperhatikanku. Dari hutan, seorang gadis cantik setinggi Wu Yu berkedip-kedip. Tubuhnya sangat panas, lekuk tubuhnya menggerahkan, sementara bagian lain ramping seperti ular air. Pahannya yang tebal, dan kakinya bahkan lebih panjang dari milik Wu Yu. Dia terbungkus bulu binatang berkilauan, dan itu memperkuat kebinatangannya. Meskipun wajahnya ditutupi kain hitam, dari ciri-cirinya, orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar cantik. Saya pikir situ Minglang akan datang secara pribadi. Tapi dia mengirimu. Meskipun Wu Yu sedikit terpesona, dia bertahan dengan cepat. Dia tahu bahwa semakin menggoda wanita cantik ini, semakin fatal mereka. Kamu hanya memiliki 10 napas waktu yang tersisa sebelum kamu mati. Di tangan wanita itu ada sebuah pedang pendek berwarna hitam. Bahan dan pengerjaannya sama sekali tidak kalah dengan Demon Bunny Singlet. Selain itu, Wu Yu bisa merasakan dari aura dan sikapnya bahwa dia jauh melampaui Yuhu Waisan. Bahkan berpikir dengan tempurung lutut Anda, Anda akan tahu bahwa bayi ini sangat kuat dalam seni bela diri. Level yang pernah menjadi impian Wu Yu. Mimpi kehidupan masa lalunya. Tapi sekarang, dialah yang ingin membunuh Wu Yu. Selain itu, dia membual bahwa dia akan membunuh Wu Yu dalam 10 napas. Suara mendesing. Saat dia berbicara, dia langsung menyerang. Pedang pendek hitam itu seperti lidah ular berbisa di malam yang hitam, menjentikkan dan melesat. Setiap gerakan adalah desisan kematian yang dingin dan kejam. 8. Duri Gu Yu Gadis ini terlahir sebagai pembunuh alami, berspesialisasi dalam kecepatan dan tenggat waktu. Gerakannya seperti ular beludak, mengitari Wu Yu dengan cepat. Sulit untuk memahami orbitnya. Bila di tangannya bisa terbang kapan saja untuk menyerang titik vital Wu Yu, seperti mata, tenggorokan, dan jantung. Betapa kejamnya. Tanpa pertanyaan, dia mengejar hidupnya hari ini. Dalam hal kemampuan, dia berada di atasnya, dengan kekuatan sekitar 2.000 kuda perang. Risikonya sangat besar. Ting. Daun-daun berhembus liar di sekitarnya. Di udara, seberkas energi hitam melesat, mencapai Wu Yu dalam sekejap. Itu adalah serangan yang fatal. Memblokir. Pedangnya tersapu untuk terhubung dengan pedang pendek lawan, tetapi kekuatan luar biasa itu memukul mundur Wu Yu. Dia menabrak pohon dengan keras dan berguling ke lantai, tertutup debu. Itu tampak suram. Keh. Di malam yang gelap, serangan wanita itu datang lagi dan lagi, meledak tanpa henti. Mereka dipoles dan serangan mematikan. Bergerak seperti ular beludak, dikombinasikan dengan kekuatan yang luar biasa. Ini memang tantangan yang sulit bagi Wu Yu. Aku tidak bisa membiarkan penindasan ini berlanjut. Wu Yu menghindar beberapa kali berturut-turut. Itu sangat berisiko. Lawannya berdarah dingin dan menakutkan. Beberapa kali ini, mata dan tenggorokan Wu Yu nyaris tidak bisa ditusuk. Di bawah serangan gencar seperti itu, dia kesulitan untuk menghasilkan banyak gerakannya. Tiga napas lagi. Lawannya sangat arogan. Suara dingin itu sepertinya datang padanya dari segala arah. Pada saat ini, kecepatannya semakin cepat, sampai dia tidak bisa memastikan di mana dia berada. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati tanpa keraguan. Ini adalah lawan yang nyata. Tapi dia mengolah tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Bukan hanya dari segi fisik, tapi dari segi kemauan. Setelah dia membekukan rohnya, wasiatnya telah mengalami transformasi. Seperti sekarang, melawan lawan yang begitu menakutkan, dia sebenarnya tidak takut. Di dalam hatinya, pertempuran yang intens akan berkembang. Dalam imajinasinya, dia di masa sekarang seperti keramengamuk yang telah disiksa oleh api. Memvisualisasikan kerabatin. Di dunia mentalnya, dia mencari kerabatin. Raja monyet yang mendominasi itu duduk dengan kuat di tengah pikirannya, menstabilkannya. Ketika energinya menggenang sampai maksimal dan benar-benar mulai mengkompromikan serangan lawan, Wu Yu menyerang. Menyapu neraka emas. Dia belum berakting sampai sekarang, tetapi saat dia melakukannya, dia menggunakan seni pembunuh naga neraka emas yang baru saja dia habiskan setengah hari untuk berlatih. Meskipun itu baru langkah pertama, ini masih merupakan keterampilan pedang yang dibuat secara pribadi oleh Feng Shueya. Bagaimana itu bisa dijawab dengan mudah? Demon banishing blade tersapu. Terik? Api emas mengamuk dengan intens, menembus kegelapan hanya dengan satu tebasan. Itu menyapu secara horizontal, tepat ketika wanita itu melompat untuk membunuh. Pikiran dan tubuh Wu Yu adalah satu. Ledakan. Ting. Pedang pendek hitam di tangan wanita itu sebenarnya telah dikirim terbang oleh Wu Yu. Dia terlalu percaya diri, itulah sebabnya kesalahan seperti itu terjadi. Pada saat ini, dia hanya bisa mundur. Tubuhnya yang lentur berkelok-kelok dan merunduk melalui tebasan Wu Yu. Visualisasi kerabatin Wu Yu memanfaatkan kesempatan ini, sementara lawannya dilucuti, untuk menekan serangan. Pedang panjang emas itu menyala, mengirimkan api untuk menerangi malam yang gelap. Sementara lawan terhuyung-huyung karena kejutan, Wu Yu menemukan kesempatannya. Bau. Demon Bunny Singblade menebas pinggang ramping ular air. Eh. Lawannya menjerit dan jatuh ke lantai. Sebenarnya, Wu Yu bisa membelahnya di pinggang, tapi berpikir dengan hati-hati, lawan ini pasti murid dari sekte pedang surgawi. Terakhir kali dia membunuh seseorang, harga terendah adalah satu tahun penjara. Jika dia membunuh seseorang sekarang, itu akan menjadi masalah tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Oleh karena itu, dia telah memutar pedangnya pada saat terakhir, menggunakan pedangnya untuk mencetak gol ke musuh. Meski begitu, lawannya juga terluka parah, berguling-guling di lantai, kedua tangan mencengkram pinggang rampingnya, yang tidak bisa diluruskan. Wu Yu menyambar topengnya. Dia memang cantik. Dipasangkan dengan tubuh itu, dia pasti bisa memulai perang antar negara jika dimasukkan ke dalam kerajaan Fana. Bahwa dia telah mengalahkannya kali ini juga murni, keberuntungan yang bodoh. Pertama, lawannya ceroboh. Kedua, memvisualisasikan kerabatin memang sangat meningkatkan kemampuan bertarung Wu Yu. Keluar. Lain kali, minta si Tuminglang untuk datang sendiri. Wu Yu hanya berpikir untuk terus berlatih pedang. Bertempur di depan makam Sun Wudow hanya akan membuat arwahnya khawatir. Gadis itu menggigit bibirnya, dengan matanya yang besar. Dia tidak puas, tetapi dia tidak dapat melanjutkan pertempuran. Dia merangkak berdiri dengan susah payah dan mengambil pedangnya. Dia melemparkan pandangan mencela, berkata dengan kesal, betapa kejamnya serangan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan dengan tangan yang lembut? Keluar. Wu Yu menatapnya. Huff. Setelah mengalahkannya, dia sekarang cemberut, dengan tatapan yang lebih menggoda di matanya. Pada saat ini, dia berbalik untuk pergi, tetapi tangannya mengambil jimat emas dari pandangannya. Jimat itu ditutupi dengan pola darah yang kompleks, dengan sekelompok api di tengahnya. Mati. Gadis itu tertawa dingin, berbalik. Dia merobek jimat api emas dan melemparkannya ke Wu Yu. Meskipun itu adalah jimat kertas, itu terbang tanpa kesalahan seperti senjata rahasia, meledak di depan mata Wu Yu. Setelah jimat api emas meledak, bola api emas seukuran telapak tangan berkembang. Itu dipenuhi dengan nyala api yang kuat dari kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat itu, itu menabrak tubuh Wu Yu. Wu Yu adalah seorang inisiat baru di sekte abadi, jadi dia tidak benar-benar memahami jimat yang begitu canggih. Yang dia pikirkan hanyalah bahwa dia telah melumpuhkan gadis itu, dan dia tidak memiliki perlawanan lagi yang tersisa dalam dirinya. Dia tidak memperhatikan bagaimana dia tahu bahwa ada yang namanya jimat api emas. Ceroboh. Seketika, jimat api emas meledak di tubuhnya. Itu mengesankan, nyala api yang melonjak segera melapisi seluruh tubuh Wu Yu. Itu membakar seluruh tubuhnya, termasuk rambut dan pakaiannya. Dia benar-benar terbakar bersih dalam sekejap. Dan kekuatan jimat api emas bahkan menembus kulitnya, memasuki bagian dalam tubuhnya. Itu melapisi organ dalam, tulang, darah, dan dagingnya. Biarkan Wu Yu ini, tubuh darah dan daging kotor, berubah menjadi abu di bawah kekuatan jimat api emas. Ekspresi gadis itu telah berubah. Dia sangat senang, memekik dengan tawa di samping. Dia secara pribadi menyaksikan Wu Yu dilahap oleh api, tanpa sedikitpun kerutan. Kematian seperti itu adalah kematian yang mengerikan dan menyakitkan. Untuk menghina situ Minglang, kamu pantas mendapatkan nasib ini. Jimat api emas adalah benda yang sangat berharga, dan itu terbuang sia-sia untukmu. Anda harus merasa terhormat. Wuss. Neraka mengamuk, menjadi lebih dan lebih intens, sampai bahkan di menbani sing bled sendiri akan terbakar. Mengingat kekuatan jimat api emas ini, selama seseorang tidak memadatkan Ki, mereka pasti akan binasa dalam tiga tarikan napas sekali terkena, berubah menjadi abu. Dalam kedipan cahaya api, ekspresi gadis itu menjadi lebih menggoda. Cacing yang menyedihkan. Dia tidak bisa diganggu untuk menonton lebih banyak. Di mata pikirannya, dia sudah menjadi abu. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Dia berbalik untuk pergi. Suara mendesing. Tiba-tiba, nyala api melonjak, dan area itu diterangi dengan cahaya api yang cemerlang. Itu menghilang dalam sekejap. Hutan, yang terang-benderang beberapa saat yang lalu, terjerumus lagi ke dalam kegelapan. Api telah menghilang terlalu cepat. Itu aneh. Gadis itu terkejut. Dia berbalik untuk melihat wuyu yang sama sekali tidak terluka. Selain rambut dan alisnya, yang hangus bersih, kulit dan anggota tubuhnya sebenarnya masih asli, bahkan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dengan kekuatan dan agresivitas yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Dan matanya tidak memiliki pupil, melainkan api yang mengamuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis itu telah menyaksikan hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Jimat api emas asli tampaknya telah ditelan. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk terkejut. Sebuah sambaran cahaya kemasan melintas. Kemudian jari-jari seperti besi terkunci dalam cengkeraman maut di tenggorokannya, mengangkat tubuhnya. Jari-jari itu tidak hanya keras, tetapi juga sangat panas. Mereka seperti logam yang dipanaskan. Kulit lembut dan daging tenggorokannya hangus hitam dalam sekejap. Di mata berapi api wuyu, gadis itu melihat satu kata, kematian. Kematian yang pasti. Dia sama sekali tidak mengharapkan dirinya mati. Tapi sekarang hidupnya ada di tangan wuyu. Pada saat seperti itu, dia berpikir cepat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk tidak berjuang, tetapi untuk merobek pakaiannya sendiri. Dalam gerakan cepat, tubuhnya yang sangat indah ditampilkan dalam kemuliaan penuh di depan mata wuyu. Dia berkata sekeras yang dia bisa, Wu, wuyu, mulai sekarang, aku milikmu. Rafish aku, kendalikan aku, tapi tolong, jangan bunuh aku. Tubuhnya seperti kaca di bawah sinar bulan. Setiap inci memancarkan cahaya yang menggoda. Dibandingkan dengan tubuh telanjang, daya tarik seperti itu bahkan lebih besar. Yeguyu agak yakin bahwa ketika dihadapkan dengan penyerahan total ini, bahkan si Tuminglang akan terpengaruh oleh tipu muslihatnya sendiri. Kaca. Wu yu menjentikkan lehernya. Bab 25, Pengawas Kerajaan Abadi. Banyak sungai lebar mengalir di sepanjang pegunungan Bipo. Di sungai, ada banyak kehidupan laut dan bahkan beberapa binatang iblis. Semua murid pelayan di seluruh sekte pedang surgawi memancing dari sungai untuk memberi makan bangau abadi dan binatang surgawi lainnya. Di malam hari, Wu yu telah sampai di tepi sungai, di landa ombak. Dalam cahaya gelap malam, dia melemparkan benda hitam ke sungai. Arusnya deras. Pada siang hari besok, benda hitam itu akan jauh dari pegunungan Bipo. Tapi kemungkinan besar, itu akan dimakan oleh ikan dan udang. Daging merah dan tulang putih. Tidak peduli seberapa cantik wajahnya, tidak ada yang lolos dari kematian. Benda hitam itu adalah Ye Guyu. Aku memberimu hidup, tetapi kamu memberiku kematian. Saya telah melakukan bagian saya. Ini adalah kematian yang Ye Guyu cari sendiri. Jika tidak, Wu yu tidak akan dengan mudah membunuh seseorang. Gunung Yanli sangat besar. Suster senior supasti dikurung di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Sebenarnya, di dalam sekte kolosal ini, akan selalu ada orang yang bersaing, mati diam-diam karena dendam. Tidak ada yang tahu berapa banyak mayat yang terkubur di dalam sungai-sungai ini. Saat cahaya masih redup, Wu yu dengan cepat kembali ke Sky Gazing Mountain. Dia kembali ke ruang pelatihan di dalam kediaman muridnya. Dia mematikan ruang latihan dan tinggal di sana, melepaskan pakaiannya. Pada saat ini, dia bisa melihat bekas luka bakar yang ditinggalkan jimat api emas, masih menyala di dalam tubuhnya. Organ dalam, urat, tulang, dan darahnya masih terbakar dalam nyala api. Dia hanya menekan rasa sakit dan berdoa untuk untayan kehidupan. Tubuh Fajra tak terkalahkan adalah tubuh baja dan api. Logam dan api adalah satu. Untungnya, hari ini adalah jimat api emas. Jika itu embun beku, angin, kilat, atau jimat lainnya, saya pasti sudah mati dalam tiga napas tanpa keraguan. Tubuh saya secara alami seperti matahari. Tubuh dari logam yang tidak dapat disulap, lahir dari api tanah. Kekuatan api diminimalkan terhadap saya. Petik 2. Ini adalah alasan mengapa dia masih hidup. Tapi kekuatan luar biasa dari jimat api emas masih membakar tubuhnya. Jika dia tidak membuangnya, dia akan terbakar menjadi abu tertiup angin suatu hari nanti. Seluruh tubuhnya terbakar, duduk di lantai, bahkan batu itu hangus hitam. Dia bahkan tidak bisa memakai pakaian. Apa sekarang? Pikiran pertamanya adalah memohon bantuan dari Suyan Lee, untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkannya. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang bisa dia selesaikan sendiri, dia tidak ingin merepotkan orang lain. Teknik tingkat ke-8 tubuh Fajra tak terkalahkan disebut tubuh batu Agile. Tubuh batu Agile merinci bahwa saya harus mengolah dalam nyala api yang intens selama 49 hari penuh. Saya harus menanggung penderitaan pembakaran agar semua daging, tulang, meridian, dan organ yang saya buat sebelumnya menyatu menjadi satu. Aku akan terlahir kembali dengan tubuh batu Agile. Saat ini, Wu Yu memikirkan rencana yang berani. Saya hanya khawatir di mana menemukan api hebat yang bisa membakar saya selama 49 hari. Jimat api emas ini telah menembus tulangku dan membakar tubuhku. Tampaknya tepat, menciptakan kondisi bagi saya untuk melatih tubuh batu Agile. Memperkuat pikirannya, Wu Yu duduk dan mulai melatih tingkat ke-8 tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Setelah sebelumnya menerima seribu kata dari gerbang pencerahan Buddhis, dia sebagian besar sudah menguasainya. Jika sekarang dia bisa merapikan Agile Rock Body, maka dia hanya tinggal selangkah lagi dari Immortal Transformation, Spirit Ascension. Setelah mengujinya, dia menemukan bahwa jimat api emas ini memang bisa bekerja. Situ Minglang, kamu menghabiskan begitu banyak usaha dan mencoba menggunakan jimat api emas yang berharga ini untuk membunuhku. Pada akhirnya, Anda tidak akan pernah berharap bahwa itu akan membantu saya mencapai tingkat yang lebih tinggi, bukan? Petik 2. Wu Yu menenangkan hatinya dan membekukan semangatnya. Menurut manual Agile Rock Body, ia mulai membakar secara sistematis, menyatukan seluruh bagian tubuhnya dan menyalurkan panas dari atas kepala hingga telapak kakinya. Proses ini tidak mengguncang bumi. Itu hanyalah rasa sakit dari pembakaran yang berkepanjangan. Hari demi hari, itu membutuhkan lebih banyak kemauan. Setiap hari lebih sulit untuk bertahan daripada yang terakhir. Dan ketika menjadi sulit untuk bertahan, Wu Yu memvisualisasikan kerabatin, memfokuskan pikirannya dan membuatnya lebih mudah untuk ditanggung. Proses ketahanan yang sepi ini berlangsung selama 49 hari. Pada akhirnya, Wu Yu telah menyelesaikan setiap bagian dari Agile Rock Body. Dia akhirnya benar-benar menyerap neraka yang merupakan jimat api emas. Itu benar-benar dihabiskan. Pada saat ini, dia juga telah mencapai kelahiran kembali tubuh ke dalam tubuh batu Agile. Seluruh ruang latihan dipenuhi dengan energi yang tercemar. Ada banyak kotoran hitam di lantai. Itu semua adalah hal yang telah dikeluarkan oleh tubuh Wu Yu. Racun dan limbah yang dia konsumsi selama 10 tahun lebih ini. Sekarang tubuhnya adalah tubuh emas murni. Di dalam, tidak ada setitik debu pun yang tersisa. Kelahiran kembali tubuh seperti itu membuatnya memiliki kemungkinan untuk memulai dao abadi. Ketika dia berjalan keluar dari ruang latihan, dia merasakan sinar matahari di kulitnya seperti kulit putih bayi yang baru lahir. Itu disaring menjadi cahaya emas pucat, dan simbol sauvastika di punggungnya berkilauan lebih terang. Meski baru 49 hari, ia telah menumbuhkan kembali rambut dan alisnya, serta rambut tubuh lainnya. Ini adalah efek dari kelahiran kembali tubuh. Rambut baru terlihat lembut tetapi sebenarnya sekeras logam dan tidak mudah terbakar. Mandi di bawah sinar matahari, pemuda itu menghadapi dunia dan melolong panjang yang mengguncang hutan yang luas. Gelombang kejantanan yang luar biasa meledak, menjangkau jauh dan luas. Ekstasi Setelah dia mencapai tubuh batu Agile, dia jelas menjadi lebih kuat. Ketika Wu Yu mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan kolosal di tubuhnya. Dia menyadari bahwa kemajuannya sendiri telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Seniman bela diri normal di tingkat 10 memiliki kekuatan sekitar 2.000 kuda perang. Dan bagi saya, di tingkat ke-8 dari kelahiran kembali tubuh, saya sudah memiliki kekuatan senilai 3.000 kuda perang. Saya benar-benar telah mencapai tingkat di mana saya sendiri adalah tentara yang berharga. Saya khawatir saya sudah sebanding dengan para ahli yang telah memadatkan kim mereka. Petik 2 Bahkan dia takut dengan kemajuan seperti itu. Bagi orang lain, kemenanganku atas Yu Huay San sudah tak terbayangkan. Saya ingin tahu apakah mereka tahu bahwa saya membunuh wanita yang berada di tingkat 10 dari cara bela diri. Petik 2 Mampu berkultivasi dengan damai selama 49 hari berarti kematiannya tidak menimbulkan banyak kekhawatiran. 3.000 kuda perang senilai kekuatan. Setahun yang lalu, ini tidak terbayangkan. Tubuh Fajra yang tak terkalahkan lebih menakutkan saat kemudian dikultivasikan. Hatinya damai. Di waktu berikutnya, dia fokus pada kultivasi seni pembunuh naga neraka emas untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Mimpi buruk ibu kota Wu datang kepadanya di malam hari, dan Wu Yu sangat ingin kembali. Dia merasa seperti setelah dia menyelesaikan tingkat tubuh Fajra tak terkalahkan ini, dia seharusnya hampir siap. Suatu hari, Su Yanli datang berkunjung. Pada hari itu, Wu Yu sedang berlatih pedang. Dia menyaksikan untuk waktu yang lama, kis spiritual berputar-putar di dalam matanya. Dia hanya berbicara setelah Wu Yu selesai. Kamu benar-benar mengalami kelahiran kembali tubuh. Meskipun Anda lebih tua dari situ Minglang, kemajuan Anda di tahun ini berkali-kali lipat darinya. Masalah guru yang menjadikan Anda sebagai murid adalah hal yang wajar. Petik 2. Siapa yang mengira bahwa dia, yang memiliki status tinggi di sekte pedang surgawi, akan menilai dia seperti itu. Lalu bisakah aku mengalahkan situ Minglang sekarang? Wu Yu masih belum terlalu jelas. Setelah memadatkan Ki, seberapa kuat seseorang. Su Yanli menggelengkan kepalanya, berkata, menggunakan kuda perang sebagai pengukur kekuatan adalah mata uang di dunia persilatan. Setelah memadatkan Ki seseorang, seseorang telah memasuki Dao abadi dan tidak dapat pergi dengan ukuran seperti itu lagi. Bagaimanapun, kekuatan teknik Dao adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan Fana. Namun, situ Minglang baru saja memadatkan Ki-nya. Jika Anda benar-benar ingin menghitung, dia memiliki kekuatan sekitar 5.000 kuda perang. Mungkin dua kali levelmu saat ini. Dengan kata lain, Wu Yu memiliki gambaran kasar tentang berbagai hal. Situ Minglang telah mempelajari teknik Dao, dan dia masih bukan lawannya. Dalam bentrokan, dia akan kalah. Sepertinya aku harus naik satu tingkat lagi untuk menjadi lawannya, pikir Wu Yu dalam hati. Wu Yu, pendekatan bodi refining realmu menakutkan, tapi jangan terburu-buru. Karena hal terpenting dalam mengolah Dao abadi bukanlah tubuh fisik, tetapi kekuatan spiritual seseorang. Setelah Anda mencapai alam kondensasi Ki, kekuatan pertempuran diukur dengan kekuatan spiritual seseorang. Petik 2 Wu Yu buru-buru mengangguk. Jika bukan karena kata-kata Su Yanli, dia memang akan sedikit besar kepala. Pembudidaya abadi memprioritaskan kekuatan spiritual. Kekuatan fisik adalah sesuatu yang dihargai oleh praktisi seni bela diri dari alam fana. Namun, tubuh Fajra tak terkalahkan yang asli memiliki 10.000 kata. Jika saya menyelesaikannya, itu pasti akan menakutkan. Petik 2 Setelah itu, Su Yanli memberinya beberapa petunjuk, yang sangat membuka pikirannya. Dia sangat berterima kasih kepada Su Yanli. Dia pasti seseorang yang memiliki cinta di hatinya, untuk merawatnya dengan baik. Saya mendengar bahwa murid bernama Ye Gu Yu ini menghilang. Dia sangat dekat dengan Situ Minglang. Apakah itu perbuatanmu? Setelah mereka selesai bertukar, Situ Minglang mengalihkan pandangannya yang bercahaya ke Wu Yu. Di bawah tatapannya, Wu Yu merasa sulit untuk berbohong. Ya, Su Yanli mengangguk tetapi tidak menegurnya. Dia telah melihat terlalu banyak perselisihan pribadi antara murid sekte. Masalahnya telah berlalu, dan tidak ada yang mengejarnya. Tapi Situ Minglang belum datang untuk menemukan Anda sejauh ini bukan karena dia telah melupakan dendamnya, tetapi karena dia sedang bersiap untuk bersaing untuk pengawas kerajaan abadi. Setelah dia berhasil, kamu akan berada dalam bahaya. Su Yanli tidak akan membantunya memblokir Situ Minglang. Wu Yu jelas tentang ini. Jika dia ingin menjadi murid pemimpin sekte, maka dia harus melakukannya berdasarkan kemampuannya sendiri. Situ Minglang adalah ujian baginya. Jika dia bisa mengalahkan Situ Minglang, maka dia akan berhasil. Jika dia gagal, dia akan mati. Ada banyak murid di sekte pedang surgawi. Pemimpin sekte tidak bisa memihak padanya. Gelar pengawas kerajaan abadi menarik minat Wu Yu. Setelah Wu Yu mengejar masalah ini, Su Yanli secara singkat menjelaskan peran pengawas kerajaan abadi, serta hadiahnya. Kami para murid dari sekte pedang surgawi tidak dapat meninggalkan pegunungan Bipo secara pribadi tanpa izin para tetua. Menjadi pelindung abadi dari kerajaan Fana mungkin adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar, kata Su Yanli dengan netral. Pelindung abadi. Berita ini adalah bom bagi Wu Yu. Jadi sebenarnya, surgawi abadi Hautian adalah pengawas kerajaan abadi, tetapi dia telah melayani sedikit lebih lama. Kaka senior Su, saya ingin bertanya. Apakah kerajaan Dong Yue Wu termasuk di antara negara-negara ini? Wu Yu buru-buru bertanya. Sebenarnya, itulah yang terjadi. Sekte pedang surgawi memiliki perjanjian dengan sekte yang disebut Sekte Zong Yuandao. Masing-masing akan mengawasi negara selama 10 tahun. Selama dekade terakhir, Sekte Zong Yuandao telah mengawasi manusia ini. Dan dalam periode waktu itu, semua sumber daya yang dihasilkan oleh kerajaan Fana akan menjadi milik Sekte Zong Yuandao. Dan sekarang 10 tahun telah berlalu, jadi giliran Sekte Pedang Surgawi untuk mengirim seorang murid untuk berpatroli di negara-negara ini. Kerajaan Nan San Sao, Kerajaan Dong Yue Wu, total 6 negara termasuk dalam lingkup Sekte Pedang Surgawi kita dalam dekade ini. Su Yanli tidak terlalu jelas tentang latar belakang Wu Yu. Dia tidak terlalu tertarik dengan urusan manusia. Bagi Wu Yu, ini terlalu penting. Ini berarti bahwa Dewa Surgawi Hautian akan segera kembali ke sektanya, dan dia hanya bisa bertemu dengannya jika dia menjadi pelindung abadi baru dari kerajaan Dong Yue Wu. Titik-titik. Bab 26, Sekte Zong Yuandao. Kakak Su, aku ingin menjadi pengawas kerajaan abadi kerajaan Dong Yue Wu, kata Wu Yu setelah dia mengklarifikasi situasinya. Dia tahu bahwa pada saat dia cukup kuat untuk kembali, Dewa Surgawi Hautian mungkin sudah pergi ke sektanya, dan dengan demikian tidak ada cara lain. Su Yanli segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Sayangnya, saya percaya itu tidak mungkin. Menurut aturan, hanya mereka yang telah memadatkan ki mereka dan merupakan murid inti yang bisa menjadi pengawas kerajaan abadi. Terus terang, hanya mereka yang telah memadatkan ki mereka yang bersaing untuk posisi ini. Anda belum mencapai level itu. Petik 2. Wu Yu tidak peduli dengan aturan ini. Dia dengan cepat menjelaskan situasinya dan kemudian bertanya lagi, Kakak Su, masalah ini sangat penting bagiku. Jika itu bisa dilakukan, ini akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Aturan adalah aturan. Namun, Su Yanli adalah murid pribadi pemimpin sekte, dan Wu Yu percaya bahwa dengan mengandalkan koneksinya, tugas ini dapat diselesaikan dengan mudah. Melihat betapa tegas Wu Yu tentang hal ini, dan ditambah dengan permusuhan dan keinginannya yang besar untuk membalas dendam, dia menjawab, penyelenggara dan orang yang menentukan pengawas kerajaan abadi adalah Benatua Muge. Muge juga tuanku yang terhormat, dan aku memiliki hubungan baik dengannya. Selama Anda memiliki kekuatan abadi yang telah memadatkan ki mereka, ada peluang bagi Anda untuk dipilih. Namun, saya harus memberi tahu Anda dua poin penting. Petik 2. Tolong jelaskan, kakak senior. Ini adalah tugas penting, dan lawan-lawannya juga memperlakukan ini dengan serius. Poin pertama, situ Minglang juga akan menjadi bagian dari seleksi. Jika dia mengetahui bahwa Anda berpartisipasi, dia akan menggunakan koneksinya untuk memastikan bahwa Anda akan melawannya. Perkelahian itu buta, dan bahkan jika dia membunuhmu di tempat, dia kemungkinan akan lolos dari hukuman. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus mempersiapkan diri untuk kematian. Antara Anda dan dia, hanya satu dari Anda yang bisa berakhir sebagai pelindung abadi. Petik 2. Ini adalah satu hal yang Wu Yu tidak keberatan. Ini bukan alasan yang akan menghentikannya untuk kembali ke Dong Yue Wu. Su Yan Li menjadi lebih serius saat dia mengeja poin berikutnya kata demi kata. Poin kedua bahkan lebih penting. Jika Anda benar-benar menjadi pelindung abadi kerajaan Dong Yue Wu, ketika Anda tiba di ibu kota, perwakilan Sekte Zhong Yuan Dao pasti akan memprovokasi Anda dan bahkan mungkin menantang Anda. Ini adalah tradisi. Kami merotasi peran ini setiap dekade, dan kami selalu bersaing memperebutkan sumber daya. Dengan demikian, kami memiliki perbedaan. Namun, saat Anda akan membalas dendam, Anda harus ingat bahwa tidak ada yang dapat mengetahui bahwa Anda telah membunuh pihak lain. Pada saat itu, Anda akan mewakili Sekte Pedang Surgawi dan dia akan mewakili Sekte Zhong Yuan Dao. Jika Sekte Zhong Yuan Dao mengetahui bahwa murid Sekte Pedang Surgawi telah membunuh murid mereka, ini akan menjadi titik kritis, dan implikasinya akan sangat besar. Untuk Sekte, satu-satunya jalan adalah menyerahkan Anda. Apakah Anda mengerti apa artinya ini? Petik 2 Uyu lahir di pengadilan dan sangat jelas tentang implikasi dari politik semacam itu. Su Yan Li berbicara dengan sangat masuk akal. Dia adalah murid dari Sekte Pedang Surgawi dan jelas tidak bisa membunuh Hao Tian secara terbuka. Hal itu akan memicu konflik antara dua pihak. Uyu telah membaca The Chronicles of the Dongseng Divine Continent. Itu berbicara banyak tentang Sekte Zhong Yuan Dao di dekatnya. Mereka adalah pesaing terbesar Sekte Pedang Surgawi. Keduanya berbeda seperti api dan air. Sekte Pedang Surgawi mengolah pedang, sedangkan Sekte Zhong Yuan Dao lebih ortodoks, mereka mengolah Dao Surga. Sekte Zhong Yuan Dao melihat mereka sebagai orang-orang yang telah mengembangkan jalan yang salah. Siapa yang mengira bahwa Heavenly Immortal Hao Tian akan memiliki latar belakang seperti itu dan akan sesulit ini untuk dihadapi? Apakah kamu sudah memutuskan untuk mengikuti kompetisi? Su Yan Li sudah menjelaskan pro dan kontra dari keputusannya dan ingin dia membuat keputusan dengan hati-hati. Namun, terlepas dari kesulitan dengan keputusannya, kembali ke Dong Yue Wu adalah impian Wu Yu. Saya punya dan saya akan melakukannya. Baik, sekarang saya akan mengirim Anda ke lokasi pertempuran. Anda sekarang bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Petik 2 Lokasi pertempuran itu berada di lokasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dataran tinggi promosi abadi. Itu adalah tempat di mana para murid Sekte Pedang Surgawi akan bertempur dan belajar dari satu sama lain. Tempat agung yang juga merupakan tanah yang disucikan. Oke. Mata Wu Yu berkobar dengan nyala api yang mengamuk. Saat dia memikirkan kembali apa yang telah terjadi padanya sebelumnya, Su Yan Li telah membubung di atas imortal krennya, menghilang ke awan. Kaka senior Su jelas berharap bahwa saya akan tetap berada di pegunungan Bipo dan memperkuat diri. Namun, saya telah memilih jalan perselisihan, dan saya akan menempuh jalan ini sampai akhir. Meskipun Su Yan Li terkadang serius dan kaku, bahkan terkadang dingin, Wu Yu mengukir setiap saat dia telah membantunya masuk ke dalam hatinya. Itu bukan hanya tentang potensinya, sepertinya dia juga menyetujui kepribadiannya. Murid kelima, kandidat pengawas kerajaan abadi telah dipilih. Ada enam kerajaan dan ada dua belas orang yang berpartisipasi. Menentukan posisi akan mudah karena hanya akan ada enam pasangan, dengan setiap orang bertarung satu kali. Pemenangnya akan menjadi pengawas kerajaan abadi. Pada hari ini, murid pribadi Lan Huayi telah tiba di puncak Petir Bangga. Dua belas orang. Bukankah hanya ada sebelas? Situ Minglang telah berjalan keluar dari ruang kultifasinya dengan cepat. Saat dia berjalan, angin dan kilat terlihat berputar-putar di bawah kakinya, memungkinkan dia berjalan secepat kilat. Satu langkah memungkinkannya untuk melintasi jarak yang sangat jauh. Dengan hanya seratus langkah, dia telah tiba di depan murid-murid lainnya. Murid itu tertawa dan menjawab, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Bahwa Wu Yu juga telah memasuki proses seleksi. Semua orang sekarang berbicara di antara mereka sendiri tentang keputusan ini. Lebih jauh lagi, Wu Yu ini bahkan belum memadatkan kinya, jadi bagaimana dia memiliki hak untuk ambil bagian. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang di pihak pemimpin sekte. Biasanya, kami akan menentang pengaturan seperti itu, tetapi memikirkannya, saya tidak berpikir Anda akan tidak setuju, kan? Petik 2. Situ Minglang tertawa terbahak-bahak. Tidak setuju pantatku. Saya mendukung 10.000 persen ini. Karena dia menawarkan dirinya untuk dibunuh. Kenapa aku mengusirnya? Saya tidak punya banyak kesempatan untuk membunuhnya. Ini sempurna karena saya akan meninggalkan sekte, dan lebih jauh lagi, dia telah bersembunyi seperti seorang pengecut di Sky Gazing Mountain. Sekarang dia akan berada di tahap pertempuran abadi, bagaimana saya bisa membiarkannya turun dengan mudah. Kakak senior ketiga, saya akan menuju ke tempat guru. Aku akan membuatnya menugaskan Wu Yu dan aku ke grup yang sama. Kamu bisa santai? Aku sudah memberi tahu Tuan tentang situasi ini. Dia sudah membuat pengaturan. Besar. Situ Minglang tersenyum masam. Dia sangat ingin dan ingin membiarkan Ye Gu Yu membunuh Wu Yu. Tapi siapa yang mengira bahwa Ye Gu Yu tidak akan pernah kembali? Wu Yu telah menghabiskan sepanjang hari bersembunyi di kediamannya, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Akibatnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Wu Yu dengan benar. Ini telah menjadi duri di hatinya dan telah mempengaruhi dia dari kultivasi dengan benar. Ini adalah berita bagus. Dia akan dapat dipilih sebagai pengawas kerajaan abadi dan membunuhnya dalam sekali jalan. Setelah ini, dia akhirnya bisa fokus. Besar. Ini bagus. Tetapi pada saat yang sama, ini terlalu aneh. Apakah Anda pikir dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Ye Gu Yu? Kecepatan peningkatan ini menakutkan, pertanyaan murid pribadi itu. Dikabarkan bahwa dia telah mengalami pertemuan yang aneh. Tubuh kedagingannya sangat kuat. Namun, ketika datang ke pertempuran di antara praktisiki, siapa yang akan bersaing dengannya dengan teknik kasar seperti itu? Situ Minglang tertawa dingin. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Wu Yu. Dia telah menghabiskan waktu untuk memahami kelemahan dan kecerobohannya. Teknik Dao akan menjadi mimpi buruk yang tidak dapat diblokir bagi Wu Yu. Aku belum merencanakan pedangku ternoda dengan darah kelas rendahmu. Namun, Anda telah menyperburuk saya, jadi saya tidak punya pilihan. Saya tidak akan sopan. Setelah pedangku ternoda dengan darah kotormu, mungkin hanya setelah mencucinya selama beberapa hari akhirnya akan dibersihkan dari kotoranmu. Melihat ke arah tahap pertempuran imortal, Situ Minglang hanya bisa merasakan antisipasi. Ketika daftar kandidat untuk posisi pengawas kerajaan abadi dirilis, ada banyak ketidakpuasan yang terlihat di antara para murid. Wu Yu terkenal, tetapi apa yang dia lakukan jelas melanggar aturan. Karena ini sudah kedua kalinya, itu telah menciptakan banyak ketidakpuasan dan rasa jijik terhadapnya. Pertama kali adalah ketika dia membunuh lima murid dan hanya disegel. Dalam periode waktu ini, apakah itu murid inti, murid eksternal, atau pelayan, semuanya membicarakan tentang individu bernama Wu Yu ini. Semua orang ingin tahu siapa individu terhormat ini. Namun, Wu Yu selalu mengasingkan diri di dalam Sky Gazing Mountain, berkultivasi dengan pahit, dan tidak menunjukkan dirinya. Terus terang, Wu Yu tahu bahwa dia bukan lawan Situ Minglang. Karena itu, dia memanfaatkan waktu yang tersedia untuk bergegas menuju tingkat ke-9, alam transformasi abadi. Seni keabadian yang sesuai dengan tubuh Fajra tak terkalahkan dikenal sebagai transformasi kera abadi. Setelah mengolahnya, seseorang akan mendapatkan tubuh seperti dewa yang mirip dengan kera abadi. Dibandingkan dengan manusia fana, kekuatan, kecepatan, kecakapan bertahan, dan kemampuan regeneratifnya jauh lebih unggul dengan peringatan bahwa ia menghonsumsi kekuatan. Namun, transformasi kera abadi tidak sederhana. Wu Yu telah merenungkannya cukup lama dan tidak membuat banyak kemajuan. Dia punya perasaan bahwa dia kekurangan sesuatu yang penting. Namun, tubuh Fajra tak terkalahkan tidak memberikan petunjuk apapun. Dia adalah manusia sejak lahir, dan mungkin transformasi kera abadi membutuhkan darah kera untuk di. Jadi, kemungkinan besar dia harus mendapatkan darah kera atau semacam harta karun agar dia bisa mengolahnya. Dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk merenungkan ini, dan itu semakin dekat dengan kompetisi pengawas kerajaan abadi. Namun dia belum membuat banyak kemajuan. Pertempuran ini kemungkinan besar akan mengakibatkan kerugiannya, dan dia merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Jika saya tidak bisa menang, saya tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan lain untuk membunuh Dewa Surgawi Hao Tian. Begitu Hao Tian kembali ke Sekte Zhongyuan Dao, mustahil bagi Wu Yu untuk membalas dendam. Waktu semakin ketat dan tekanan semakin meningkat. Wu Yu telah berkultivasi ke titik di mana dia merasa sangat frustrasi dan murung sehingga dia ingin menghancurkan kediamannya. Tindakan saya sendiri yang menyebabkan saya berjalan di jalan ini. Saya terlalu percaya diri dan menjadi mudah tersinggung dan murung, tidak mampu maju lebih jauh. Dengan situasi saya saat ini, jika saya menantang situ Minglang, saya pasti akan mati. Bang, bang. Wu Yu mengepalkan tinjunya dan mengebrak lantai kediaman budidayanya. Lantai batu itu sudah hancur berkeping-keping olehnya beberapa waktu lalu. Untuk mengolah Dao Abadi membutuhkan tekanan kejam pada diri sendiri. Saya khawatir saya telah meremehkan kesulitannya. Inilah mengapa saya merasa sangat tertekan. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada yang naik ke keabadian dalam satu langkah. Di satu sisi, dia memiliki keinginan dan haus yang besar untuk perbaikan. Di sisi lain, kenyataan tidak sesederhana itu dan telah menghalanginya. Ini telah menyebabkan Wu Yu merasa sangat diperparah di dalam hatinya. Wu Yu, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, suara renyaking Ming terdengar. Masalahnya adalah bahwa serangannya terlalu keras dan telah mengejutkannya. King Mang, Wu Yu bergulat dengan emosinya dan cahaya kemasan di matanya memudar. Dia merapikan dirinya dan berjalan keluar, melihat King Mang menatapnya dengan kesal. Kamu berisik sekali. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Saya menyesal. Wu Yu merasa sangat tidak berdaya. Apakah kamu masih tidak tahu apa-apa seperti sebelumnya? Sepertinya Anda hanya punya waktu sekitar 10 hari lagi. Jika kamu tidak membaik, King Mang menatap wajahnya yang bingung. Tidak lagi marah padanya. Mem, bagi Wu Yu, sepertinya dia harus menghadapi situ Ming Lang dengan kekuatan yang dia miliki saat ini dan melihat apakah dia bisa berjuang untuk meraih kemenangan. Apakah kamu kekurangan harta apapun? Kita bisa pergi melihat Miriat Reasures Valley dan melihat apakah ada yang bisa kami beli untuk membantumu. Saran King Mang. Bab 27, Transformasi Kera Abadi Miriat Reasures Valley adalah salah satu lembah yang lebih besar di dalam pegunungan Bipo. Ada banyak toko pedagang di sana, dan itu telah berubah menjadi pusat pertukaran. Itu mirip dengan banyak toko yang ditemukan di ibu kota Wu. Namun, apa yang ditukar di sini adalah harta abadi. Murid Inti adalah orang-orang yang sebagian besar terlibat dalam perdagangan di sini. Karena Wu Yu adalah murid eksternal, dia hanya memiliki daya beli kecil dan hanya bisa membeli barang biasa. Dikatakan bahwa Miriat Reasures Valley dan para pedagang dari dunia Fana juga memiliki hubungan. Murid Sekte Pedang Surgawi akan bekerja sama dengan para pedagang, dengan para pedagang bertanggung jawab untuk menyediakan barang-barang, sementara para murid akan bertanggung jawab untuk menjualnya. Toko terbesar bahkan dikatakan memiliki hubungan dengan para tetua Sekte. Sumber daya adalah hal yang paling penting bagi para pembudidaya. Siapapun yang memiliki lebih banyak sumber daya akan menjadi lebih kuat. Misalnya, Ye Gu Yu memiliki jimat api emas dan hampir dengan mudah memusnahkan Wu Yu. Selain itu, dengan menggunakan jimat api emas Wu Yu bisa mendapatkan tubuh batu agile. The Demon Bunnising Blade, Pil Konsentrasi Roh, dan sebagainya adalah semua sumber daya. Patut dikatakan bahwa satu-satunya harta yang dimiliki Wu Yu adalah Demon Bunnising Blade dan Pil Konsentrasi Roh. Sisanya bahkan tidak bernilai setengah keping emas. Apa yang diberikan Sekte kepada murid-murid biasa tidak terlalu berguna. Itu tidak bisa memuaskan dahaga seseorang untuk lebih banyak sumber daya. Sumber daya yang disediakan setiap bulan akan dikonsumsi dalam sekejap mata. Murid inti adalah orang-orang yang benar-benar dikembangkan oleh Sekte untuk akhirnya menjadi tulang punggung Sekte. Misalnya, Situ Minglang dan Su Yanli adalah murid pribadi yang penting. Sumber daya yang dialokasikan kepada mereka oleh tuan mereka setiap bulan tidak sedikit. Wu Yu sekarang benar-benar miskin. Aku tidak akan pergi. Saya tidak punya uang. Mata uang yang digunakan oleh kerajaan fana biasanya tail perak dan emas. Namun, di Sekte Pedang Surgawi, tidak ada yang menggunakan tail perak, tetapi emas masih dapat diterima. Dewa abadi tertentu menggunakan emas untuk melakukan transaksi dengan pedagang agar mereka melakukan sesuatu untuk mereka. Bahkan dikatakan bahwa murid inti tingkat atas hanya menggunakan pil konsentrasi roh sebagai bentuk uang. Satu pil konsentrasi roh dapat digunakan untuk menukar 5.000 kg emas. Bahkan bisa digunakan untuk tawar-menawar hingga 10.000 kg. Bahkan di antara makhluk abadi, kilogram digunakan sebagai metrik untuk emas. Saya punya beberapa. Jika sesuatu menarik perhatian Anda dan saya, King Mang, mampu membelinya, saya akan memberikannya kepada Anda, kata King Mang dengan angkuh. Di Sky Gazing Mountain, karena Wu Yu hanya berkultifasi dengan penuh perhatian dan tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, dia dapat dianggap sebagai satu-satunya teman. King Mang memiliki niat baik dan ingin dia memiliki kesempatan lain untuk menang, jadi Wu Yu tidak menolak. Mereka berdua naik ke Immortal Kren dan terbang ke awan, melewati banyak istana abadi, melintasi setengah dari pegunungan Bipo sebelum akhirnya tiba di Miriat Reha Sures Valley. Wu Yu bahkan telah melewati puncak surgawi dan puncak langit kaca patri. Tempat-tempat suci ini adalah area yang dia tidak punya wewenang untuk masuk. Melihat dari atas, Miriat Reha Sures Valley penuh dengan cahaya terang dan ramai dengan kehidupan. Banyak harta yang dipertukarkan di tempat ini setiap hari. Ini adalah tempat yang paling ingin dikunjungi oleh para murid. Bahkan jika mereka dengan tangan kosong, mereka masih akan datang untuk memperluas wawasan mereka. Beberapa toko yang lebih kecil memiliki pelayan yang menjalankannya, sementara yang lebih penting memiliki murid inti yang bertanggung jawab atas mereka. Bahkan dikatakan bahwa para tetua sekte mengelola Miriat Reha Sures Valley dan stabilitasnya, jadi ingin mencuri dari sini hanya meminta nyawa seseorang. Ada begitu banyak harta karun. Saya benar-benar ingin membeli semuanya. King Mang berseru begitu dia turun. Dia menyerahkan bango abadi kepada seorang pelayan untuk ditonton dan mereka berdua mulai berkeliaran di lembah harta karun segudang. Banyaknya harta sejauh mata memandang membuat keduanya terpesona. Ada banyak seni bela diri, yang kelas tertinggi, yang biasa di tempat ini. Toko yang lebih besar bahkan menjual teknik dao. Selama seseorang memiliki cukup uang, mereka dapat membelinya. Selain itu, ada banyak jenis peralatan dan harta abadi yang dijual. Bahkan ada obat spiritual abadi, batu berharga yang diperoleh dari bumi, dan bahkan jimat yang ditarik oleh pembudidaya yang kuat. Tempat ini memiliki semua yang diinginkan seorang kultifator. Selain itu, bahkan ada banyak benda misterius. Bahkan yang bertugas menjualnya tidak dapat menentukan untuk apa benda-benda itu, tetapi mereka bersedia menjualnya. Benua surgawi Dongseng begitu luas dan luas sehingga barang-barang yang tidak dapat dikenali oleh siapapun terlalu banyak untuk dihitung. Saat mereka berjalan, mata King Mang membesar saat dia menatap segalanya. Dia tidak ingin kehilangan satu harta pun. Namun, dia tidak membeli apapun dan malah mendorong Wu Yu untuk melihat. Wu Yu sebenarnya telah datang ke sini beberapa kali. Namun, karena Wu Yu sangat kekurangan uang, dia akan pergi setelah berjalan kaki singkat melewati lembah. Pada saat ini, King Mang memperhatikan pedang panjang. Itu adalah harta kelas tertinggi dan bernilai 250 kg emas. Setelah beberapa perjuangan internal, dia menyerah. Harganya terlalu tinggi. Transaksi seperti ini akan mengharuskan King Mang kembali untuk mendapatkan lebih banyak emas sebelum dia bisa membelinya. Peralatan ini sebanding dengan Demon Bunny Singblet, namun hanya bernilai 250 kg emas. Jika ditempatkan di Kerajaan Fana, harganya akan dengan mudah mencapai puluhan ribu. Sehubungan dengan pil konsentrasi roh, tidak ada gunanya bagi manusia dan tidak bernilai apapun. Petik 2 Dewa dan manusia menghargai hal-hal yang berbeda dan jelas tidak sama. King Mang, mengapa kamu tidak membeli pedang itu? Dia sepertinya sangat menyukai Roaming Jade Swat itu. Aku tidak menginginkannya. Itu terlihat terlalu jelek. King Mang memiliki ekspresi enggan di wajahnya saat dia berpisah dengan Roaming Jade Swat. Wu Yu curiga bahwa dia tidak mampu membelinya dan tidak memikirkannya lebih jauh. Dia terus menemaninya saat mereka berjalan di jalanan. Dia di sini hanya untuk bersantai dan menenangkan diri. Itu, itu Wu Yu. Daftar calon pengawas kerajaan abadi telah keluar, dan lawannya adalah si Tuminglang. Dia tidak tampak sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa menarik perhatian pemimpin sekte? Saat Wu Yu berjalan di jalanan, ada banyak orang yang mengamatinya dan membicarakannya dalam kegelapan. Terus terang, ini bukan pertama kalinya. Setiap kali Wu Yu keluar dari Sky Gazing Mountain, akan ada banyak orang yang ingin menantangnya. Namun, di antara para murid di bawah alam kondensasi Ki, tidak satupun dari mereka yang cocok dengan Wu Yu. Memadat Ki seseorang berarti seseorang telah memasuki Dao abadi. Mereka telah naik ke langit. Dikatakan bahwa Wu Yu memiliki tubuh kedagingan yang ganas. Tetapi ketika datang ke pertempuran teknik Dao, dia tidak akan bisa menerima satu pukulan pun. Petik 2 Yah, mari kita tunggu dan lihat saja. Si Tu Ming Lang sangat menantang surga, dan Wu Yu membunuh dua kakak laki-lakinya. Mampu hidup sampai sekarang sudah cukup prestasi. Dikabarkan bahwa dia hanya mengikuti kompetisi pengawas kerajaan abadi sebagai bagian dari rencananya. Dia hanya ingin hidup sedikit lebih lama dan hanya berpura-pura mengikuti kompetisi. Dengan cara ini, Si Tu Ming Lang tidak akan membunuhnya sebelum kompetisi dan dia akan tetap hidup. Begitu kompetisi dimulai, dia hanya akan mengakui kekalahan. Pada saat itu, Si Tu Ming Lang akan meninggalkan sekte dan tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jadi itu sebabnya, saya harus mengatakan, keberaniannya hanyalah taktik untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Betapa liciknya. Ini dikenal sebagai cerdas. Namun, metodenya telah menyebabkan orang memandangnya dengan jijik. Petik 2 Semua diskusi dalam kegelapan ini membuat Wu Yu merasa kagum terhadap imajinasi mereka. Bahkan taktiknya sendiri yang tidak ada telah ditemukan. Miriat Reasures Valley terlalu besar. Setelah menjelajahinya selama setengah hari, mereka hanya membahas sepersepuluh saja. Namun, kemanapun Wu Yu pergi, dia akan menjadi titik fokus semua orang. Akibatnya, ia juga merasa tidak sabar terhadap semua individu tersebut. Wu Yu, akankah kita kembali? King Mang tidak dapat menemukan apapun untuk dibeli, dan dia tidak ingin Wu Yu terus mendengarkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Mem. Keduanya mulai berjalan kembali. Saat mereka hendak pergi, Wu Yu masih memikirkan transformasi kera abadi. Tiba-tiba, sebuah benda yang diletakkan di lantai di sebelah kirinya menarik perhatiannya. Seorang murid eksternal menjalankan toko itu. Apa ini? Wu Yu menunjuk buah. Itu memancarkan aroma samar dan tampaknya merupakan buah spiritual. Namun, tampaknya tidak memiliki nilai yang sangat tinggi dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memiliki tanda spiritual. Namun yang mengejutkan adalah bahwa buah ini sangat mirip dengan kepala monyet. Itu memiliki bentuk yang tampak seperti buah yang memiliki mata dan hidung. Itu sangat istimewa. Ini. Ini adalah buah kepala monyet. Ini sebagian besar digunakan untuk melunakkan tubuh. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan generasi luka seseorang dan bahkan dapat mengisi kembali darah dan daging. Namun, itu memiliki efek yang jauh lebih besar pada monyet dan kera. Selain itu, karena jumlah buah ini kecil, pada dasarnya tidak pernah dijual. Dari segi harga memang tidak mahal. Saya pikir 15 kg emas sudah cukup. Secara misterius dan tak terhindarkan, Wuyu merasa bahwa dia sangat membutuhkan buah kepala monyet yang tampaknya biasa ini dan tidak hanya memiliki sifat regeneratif saat dikonsumsi. Ia memiliki jejak sesuatu yang berhubungan dengan kera, dan orang biasa tidak dapat melihatnya. Karena buah ini dapat menumbuhkan kemiripan dengan monyet, itu pasti akan memiliki beberapa misteri. Bisakah kamu membantuku membelinya? Wuyu ingin membawanya kembali untuk melihat lebih dekat. Tentu saja, King Mang sangat senang. Terlepas dari apakah ada gunanya buah itu, setidaknya dia bisa membantu Wuyu. Saat dia sedang memancing uang dan memastikan harganya, ada murid eksternal lain yang tinggi dan tampak kokoh duduk tepat di samping. Meskipun dia duduk, dia sama tingginya dengan King Mang. 500 kg emas. Murid itu mengangkat kepalanya saat dia melihat keduanya. Meskipun dia tersenyum, itu tidak terlihat seperti itu. King Mang gemetar dan emas yang dia hitung hampir jatuh ke lantai. Dibandingkan dengan 15 kg emas yang dikutip sebelumnya, perbedaannya terlalu besar. Dia tidak membawa emas sebanyak itu sejak awal. Aku tidak salah dengar, kan? Bukankah ini buah kepala monyet? Nilainya paling banyak 15 kg emas. Apa maksudmu dengan 500? King Mang berkata dengan tidak senang. Seperti yang saya katakan, jika itu dia, itu 500 kg emas. Murid itu bersikeras. Cara dia memandang Wu Yu dan King Mang memiliki sedikit permusuhan di dalamnya. King Mang segera membentak. Dia merasa bahwa pihak lain sedang mempermainkannya. Tepat ketika dia akan berunding dengannya, Wu Yu memberi isyarat padanya untuk tidak dihasut. Dia segera bertanya, Kamu ada di Heaven Slamen? Murid itu bergidik. Bagaimana kamu tahu? Tatapan Wu Yu berkobar saat dia menjawab, Saya telah membunuh orang di Heaven Slamen. Tentu saja aku akan tahu. Semua yang mengenali Wu Yu adalah orang-orang dari Heaven Slamen. Karena mereka tahu bahwa Wu Yu ingin membeli barang-barang mereka, Mereka pasti akan memilih untuk tidak menjual kepadanya. Label harga emas 500 kg yang diklaim hanya untuk main-main dengannya. Terus terang, Wu Yu sangat menginginkan buah kepala monyet ini. Namun, pihak lawan kebetulan berselisih dengannya. Ini merepotkan. Jika dia memberi tahu pihak lain bahwa dia benar-benar menginginkannya, Maka dia akan bertindak lebih kurang ajar. Miriat Reasures Valley adalah tempat yang menekankan aturan. Karena itu bukan milik Wu Yu, Dia tidak bisa merebutnya. King Mang, Mari kita lihat di sekitar Miriat Reasures Valley, Lihat apakah kita bisa menemukan buah ini lagi. Meskipun mungkin jarang, Bukan berarti kita tidak bisa mencoba. Masih ada harapan Wu Yu bisa menemukannya di tempat lain, Jadi dia tidak tinggal bertengkar. Dia langsung membawa King Mang untuk mencari sisa Miriat Reasures Valley. Setelah setengah hari, Meskipun dia telah melihat lebih dari 10 buah kepala monyet, Yang lucu adalah bahwa semua buah lain ini Tidak memberinya perasaan yang sama seperti yang pertama. Jelas bahwa yang lain tidak akan berguna baginya. Hanya buah itu yang bisa. King Mang juga merasakan sakit kepala datang. Mereka kembali ke murid yang tinggi dan koko itu. Ketika murid itu melihat mereka mendekat, Dia memasang wajah serius dan tersenyum dingin. Ada apa? Apakah Anda memiliki 500 kg emas? King Mang jelas tidak punya banyak Dan tidak mau membiarkan dia mempermalukannya. Mereka berdua sekali lagi pergi dan King Mang menjawab, Aku bisa mencari seseorang untuk membantu membelinya untukmu. Oke. King Mang memiliki beberapa teman yang bukan berasal dari Sky Gazing Mountain, Dan dia telah meminta bantuan mereka. Namun, tidak lama kemudian, Teman itu kembali dengan wajah pucat. Murid itu tidak lagi menjual buah kepala monyet. Dia telah menyimpannya. Dia sangat pintar dan bisa menebak bahwa Buah kepala monyet berguna untukmu. Ini adalah masalah nyata. Lawannya tidak gila dan tidak masuk akal. Dia tahu bahwa Wu Yu membutuhkan buah kepala kera itu, Dan ketika dia pertama kali memperoleh buah itu, Dia juga tahu bahwa buah ini memiliki sesuatu yang istimewa. Kalau begitu aku hanya bisa mencurinya. Bagaimanapun, akan ada waktu di mana dia akan pergi. Wu Yu mengamati murid dari kegelapan selama beberapa hari, Tetapi pihak lain tidak pergi. Pertempuran untuk hidup akan segera tiba, Dia tidak bisa membuang waktu di sini. Tetapi pada suatu hari, Situ Minglang benar-benar muncul di samping murid dari ratapan surga itu. Bab 28, Darah Iblis Wu Yu, ini Situ Minglang. King Mang sedikit takut pada teman sebayanya yang seusia. Melihat Situ Minglang di sana, Dia sedikit rewel, Lalu menyusut di belakang Wu Yu. Situ Minglang adalah salah satu orang paling berpengaruh di pegunungan Bipo Dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah memenuhi syarat untuk menjadi murid Lanhuai, Dan banyak murid inti yang lebih kuat dari Situ Minglang mengaguminya, Bahkan menjilatnya. Kedatangannya secara alami menyebabkan sedikit kehebohan di Miriatria Sures Valley. Banyak orang di dekatnya menjulurkan leher mereka untuk mengagumi dan melihat bola perusak muda ini, Secara pribadi bertanya-tanya tentang masa depannya. Mungkin suatu hari nanti, Situ Minglang ini akan menjadi jindan, Atau bahkan berhasil sebagai pelindung sekte, Bahkan pemimpin sekte. Mengingat bakatnya yang menakjubkan, Itu tidak mungkin. Di bawah tatapan mereka, Pemuda yang cemerlang ini tenang. Tatapannya memang memiliki aura gigih. Dia acuh-ta'acuh terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia mengucapkan sepatah kata kepada murid yang menjalankan toko, Dan dalam sekejap, Murid itu mengambil buah kepala kera, Meletakkannya di tangan Situ Minglang. Mata Wu Yu menyipit. Kali ini dia bisa melihatnya, Pada buah kepala monyet ada bekas gigitan kecil dari binatang buas. Dan bekas gigitan ini telah menarik tubuh Fajra tak terkalahkannya. Setelah Situ Minglang mengambil buah kepala monyet, Dia menyeringai dingin, Mengarahkan mata biru mudanya ke kerumunan, Berkata, Wu Yu, aku tahu kamu ada di dekatnya. Anda ingin ini, kan? Jika Anda menginginkannya, Muncul di depan mata saya sekarang juga. Petik 2 Kerumunan menahan napas kolektif, Melihat-lihat. Secara pribadi, Mereka berpikir, Sepertinya akan ada tontonan sebelum pertempuran untuk inspektur. Wu Yu, jangan terjebak. Dia akan mempermalukanmu, King Mang buru-buru mencoba menghentikannya, Tapi Wu Yu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, Dia telah melangkah keluar, Berjalan dengan mantap untuk berdiri dalam jarak 50 kaki dari Situ Minglang. King Mang mengumpulkan keberaniannya, Menggigit bibirnya, Dan mengikuti. Sudah setahun, Akhirnya kita bertemu. Mata Situ Minglang berkilauan dengan cahaya dingin. Yang mengejutkan Wu Yu adalah penampilannya tidak lagi menyimpan kebencian pahit seperti setahun yang lalu. Sebaliknya, Itu adalah niat membunuh yang samar. Sepertinya Situ Minglang telah matang dan mengubahnya ke dalam. Meskipun orang banyak suka membandingkan Wu Yu dan Situ Minglang, Pemuda ini hanya melihat Wu Yu sebagai mangsa. Ku dengar kamu menginginkan buah kepala monyet ini. Situ Minglang mengangkat buah abadi di tangannya, Menatap Wu Yu dengan setengah tersenyum. Ekspresi itu tidak cocok di wajah seorang anak berusia 14 tahun. Betul sekali. Kalau begitu aku berikan padamu. Ini adalah ungkapan yang sama sekali tidak terduga yang datang dari Situ Minglang. Wu Yu bahkan belum memahaminya, ketika lawan tiba-tiba tertekuk, menghancurkan buah kepala monyet menjadi bubur. Dia melemparkannya ke lantai dan menginjaknya, menghancurkannya ke dalam lumpur, di mana mereka bercampur sampai terlihat seperti kotoran binatang. Ambillah, jangan berdiri di atas upacara. Situ Minglang mundur dua langkah, seringai tipis di wajahnya. Dia menunjuk ke arah Wu Yu. Wow, tindakan ini telah membungkam seluruh kerumunan. Situ Minglang terlalu kejam. Dia tidak hanya menghancurkan apa yang diinginkan Wu Yu, tetapi juga mengejeknya. Pada saat ini, jika Wu Yu tidak menyerang, atau setidaknya melakukan sesuatu, maka auranya akan sepenuhnya ditekan. Dan itu tidak akan berguna baginya saat pertarungan terjadi. Bagaimanapun, kehadiran sangat penting dalam duel. Semua orang sangat penasaran, apa yang akan Wu Yu lakukan. Biasanya, kecuali dia bisa mengalahkan Situ Minglang, dia akan benar-benar dipermainkan. Ayo pergi, King Mang bergegas, meraih tangan Wu Yu, dan hendak membawanya pergi. Dia marah secara internal, tetapi dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk berkelahi. Hari ini, mereka akan mengambil kerugian. Tapi tiba-tiba, Wu Yu dengan lembut melepaskan jari-jarinya yang ramping dan dengan tidak tergesa-gesa berjalan dalam jarak dua langkah dari Situ Minglang. Dari sini, dia bisa merasakan kekuatan spiritual imortal Dao yang memancar dari lawannya, menyengat wajahnya. Hua! Wu Yu berjongkok secara alami, mengambil kotoran berlumpur dari tanah dan membungkusnya dengan baik di dalam selembar kain putih sebelum menyimpannya di saku dadanya. Sepanjang semua ini, dia tidak menunjukkan ekspresi, bahkan tidak takut berada begitu dekat dengan Situ Minglang. Hanya setelah dia selesai, dia tersenyum lembut padanya, berkata, terima kasih kepada saudara junior Situ atas kemurahan hatinya. Tapi hal ini akan menjadi faktor terbesar ketika Anda kalah dalam pertempuran. Kamu akan menyesalinya. Pada saat itu, jangan terisak dan menangis. Karena itu, Wu Yu tersenyum dan melenturkan aura cerahnya sendiri, yang berbenturan dengan aura Situ Minglang dalam kontes yang berlawanan. Setelah itu, dia tidak bisa diganggu untuk tetap di sini. Bahkan di depan Situ Minglang, dia berbalik dengan santai dan berjalan kembali tanpa tergesa-gesa ke sisi King Mang, dan kemudian pergi bersamanya tanpa berbalik. King Mang sangat takut sehingga hatinya ada di tenggorokannya. Dia terus melirik ke belakang, takut Situ Minglang akan mendatangi mereka. Tetapi setiap kali dia melihat ke belakang, Situ Minglang masih berdiri di tempat yang sama. Petir menari di mata birunya, dan King Mang benar-benar bisa mendengar suara gemuruh guntur. Itu membuatnya merinding. Sebenarnya, semua orang gelisah melalui pergantian peristiwa ini. Mereka baru mulai meredah ketika Wu Yu pergi dan agresi mulai memudar dari Situ Minglang. Situ Minglang jelas mempermalukannya, tetapi dia benar-benar menundukkan kepalanya untuk menerimanya. Itu juga. Tapi dia sebenarnya berani mendekati musuhnya. Itu keberanian yang tidak biasa. Tapi itu yang diharapkan. Jika tidak, bagaimana dia bisa membunuh lima orang di Heaven's Lament? Wu Yu ini benar-benar kurang ajar. Dia benar-benar berani mengambilnya. Apa bedanya dengan anjing? Tidak ada martabat sama sekali. Meskipun Wu Yu sendiri sangat tenang, orang lain yang telah menyaksikan ini merasa bahwa dia dengan rela tunduk pada penghinaan Situ Minglang. Mungkin hanya Situ Minglang sendiri, yang telah melakukan penghinaan, tidak merasakan kesenangan. Sebaliknya, kegelapan di hatinya semakin bertambah. Situ Minglang berkonflik di dalam. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak terjerat dengan pelayan malang Wu Yu ini. Selama Wu Yu sudah mati, dia bisa terus mengejar jalannya. Lagi pula, dalam hal status dan bakat, ada perbedaan besar. Tetapi setiap kali dia melihat Wu Yu, kemarahan dan impulsif merampas akal sehatnya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa hatinya sendiri tidak setenang yang seharusnya bagi seseorang di Jalan Dao. Dia masih membenci Wu Yu dan tidak bisa menurunkannya ke status semut yang tidak penting. Dia sekarang mulai menyesal bahwa dia tidak secara pribadi pergi untuk membunuh Wu Yu ketika dia dibebaskan. Dan sekarang, hanya ada tahap pertempuran imortal sebagai kesempatannya. Tenang hati dan bekukan semangat. Guru telah mengatakan bahwa lawan sejati saya adalah jenius Hao Jie dari benua surgawi Dongseng. Mengadu diriku dengan seekor semut hanya akan mengurangi keinginan kultifasiku. Situ Minglang hanya bisa menghipnotis dirinya sendiri dengan cara ini. Pada saat dia menenangkan diri, Wu Yu sudah lama pergi. Miriat Reasures Fali telah mengambil lagi, dan ada banyak orang di sekitarnya, pada dasarnya untuk mengucapkan selamat dan menyedot. Beberapa yang perlu menjalin hubungan baik secara pribadi telah membawa banyak harta untuk dinikmati Situ Minglang. Pada saat ini, Wu Yu sudah kembali ke kediaman muridnya. Kau terlalu memalukan. Aku, wajah King Mang memerah karena marah. Dia lebih baik mati daripada dihina. Dia merasa sulit untuk memahami bahwa Wu Yu benar-benar mengambil buah kepala kerai yang rusak itu. King Mang, tidak ada yang terlahir sebagai yang terbaik di dunia. Sebagai seorang pria, jika seseorang tidak dapat tunduk pada rasa malu dan menanggungnya, maka ia tidak akan menempuh jalan panjang menuju keabadian ini. Peristiwa hari ini, bagi Wu Yu, tidak ada artinya sama sekali. Tetapi Wu Yu telah menyadari bahwa Situ Minglang masih belum menyapih kemudaannya sendiri. Dia tampaknya telah melampaui alam normal, tetapi satu kata tantangan dari Wu Yu telah membuatnya termakan oleh amarahnya lagi. Aku tidak ingin kamu kalah di tahap pertempuran imortal. King Mang sedikit terguncang dan telah menyatakan apa yang ada di pikirannya. Gadis ini telah sepenuhnya mengakui Wu Yu. Penampilannya yang cemas cukup lucu. Oke. Wu Yu tidak mengatakan lebih banyak. Menggunakan dali ledakan pelatihan terakhir, dia melihat King Mang keluar. Dia bergegas kembali ke ruang latihan seperti angin. Dia benar-benar menyegel ruang latihan dan kemudian mengeluarkan kain putih, meletakkannya dengan hati-hati di lantai. Dia merapikannya, lalu membukanya. Bubur berlumpur dari buah kepala monyet ada di lantai di depannya. Transformasi kera abadi saya tidak memiliki kesempatan, kata Alice. Saya pikir itu tidak mungkin di dalam pegunungan Bipo, tetapi siapa yang mengira bahwa situ Ming Lang secara pribadi akan menyerahkan benda mitos itu ke tangan saya. Di miriat reasures vali, Wu Yu tidak merasa malu, hanya kesenangan dan antisipasi. Situ Ming Lang masih anak kekanak-kanakan di depan matanya. Wu Yu mengambil pul dan meletakkannya di telapak tangannya, yang berubah menjadi warna emas pucat. Banyak meridian berada di telapak tangannya dan, di bawah kendali Wu Yu, telapak tangannya bersinar merah dan api kemasan muncul, memanggang daging buah kepala monyet. Ses, ses. Dalam nyala api emas yang menari, bubur kertas itu dengan cepat terbakar bersih, menjadi kabut yang melayang di dalam ruang latihan, membawa aroma wangi. Namun, Wu Yu benar-benar terserap pada objek di telapak tangannya. Ada setetes darah yang tidak akan terlihat kecuali seseorang melihat dari dekat. Tetesan darah mistis itu seperti makhluk hidup, memantul liar di telapak tangan Wu Yu. Kadang-kadang, bahkan berubah menjadi bentuk monyet yang ganas. Ini seharusnya kera yang menjadi iblis. Itu pasti sangat kuat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu meninggalkan bekas gigi pada buah, yang berisi setetes darah. Cara takdir yang kebetulan benar-benar membantu saya untuk menemukannya. Wu Yu sangat bersemangat. Kemungkinan hal ini terjadi terlalu tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, keberuntungannya terlalu bagus baginya untuk bisa mendapatkannya. Aku akan menggunakan setetes darah ini untuk mengolah transformasi kera abadi. Jika Situ Minglang mengetahui bahwa dia secara pribadi telah menyelesaikan transformasi kera abadi saya, saya ingin tahu seperti apa ekspresinya. Setelah lama menahan keinginannya, Wu Yu tenggelam ke tahap mematikan lainnya. Dan untuk murid dari Bipo Mountain Rang, mereka juga menunggu tontonan di tahap pertempuran imortal. Dikatakan bahwa Wu Yu dan Situ Minglang telah diatur sebagai pertempuran terakhir. Bab 29, Moses Hu Saat itu hari berawan, dengan awan bergolak bertiup melintasi dataran tandus di barat. Mereka seperti miliaran tentara, melewati pegunungan Bipo menuju Samudera Timur. Itu sudah sore, sinar matahari kemasan menembus awan, bersinar ke bawah sebagai pilar cahaya yang memandikan seluruh pegunungan Bipo dalam cahaya kuning berkilau. Di atas gunung dan jurang yang tak terhitung jumlahnya, banyak bangau abadi melonjak, menegaskan adegan dao abadi. Dan hari ini, gunung yang menjadi tuan rumah Immortals Battle Stage sangat megah dan mengesankan. Tahap pertempuran imortal tampak seperti pedang besar yang telah tertanam, miring, menghadap ke langit. Ujung pedang menunjuk ke timur. Itu memiliki keinginan yang mengesankan dan menantang surga. Dan di atasnya, tidak ada panggung datar yang nyata. Semua tempat yang bisa berdiri tidak rata. Untuk murid rata-rata, lupakan pertempuran, bahkan berdiri diam di tahap pertempuran imortal adalah tanda kemampuan seseorang. Dan justru karena permukaan yang tidak rata ini, pertempuran hari ini tidak dapat disaksikan oleh banyak murid pelayan di sekte pedang surgawi. Sebagian besar dari mereka yang bisa berdiri di sini setidaknya berada di tingkat ketujuh alam pemurnian tubuh. Hanya karena ini saja, tahap pertempuran imortal jauh lebih megah daripada dataran tinggi promosi imortal beberapa tingkat. Tahap pertempuran abadi melarang bangau abadi, dan para murid harus berjalan kaki. Pada saat mereka tiba di medan pertempuran yang sebenarnya, mereka sudah sedikit lelah. Dan di tahap pertempuran imortal yang tak terbatas, itu adalah kepala manusia di mana-mana, wajah penuh antisipasi, menunggu pertempuran antara 12 murid inti. Pertempuran antara murid yang telah memadatkan kim mereka, bagi mereka ini adalah sesuatu yang hanya bisa mereka tonton tetapi tidak ingin dicapai. Tentu saja, di antara mereka, Wu Yu bukanlah murid inti, tetapi dia pernah terlibat dalam kontes antara pemimpin sekte dan pelindung sekte. Selain itu, dendamnya dengan si Tuminglang sudah setahun menggantung, dan ada banyak pembicaraan yang mendahuluinya. Dan penonton hari ini semakin menantikan pertarungan mereka. Pelindung sekte telah tiba. Obrolan dan diskusi keras menguap. Mereka mengalihkan pandangan hormat ke kecantikan berok biru yang turun dari atas. Meskipun dia tidak muda, tahun-tahun itu tidak meninggalkan bekas luka di tubuhnya tetapi malah menonjolkan kelas dan kualitas dewasanya. Riasan yang rumit semakin menyepuh bunga lili. Ketika Lan Huayi turun, sekelilingnya berkilauan dengan Fata Morgana seolah-olah ada danau biru-biru di belakangnya. Dia muncul seperti seorang wanita dari air dan akhirnya mendarat di atas kepala orang banyak, di atas tahta emas dan biru yang dibangun dari 10 ribu pedang. Ini adalah tahta terhormat dari 10 ribu pedang, yang merupakan kursi yang ditunjuk untuk pelindung sekte. Jika ada orang lain yang berani duduk di atasnya, setidaknya di dalam sekte pedang surgawi, itu akan menjadi pelanggaran berat. Di samping Lan Huayi ada banyak penatua, mereka yang senior di pengawas kerajaan abadi, dan orang-orang berpengaruh dalam sekte pedang surgawi. Uyu mengenali salah satunya, yaitu penatua Mugei. Hari ini, para tetua lainnya, termasuk Lan Huayi, duduk kembali, sementara Mugei adalah tuan rumah ujian pengawas kerajaan abadi. Sekelompok murid Smalfree secara alami tidak memiliki tempat duduk dan berdiri di sekitar, berkeliaran di tengah-tengah tahap pertempuran imortal. Bahkan orang-orang penting seperti Su Yan Li berada di antara kerumunan, meskipun mereka lebih dekat ke medan perang. Tidak ada murid lain dalam jarak 30 kaki dari mereka. Tes pengawas kerajaan abadi biasanya bukan peristiwa yang rumit. Tapi hari ini Lan Huayi secara pribadi muncul, semua karena Situ Minglang berpartisipasi. Penampilannya memberikan tes martabat dan gravitasi yang sebelumnya tidak ada. Di dalam kerumunan, Situ Minglang berjubah biru tertawa dan mengobrol dengan kerumunan murid. Orang-orang di sekitar semuanya adalah penonton, tetapi mereka memiliki hubungan baik dengan Situ Minglang dan diam-diam mencoba untuk menggurui dia. Ini membuat Situ Minglang merasa sangat puas, dan kesombongannya meningkat. Pada saat ini, dia memang menarik perhatian mayoritas penonton. Wu Yu. Mata Situ Minglang diam-diam berkeliaran, tetapi dia tidak melihat Wu Yu. Jika seperti yang mereka katakan, dia tidak berniat untuk berpartisipasi, dia hanya mempermainkan waktu, takut aku akan membantainya. Berpikir demikian, Situ Minglang tertawa dingin pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Wu Yu tidak terlihat, dan banyak yang bertanya-tanya hal yang sama. Pada saat ini, Penatua Muge berdiri dari tempat duduknya, bertanya, waktu untuk pertukaran pertempuran akan segera dimulai. Apakah semua 12 kandidat hadir? Kerumunan melihat sekeliling, 10 kandidat lainnya berdiri di samping Situ Minglang, dan mereka berjumlah 11. Wu Yu, belum di sini. Sangat cepat, banyak yang menyenandungkan jawaban ini. Itu adalah jawaban yang datang dengan penghinaan dan penolakan. Absennya Wu Yu menguatkan kecurigaan para murid bahwa dia takut dibantai oleh Situ Minglang. Tidak disangka bahwa Sekte Pedang Surgawi kita benar-benar membesarkan murid yang tidak tahu malu. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, dia benar-benar mengambil buah kepala monyet yang dilemparkan Situ Minglang ke lantai dan diinjak. Petik 2 Setelah ucapan ini, ada desisan dari sekitar. Tindakan pengecut seperti itu ditolak oleh murid resmi dari Immortal Dao. Kalian semua tahu terlalu sedikit. Saya mendengar bahwa Wu Yu merangkak dan merendahkan dirinya di depan Situ Minglang sebelum mengambil buah kepala monyet. Hanya untuk buah kepala monyet, dia menyerahkan semua martabatnya. Untuk berpikir dia senior. Petik 2 Orang itu belum selesai berbicara ketika Penatua Muge mengamati kerumunan, akhirnya mengunci Su Yanli. Dia berbicara dengan jelas, Nyonya Yanli, Anda berhubungan baik dengan Wu Yu. Pergi dan undang dia ke sini, untuk berhenti menunda-nunda waktu. Dia secara alami tahu bahwa Wu Yu tidak akan absen karena dia takut mati. Saya mengerti, Su Yanli bersiap untuk melakukannya juga. Ini adalah hari yang spesial bagi Wu Yu. Itu adalah ujian terakhir yang telah ditetapkan oleh pemimpin sekte untuknya, dan tidak mungkin baginya untuk tidak hadir. Tidak dibutuhkan. Pada saat ini, suara yang kuat terdengar dari kerumunan yang padat. Kerumunan melihat ke belakang, dan ada seorang pemuda bertubuh kekar berjalan menuju tahap pertempuran imortal. Tubuhnya tampak ramping, tetapi otot-ototnya tegap. Dia seperti macan tutul berburu. Mencapai bagian belakang kerumunan, tatapan dinginnya bersinar dengan cahaya emas. Baru saat itulah kerumunan mengenalinya dengan membuka jalan, memungkinkan Wu Yu dengan cepat mencapai Su Yanli. Baru beberapa hari, bagaimana kamu tumbuh begitu tinggi? Mata indah Su Yanli menarik karena terkejut. Bibirnya yang berwarna merah ceri juga sedikit terbuka. Wu Yu belum pernah melihatnya begitu terkejut sebelumnya. Sebagai perbandingan, Su Yanli tinggi dan seperti Silph. Tetapi ketika Wu Yu berdiri di sampingnya, dia setengah kepala lebih tinggi. Dan situ Minglang hanya mencapai setinggi dada Wu Yu. Aku sudah berlatih keras beberapa hari ini. Wu Yu tersenyum sedikit. Senyum percaya diri itu seperti sinar matahari yang menembus awan. Itu memberikan pesona dan kekebalan. Penampilannya membungkam para pembangkang. Mereka saling berpandangan, malu. Wu Yu. Tatapan situ Minglang bosan pada Wu Yu. Ini bukan pertanda baik, dia seharusnya menjadi pusat perhatian orang banyak. Beraninya Wu Yu datang dan mencuri perhatiannya. Seketika, kilat di matanya berderak. Masih ada lima pertempuran di depan mereka, tetapi dia tidak tahan menunggu. Api di hatinya terus tumbuh meskipun dia berusaha untuk mengekangnya. Minglang, itu hanya semut yang malang, tetapi kamu sangat marah. Itu tidak cocok untuk muridku, Lan Huai. Ucapan dari Lan Huai inilah yang akhirnya menenggelamkan hati situ Minglang dalam es. Dia dengan paksa menahan niat membunuhnya dan melanjutkan obrolannya. Melihat ini, Muge segera mengumumkan, sekarang semua sudah hadir, tidak perlu menunda lebih jauh. Dua di pertempuran pertama, Anda tidak perlu orang tua ini untuk memanggil nama Anda. Melangkah dan mulai. Sudah waktunya untuk mengguncang hati mereka. Kerumunan tidak lagi memperhatikan Wu Yu tetapi berbalik dengan penuh semangat untuk melihat para murid inti bertarung. Dalam sekejap ini, awal yang berapi-api. Keduanya adalah Bravo muda di alam kondensasi Ki. Dalam beberapa langkah terbang, mereka telah mencapai pusat medan perang dan saling menyapa sebelum memulai pertarungan mereka di bawah pengawasan. Teknik Dao, Harta Abadi. Ini adalah pertama kalinya Wu Yu melihat dua spesialis dari alam kondensasi Ki. Keduanya memegang pedang yang terlihat berbeda dari Demon Bunny Singlet. Mungkin Demon Bunny Singlet lebih tajam, tetapi Harta Abadi dipenuhi dengan kekuatan Immortal Dao, yang akan menciptakan amplifikasi besar bagi penggunanya. Harta Abadi yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Dari apa yang ada di The Chronicles of the Dongseng Divine Continent, Harta Abadi bahkan dapat disesuaikan untuk memiliki efek yang tak terbayangkan, seperti kabut racun atau semacamnya. Adapun teknik Dao, mereka bahkan lebih tidak terduga ketika kekuatan spiritual seseorang berkembang. Yang paling sederhana bisa memanggil angin atau kilat, atau mengendalikan api. Ada variasi yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka sangat kuat. Seseorang yang dapat menggunakan teknik Dao, itu adalah dewa di mata manusia. Saudara muda, saat Wu Yu sedang asyik bertarung, seseorang menepuk bahunya, membuat Wu Yu ketakutan. Cara dia masih bisa benar-benar terkejut mengingat kemampuannya saat ini berbicara tentang kemampuan orang lain. Jika orang itu menusukkan pedang ke punggungnya, dia akan mati sekarang. Dia berbalik untuk melihat seorang pria yang tampak terpelajar di samping Suyanli, berpakaian hitam legam. Dia mengenakan topi tinggi dan memegang kipas yang diilustrasikan dengan gadis-gadis cabul dan berpakaian minim. Setelah diperiksa lebih dekat, pria ini agak tampan, dan dia memiliki janggut kecil. Meskipun dia tampak terpelajar, percikan terus-menerus menari di matanya, dan dia tampak secerdas rubah. Pada saat ini, pria itu sedang mengukurnya dengan penuh minat, dengan rasa ingin tahu. Suyanli memutar matanya ke arah pria itu, berkata dengan sedikit putus asa, kakak ketiga, berhenti menggodanya. Dia akan naik. Dia menatap ke belakang, berkata, apakah saya akan melakukannya? Saya di sini hari ini untuk mendukung saudara junior saya. Melihat sikapnya yang licik sebaliknya membuat seseorang menjadi hangat padanya. Wu Yu mengerti siapa dia sekarang. Itu adalah murid ketiga pemimpin sekte Feng Shueya, dan kakak senior Suyanli. Dia mungkin lebih kuat dari Suyanli. Dan apa yang patut dirayakan adalah bahwa dia tampaknya mendukungnya. Kalau tidak, dia tidak akan memanggilnya, saudara muda, tanpa dasar. Saudara muda, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya murid ketiga Old Feng. Aku dipanggil Moses Hu, tapi memanggilku kakak senior ketiga saja sudah cukup. Dia jelas mengenakan pakaian sarjana, tetapi pidatonya terdengar seperti huligan. Paman Mo. Satu, kakak senior ketiga. Wu Yu bingung. Apakah dia seorang paman, atau kakak senior? Namanya Sis Hu, seperti buku puisi. Dia selalu menggunakan namanya untuk membingungkan orang lain. Saat itu, guru memberinya nama, Mosesi. Suyanli yang biasanya pendiam mulai sedikit menghangat di hadapan Mosesu ini. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Hei, hei, suster junior, jangan terburu-buru, aku memberi. Saya jatuh ke wajah saya di depan rok delima Anda dan Anda masih tidak mau memberi. Benar? Karena kamu begitu asyik dengan junior brother di sini, kamu tidak akan menjadi sapi tua yang ber di atas rumput hijau di sini, kan? Petik 2. Moses Hu mengipasi saat dia berbicara dengan licik. Kamu meminta pemukulan. Suyanli sama sekali tidak menahannya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti kakak laki-laki. Tepat pada saat ini, mendengar mereka bertengkar, sudah ada hasil di medan perang. Pengawas kerajaan abadi pertama lahir. Dan pertempuran Wuyu dengan situ Minglang semakin dekat. Bab 30, Seni Pengendalian Petir Kapan Wuyu tumbuh begitu tinggi? King Mang tidak berani mendekati Suyanli dan murid pribadi pemimpin sekte lainnya. Dia berdiri dengan sekelompok murid Sky Gazing Mountain beberapa cara jauhnya. Kepala kecilnya muncul dari kerumunan dan menatap pemandangan yang mengejutkan ini. Mulut kecilnya terbuka begitu lebar sehingga Anda bisa memasukkan telur ke dalamnya. Dia melakukan perbandingan cepat. Dia sudah lemah, dan sekarang, di samping Wuyu, dia hanya akan mencapai perutnya. Ini akan menjadi gilirannya untuk bertarung segera. Aku benar-benar tidak ingin dia kalah. King Mang menyaksikan dengan bisu dari selas-sela. Wajahnya yang putih-pucat dipenuhi kecemasan. Baginya, Wuyu seperti kakak laki-laki. Sebenarnya, dia memiliki saudara laki-laki di alam fana, tetapi karena King Mang telah memulai jalan keabadian, dia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Waktu berlalu, dan murid inti yang sangat cocok dari alam kondensasi Ki berjuang untuk hasil satu demi satu. Dalam sekejap matahari sudah malam, dan matahari berangsur-angsur mundur. Itu adalah malam yang indah, dan tahap pertempuran imortal di senjah hari seperti pedang panjang orannya, miring ke arah langit. Dan para murid dari sekte pedang surgawi seperti semut di tahap pertempuran abadi ini. Pertempuran terakhir, situ Minglang, Wuyu. Kerumunan terdiam, tetapi mendengar pernyataan Muge, kerumunan menahan nafas. Akhirnya, sorotan utama hari ini akan dimulai. Seolah-olah semua orang telah menunggu saat yang menegangkan ini. Jumlah murid di tahap pertempuran imortal telah meningkat daripada menurun. Detak jantung mereka yang cemas tercermin dengan jelas. Sebelum dia pergi, Mosisu tiba-tiba berubah serius dan berbicara kepada Wuyu dengan serius. Saudara muda, jangan mempermalukan tuanku. Jika aku jadi kamu, selama aku bertahan di panggung itu, maka semua kehormatan akan terselamatkan. Jelas, karena pemimpin sekte telah melindungi Wuyu setahun sebelumnya, dia sekarang juga dilihat sebagai bagian dari reputasi pemimpin sekte. Dipahami. Pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Wuyu mengangkat di menbani singletnya yang tajam dan mencapai pusat medan perang dalam beberapa langkah. Seketika, banyak tatapan beralih untuk fokus padanya lagi. Setelah bertahun-tahun sebagai pangeran Dong Wuyu, dia cukup lama menjadi pusat perhatian. Bahkan di sini di sekte abadi, Wuyu cukup tenang. Moses Hu, Su Yanli, King Mang, dan yang lainnya memandang dengan antisipasi. Dari murid sekte pedang surgawi, terlihat keraguan dan penghinaan. Situ Minglang, tatapan dingin dan penuh kebencian. Di peron tinggi, Lan Huai dan berbagai tetua mengawasi dari atas. Semua tatapan tertuju pada Wuyu. Mereka seperti titik cahaya tak terbatas yang membakar tubuhnya. Orang normal takut dengan tingkat panas ini, tetapi Wuyu benar-benar menikmatinya. Dia memiliki tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Tingkat panas ini hanya membuat darah panasnya mendidih. Dan sekarang tubuh batu agilenya telah dikultifasikan. Di bawah matahari terbenam, orang hanya bisa melihat urat emas dan darah yang bergolak. Tulang emasnya bersinar, dan seluruh tubuhnya ditutupi meridian kristal emas. Itu seperti langit yang penuh bintang. Dan di dalam pikirannya, raja kerayang gigih yang terbakar dalam api. Embusan angin merah darah melolong di sekelilingnya. Wuyu, hari itu kamu memumut sampah yang kutinggalkan di tanah. Apakah kamu ingat rasa malumu? Situ Minglang telah menunggu kesempatan ini untuk melampiaskan kebenciannya. Itu tak tertahankan. Tubuhnya berderak dengan listrik, dan dia muncul di depan Wuyu. Kekuatan spiritual pembudidaya bela dirinya mulai memicu badai di pegunungan. Situ Minglang, hari itu, aku membantai dua saudaramu tetapi pergi tanpa apa-apa padaku. Kau ingat betapa murungnya dirimu. Kata-kata Wuyu disampaikan dengan tenang. Situ Minglang terlalu naif. Ejekan prapertempuran seperti itu bukanlah hal baru bagi Wuyu, yang telah berlatih di medan perang untuk waktu yang lama. Saat dia mengatakannya, semua ketenangan yang dibangun Situ Minglang dengan hati-hati hancur, dan hanya amarahnya yang tersisa. Bang! Situ Minglang mendidih, dan para murid bisa merasakan kekuatan spiritualnya yang menakutkan. Wuyu ini, dia sangat berani. Dan itu dengan hadirnya pelindung sekte, para murid terkejut dengan betapa beraninya Wuyu. Mengingat apa yang mereka lihat, penghargaan pertempuran terbesar Wuyu adalah mengalahkan Yuhu Waisan, dan ada perbedaan dunia antara Yuhu Waisan dan Situ Minglang. Pada saat ini, orang banyak menebak bahwa Wuyu akan ditebas oleh Situ Minglang dalam beberapa tarikan napas. Wuyu ditakdirkan. Hari ini, pemimpin sekte tidak ada di sini, dan pelindung sekte ada. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wuyu di bawah pengawasan pelindung sekte. Sebenarnya, sebagian besar orang berpikir seperti ini. Dalam sekejap kerumunan itu hidup kembali, Situ Minglang benar-benar tidak bisa menahan diri. Setan muda ini berdiri di depan Wuyu dan membacakan mantra-nya. Dalam sekejap, harta abadi muncul, terbang ke awan dan kemudian turun ke tangannya. Itu adalah pedang roh yang mengeras. Cahaya biru mengalir di sepanjang tepi yang tajam dan berkilau. Saat bentrok, cahaya biru memuntahkan guntur dan kilat yang menempel di bilahnya, menciptakan suara retakan yang keras, memancarkan kekuatan yang mengintimidasi yang membuat seseorang mati rasa. Simbol petir samar-samar bisa dibuat di gagang pedang. Justru simbol itulah yang menyerap esensi petir dari dunia dan menyalurkannya ke pedang. Justru itulah yang membuatnya menjadi harta abadi. Hanya makhluk abadi yang bisa menggunakan harta abadi. Pisau penangkal petir Ketika situ Minglang memegang pedang penangkal petir dengan kedua tangan, listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, rambut hitamnya terbang liar. Dia tampak menakjubkan. Wuyu telah mendengar bahwa pada tahun situ Minglang mengasingkan diri, dia tidak hanya berhasil memadatkan kinya, tetapi juga mengembangkan seni pengendalian petir. Melawan orang-orang dengan level yang sama, kekuatan bertarungnya agak menghujat. Ketika situ Minglang berada di alam pemurnian tubuh, afinitas spesialisasinya adalah embun beku dan air, tetapi Lan Huayi telah melihat bakatnya dalam kemampuan kilat. Dan bagi seorang kultifator bela diri, mempelajari keterampilan kilat lebih awal akan menghasilkan kekuatan yang lebih mematikan. Ini membantu kekuatan pertempuran seseorang, oleh karena itu, dia mengesampingkan apa yang telah dia pelajari sebelumnya dan fokus pada budidaya seni pengendalian petir. Cek, cek. Situ Minglang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sudah diselimuti oleh listrik. Dia menatap Uyu dan menyerang tanpa sepatah katapun. Petir Penusuk Hati. Ini adalah teknik Dao. Situ Minglang membacakan mantra-nya saat dia menggenggam pedangnya di satu tangan. Di tengah jalan, dia selesai melantunkan, mengetuk pedang penangkal petirnya. Pada saat itu, sepertinya dia memiliki kekuatan spiritual yang tidak terbatas, yang terwujud pada pedang panjang. Listrik pada bilah diperkuat sepuluh kali lipat. Situ Minglang menggunakan kekuatan dominasinya untuk maju dengan gerak kaki secepat kilat. Setiap langkah menempuh jarak seratus kaki, dan dia menerjang langsung ke jantung Uyu. Jika dia ditembus oleh petir, maka dia akan mati. Langkah Situ Minglang segera menimbulkan keributan. Secara keseluruhan, teknik dao ini dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya untuk mengangkatnya ke posisi pertama di antara 12. Sebagai perbandingan, meskipun Uyu lebih tinggi dan memandang rendah dirinya, orang yang telah memadatkan ki mereka dapat mengendalikan ki. Teknik dao dan harta abadi digabungkan menjadi walkover yang pasti atas orang yang tidak bisa. Murid sekte pedang surgawi pada dasarnya bisa memprediksi bahwa ini adalah pembunuhan yang pasti mati. Dengan pelindung sekte yang duduk di dekatnya, Situ Minglang bisa membunuh tanpa hukuman hari ini. Pedang petir datang ke jantungnya. Sebelum pedang itu tiba, petir telah meledakkan sejumlah besar puing di sepanjang jalan, menyebabkan tanah terbakar dan menghitam. Pada saat ini, hati King Mang sudah berada di tenggorokannya dan wajahnya pucat. Konter Wuyu tampak mudah. Dia hanya mengangkat pedangnya di kedua tangan dan menyapunya. Menyapu neraka emas. Seni pembunuh naga neraka emas yang dia kuasai baru-baru ini digunakan. Bau. Suaranya memekakan telinga, seolah-olah telah terjadi longsoran salju, atau bola logam seberat 5.000 kilogram jatuh ke tanah dari ketinggian. Itu menggetarkan gendang telinga semua orang dan mengetuk rasa dari otak mereka. Pada saat itu, yang bisa mereka lihat hanyalah pedang Wuyu menyapu keluar, membuntuti bara api. Pukulan agresif yang tak tertandingi mendarat di lightning rod blade dan segera meledak dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Situ Minglang dan pedang penangkal petir dikirim terbang lebih dari 300 kaki. Situ Minglang terbang. Di bawah sinar matahari terbenam, di menbanising blade bersinar, dan pemuda itu bersinar dengan cahaya kemasan dari seluruh tubuhnya. Gambar itu membuat seluruh tahap pertempuran imortal diam. Bahkan satu pin pun bisa terdengar dengan jelas. Keheningan berlanjut, sampai Situ Minglang mendarat di lantai. Dia hampir tidak berhasil mengeksekusi gulungan pemulihan. GH, Situ Minglang mengangkat kepalanya. Orang yang paling tidak bisa menanggung ini sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dari pertukaran ini, orang yang difavoritkan dengan peluang 99% untuk menang sebenarnya menjadi lebih buruk. Uyu benar-benar menggunakan kekuatan alam pemurnian tubuh sendirian untuk mengirimnya terbang. Adegan seperti itu terlalu tidak terduga. Memang benar setetes darah dari buah kepala monyet telah membantu Uyu berlatih siang malam tanpa tidur atau istirahat hingga hari ini. Dia telah memasuki tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh dan berada di tingkat transformasi abadi. Jika dia sudah memiliki kekuatan 3.000 kuda perang sebelumnya, sekarang dia memiliki kekuatan di atas 5.000 kuda perang. Hanya dalam hal kekuatan fisik saja, dia jauh di atas Situ Minglang. Itulah mengapa dia memiliki serangan yang sangat kuat yang bisa membuat Situ Minglang terbang dan mengejutkan semua orang. Bahkan tatapan Lanhuai goyah sejenak dan sorot matanya mulai berubah. Atau mungkin sekarang dia mulai mengerti mengapa Feng Shueya mengambil Uyu di bawah sayapnya. Tentu saja, Uyu tidak sombong. Sebelumnya, Situ Minglang tidak memperlakukannya sebagai lawan. Dan sekarang setelah dia merasakan sakit, dia akan memasuki kondisi mengamuk, mengingat kepribadiannya. Oleh karena itu, pertempuran sebenarnya baru saja akan dimulai. Seperti yang diharapkan, Situ Minglang lecet dan dia meludahkan seteguk darah, lalu dia mengangkat pedang penangkal petirnya. Tangan kirinya menjulurkan dua jari, yang menyentuh lightning rodlet. Dia mengangkat matanya yang marah ke langit dan melakukan gerak kaki yang luar biasa. Dia berteriak, kekuatan langit tidak terbatas, dan yang abadi menguasai semuanya. Petir dan guntur, kesini ke pedangku. Seketika, langit menjadi gelap dan puing-puing berterbangan. Hanya makhluk abadi yang memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan hujan seperti ini. Uyu mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia bisa melihat bahwa awan sudah menjadi hitam pekat, dan guntur menggelegar. Dan kemudian dia melihat seekor ular petir kasar merayap di antara awan. Itu mengandung niat membunuh pamungkas. Seni pengendalian petir akan meninggalkanmu bahkan tanpa mayat. Saat cuaca berubah, mulut Situ Minglang tersenyum dingin. Pedang penangkal petir sudah diarahkan ke Uyu. Bab 31, Metamorfosis Setan Petir. Seni keabadian Situ Minglang yang dapat memanipulasi listrik alam itu sendiri, itulah esensi sebenarnya dari seni pengendalian petir. Selama setahun terakhir, Situ Minglang telah menghabiskan setidaknya delapan bulan di seni kontrol petir. Dia telah mencapai titik kesempurnaan, dan di bawah tatapan kagum dan hormat dari para murid sekte pedang surgawi, dia mengulurkan pedang panjangnya. Pada saat pedang penangkal petir menunjuk Uyu, Uyu merasakan bahaya, seolah-olah dia telah menjadi sasaran ular beludak atau iblis. Mati. Situ Minglang tertawa keras di dalam listrik yang berderak. Pedang panjangnya mengumpulkan kilat. Dalam sekejap dia mengarahkannya ke Uyu, langit berdering dengan ledakan. Saat dia mengangkat kepalanya, seekor ular listrik terlihat menerjang keluar dari awan. Cahaya cemerlang itu menakutkan, dan itu pada kecepatan yang tidak bisa dihindari. Itu mencapai kepala Uyu. Wow! Teknik Dao Elite sejati sedang ditampilkan di sini, dan orang banyak tercengang. Mereka benar-benar percaya bahwa tidak peduli berapa banyak bodi refining realm memperkuat tubuh seseorang, itu tidak cocok untuk teknik Dao. Pada saat ini, Situ Minglang membuktikan ini kepada mereka. Di depan mata Uyu, ular listrik yang meledak itu telah mencapai kecepatan yang tidak dapat dirasakan. Kecepatan menghindarnya jauh dari kecepatan berenang ular listrik ini. Dalam sepersekian detik itu, yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir kepalanya dengan Demon Bunny Singlet. Jika petir ini terhubung dengan tengkoraknya, maka itu akan menjadi bencana besar. Bau! Ular petir bentrok dengan Demon Bunny Singlet. Seperti yang diharapkan semua orang, ular petir dilakukan melalui Demon Bunny Singlet ke tubuh Uyu. Terjadi ledakan, dan kilat menyambar Uyu, menghancurkan tubuhnya yang masih asli. Seketika, dia hangus hitam dan jatuh ke tanah dengan kaku, menjatuhkan kepulan debu. Seperti yang diharapkan, dibakar sampai garing, haha. Ketika mereka melihat Uyu yang jatuh, tubuh masih membara dengan asap hijau, banyak murid sekte pedang surgawi benar-benar tertawa terbahak-bahak. Mereka dipimpin oleh para murid ratapan surga. Ini berakhir begitu cepat, Uyu itu benar-benar lelucon. Dia tidak tahu kekuatan teknik dao. Petik 2. Sejak saat itu, Uyu pasti akan menjadi bahan tertawaan para murid sekte pedang surgawi setelah makan. Di luar pertempuran, Su Yanli mengerutkan kening. Saat dia akan bergerak maju, Moses Hu menahannya. Dia berbicara dengan suara rendah, jangan panik. Tubuhnya masih memiliki vitalitas yang sangat kuat yang melonjak di dalam. Saat kerumunan itu tertawa dan Moses Hu mengatakan itu, dua hal terjadi secara bersamaan. Pertama, tampilan si Tuming Lang kejam. Ada ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia masih melafalkan teknik dao, tangannya masih terulur. Dari kelihatannya, dia akan memanggil ular petir lain untuk menghancurkan Uyu sepenuhnya. Dia benar-benar akan membuatnya menjadi abu dan debu. Para murid mengira Uyu sudah mati, dan tindakan si Tuming Lang tampaknya melanggar aturan pertempuran. Tapi tuannya ada di sana. Dan hal kedua bahkan lebih tak terbayangkan. Yaitu, saat serangan kedua si Tuming Lang sedang dalam persiapan, Uyu yang jatuh tiba-tiba terbang, menjadi bayangan. Dengan kecepatan yang menakutkan, dia menyerang si Tuming Lang. Keduanya terjadi dalam sekejap. Kecepatannya sangat ekstrim. Betul sekali, petir mistis memang melukai Uyu, tetapi jauh dari mampu membunuhnya. Tubuh Fajra tak terkalahkannya memiliki pertahanan dan generasi yang luar biasa. Petir mistis itu bisa membunuh lawan lain yang belum memadatkan Kim mereka, tapi itu tidak bisa merenggut nyawa Uyu. Teknik Dao memang kuat, tetapi untuk menggunakannya sepenuhnya membutuhkan waktu. Itu sudah cukup waktu bagiku untuk mengirimmu ke dunia berikutnya. Mencengkeram di menbanising blade di tangan, kekuatan dan energi Uyu kembali lagi. Hari ini, dia adalah petarung top, dan dia menyerang dengan tegas. Tanah berdering dan kemudian meledak. Dalam sekejap dia mengangkat pedangnya, di menbanising blade sepertinya memiliki naga emas yang mengelilinginya. Pembunuh naga penentang surga. Pedang dan naga berpadu sempurna di tangan Uyu. Dengan kilatan cahaya kemasan, pukulan membunuh yang tajam dan kuat itu, yang dikemas dengan keinginan yang menantang surga, mencapai situ Minglang bahkan sebelum ada yang menyadarinya. Tidak mati. Situ Minglang mengira dia mati dan akan melakukan langkah tambahan. Siapa yang tahu bahwa dia akan memberikan pukulan mematikan. Dan keinginan Uyu yang luar biasa dan tidak bisa mundur telah memunculkan sedikit keraguan di hatinya. Memanggil ular petir membutuhkan waktu. Dia buru-buru mengubah keahliannya untuk melindungi dirinya sendiri. Perisai pengumpul petir. Teknik Dao ini sangat cepat. Hanya satu nyanyian yang bisa membangkitkan dinding listrik, membangun perisai petir yang melindungi di depannya. Situ Minglang hanya menggunakan tangan kosong untuk membela diri, sementara yang lain masih menggunakan pedang penangkal petir untuk memanggil petir. Saatnya menjadi gila. Merusak. Kekuatan penetrasi yang mustahil, pembunuh naga penentang surga. Itu adalah keinginan yang sama. Ditambah dengan kekuatan fisik mengerikan Uyu, pukulan itu menghancurkan perisai pengumpul petir dengan kecepatan yang luar biasa. The Demon Banishing Blade memotong, melempar Situ Minglang. Tangan yang memegang pedang penangkal petir terbang miring. Bersamaan dengan itu adalah pedang penangkal petir itu sendiri. Oh. Uyu masih memanfaatkannya dengan melepaskan tendangan tambahan yang tepat mengenai dada Situ Minglang. Dengan retakan, tulang rusuknya patah. Situ Minglang terbang mundur, jatuh ke kerumunan dengan hukuman. Kerumunan secara alami terpana dan buru-buru memberi jalan, menyebabkan Situ Minglang jatuh ke lantai. Darah segarnya bercampur lumpur, dan dia tampak seperti gambar yang menyedihkan. Orang itu benar-benar meremehkanku. Dia benar-benar berani memblokir dengan perisai petir sambil mempertahankan serangan kilatnya sampai yang terakhir. Uyu tidak bisa menahan tawa dingin. Situ Minglang sangat arogan. Sekarang dia telah kalah parah, itu hanya makanan penutupnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat awan di langit sudah menyebar. Sama seperti Situ Minglang, kehadirannya hilang. Kemenangan sudah dekat. Situ Minglang mengalami patah lengan dan mendapat tendangan. Dia tidak memiliki banyak pertarungan tersisa dalam dirinya. Dan sekarang dia hanya bisa bangkit dari tanah dengan menyakitkan, wajahnya pucat. Keh! Adegan ini sulit untuk diterima, dan banyak penonton terkejut. Semua murid, Su Yanli dan yang lainnya, dan bahkan para tetua sendiri. Pada saat ini, bahkan ekspresi Lan Huayi jelek. Wow! Dalam keheningan yang hening, hanya King Mang, gadis kecil itu, yang berteriak dan menangis. Uyu telah menang. Situ Minglang dikalahkan. Petik 2. Bagi sebagian orang, ini adalah hal yang sangat menyakitkan untuk didengar. Uyu mengamati sekelilingnya. Dia melihat tatapan tegas di mata Su Yanli dan yang lainnya, dan rasa hormat yang mendalam di mata para murid lainnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat ekspresi dingin Lan Huayi. Ini adalah hal yang baik. Sebelum dia mengalahkan Situ Minglang, ekspresinya menghina. Pada saat itu, Wu Yu bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Dan akhirnya, tampilan mengamuk dari Situ Minglang, tersiksa dengan rasa sakit. Tatapannya sudah ternoda oleh darah merah. Di depan orang banyak, dia diam-diam berjalan ke Lightning Roadblad dan mengambilnya. Wu Yu masih sangat waspada. Dia sebelumnya telah menjadi mangsa jimat api emas Yegu Yu, yang berasal dari Situ Minglang. Meskipun ini adalah pertempuran di mana jimat dan harta abadi konsumsi lainnya dilarang, mengingat sifat Situ Minglang, pelanggaran seperti itu tidak akan mengejutkan. Itulah sebabnya Wu Yu akan tetap waspada terhadap serangan diam-diam bahkan jika Muge menyatakannya sebagai pemenang. Lagi pula, yang dia inginkan bukanlah kemenangan, tapi nyawa Wu Yu. Dalam keheningan yang mati, Muge akhirnya mengerti alasan sebenarnya mengapa Feng Shueya memelihara Wu Yu. Dia berdeham dengan sengaja, mengumumkan, pertempuran terakhir, hasilnya jelas. Pemenangnya adalah petik dua. Tunggu. Situ Minglang sebenarnya telah mengganggu Muge. Melakukan hal ini pada seorang penatua tidak sopan untuk sedikitnya. Tapi siapa yang menjadikannya murid Lan Huayi? Kerumunan melihat lagi ke Situ Minglang. Aku belum kalah. Situ Minglang mencoba membendung aliran darah yang besar dengan satu tangan, tangan lainnya memegang pedang penangkal petir tinggi-tinggi. Saat dia mengatakan ini, wajahnya berubah dan suaranya bergetar dengan ratapan. Dia jelas telah memasuki semacam keadaan mengamuk. Pada saat ini, dia akan mengabaikan segalanya untuk membalikkan keadaan. Wu Yu bisa merasakan niat membunuhnya. Tapi pelindung Sekte Lan Huayi tidak mengatakan apa-apa. Jelas, tidak ada yang akan menghentikan Situ Minglang. Ini memperketat hati sanubari orang banyak yang telah santai beberapa saat yang lalu. Ini bahkan lebih tegang dari pertempuran sebelumnya. Apa yang mereka pikirkan adalah, apa yang sedang dilakukan Situ Minglang. Wu Yu, aku akan memakan dagingmu dan meminum darahmu. Lupakan bahwa Wu Yu telah membunuh dua kakak laki-lakinya. Cara dia membawa Situ Minglang hari ini begitu rendah, itu sendiri adalah hukuman mati. Semua kebenciannya berkumpul dan menenggelamkan alasannya. Minglang, dia sudah menjadi iblis di hatimu. Jika Anda tidak membunuhnya, Anda tidak akan pernah melampaui tahap ini. Itu sebabnya, pergi dan hancurkan dia tanpa rasa takut. Tuhan akan menangani semua masalah lain untukmu. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar kata-kata Lan Huayi. Dia menggunakan keterampilan tingkat lanjut untuk memproyeksikan suaranya hanya ke Situ Minglang. Ketika dia mendengar ini, semua keraguan di hati Situ Minglang menghilang menjadi asap. Yang tersisa hanyalah mania kebenciannya. Pada saat itu, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dengan letupan keras, dia menusuk jantungnya sendiri dengan pedang penangkal petir. Pada saat itu, listrik meledak, dan Situ Minglang dengan cepat dilalap petir. Tubuhnya telah mengambil bentuk listrik humanoid. Seseorang hampir tidak bisa melihat tangan, kaki, dan otak. Teknik dao terlarang, metamorfosis setan petir. Teknik dao terlarang ini telah sangat mengubah Situ Minglang. Tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan arus listrik yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat seluruh tubuhnya menjadi serangan. Tenaga listrik yang luar biasa itu menyebabkan semua orang mundur beberapa langkah. Di mata semua orang, Anda bisa melihat ular petir di mana-mana. Dan Situ Minglang sekarang secara alami sangat menakutkan. Teknik dao terlarang, Su Yanli dan Moses Hu bertukar pandang, melihat kemarahan di mata masing-masing. Keduanya terbang ke udara dan terbang menuju Uyu. Moses Hu berkata, Situ Minglang, kamu benar-benar berani menggunakan teknik dao terlarang di tahap pertempuran imortal. Anda telah melanggar aturan. Menurut aturan sekte, Anda didiskualifikasi dari kompetisi. Segera mundur. Uyu juga telah melihat aturan sekte, dan di antara teknik dao yang tercatat, beberapa terlalu kejam dan terlalu kuat dalam hal efek korban. Mereka tabu bagi para murid, dan satu-satunya waktu mereka dapat digunakan adalah melawan iblis, dan hanya sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, Situ Minglang telah melanggar aturan. Uyu akan mengingat dan berterima kasih kepada Moses Hu dan yang lainnya datang untuk melindunginya, tetapi dia merasa itu tidak berguna. Seperti yang diharapkan, Lan Huayi melambaikan tangan, dan keduanya tersedot kembali seperti pusaran, secara paksa dipegang ke tempat asalnya. Lan Huayi menatap mereka dari atas tetapi tidak berbicara sepatah katapun. Untuk beberapa alasan, dia, Lan Huayi, bersikap tidak masuk akal, tapi dia tetap bersikeras. Mengapa Feng Shueya memilih hari ini dari semua hari untuk tidak hadir? Pada saat ini, Situ Minglang telah menangkap kesempatan yang diberikan Lan Huayi kepadanya. Di bawah protes orang banyak, kemampuannya telah meningkat ke level lain, dan dia telah berubah menjadi iblis petir, membunuh dan membunuh dengan gila-gilaan. Semua puing-puing di dekatnya meledak dan tanah menghitam. Banyak ular petir menggeliat dan berguling ke segala arah. Semua ini menciptakan gambaran kehancuran di depan mata Uyu. Situ Minglang sekarang memang terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia takut di mata Lan Huayi, Uyu harus mati tanpa pertanyaan. Bab 32, Kera Abadi yang gigih. Bang! Situ Minglang hanya menyerang dengan pedangnya, dan ledakan petir meledakan luka hitam panjang di bumi. Uyu nyaris menghindarinya dan lolos tanpa cedera. Serangan sederhana ini sudah hampir sama kekuatannya dengan ular petir yang dia panggil sebelumnya. Teknik Dao terlarang ini memang kuat, pikir Uyu pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia hanya dikejar tanpa henti oleh Situ Minglang. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu mengubah lingkungan mereka menjadi abu. Bagi para penonton, Uyu seperti tikus yang mencoba melarikan diri. Beberapa kali, sambaran petir meledak di sampingnya, dan ini merupakan pukulan baginya. Tetapi pada akhirnya, Uyu tidak dapat menemukan jendela untuk menyerang, sementara dia sendiri akan dihancurkan oleh Situ Minglang. Di dekatnya, Su Yanli sudah pergi, mungkin untuk memanggil Feng Shueya. Tapi dari sorot mata Lan Huayi, Feng Shueya tidak akan berhasil tepat waktu. Uyu melihat Uyu ditekan sepenuhnya, wajah King Mang pucat pasi. Dia tahu bahwa teknik dao terlarang dilarang dalam pertempuran ini, dan dia sangat marah sehingga dia menangis. Semua murid murtad murung, Lan Huayi telah mengizinkan muridnya menggunakan teknik dao terlarang untuk membunuh Uyu. Itu terlalu jelas. Beberapa tetua yang hadir telah ditahan di bawah kekuasaannya, dan wajah mereka muram. Uyu. Saat Uyu melarikan diri, Situ Ming Lang berubah menjadi sambaran petir dan mengejar. Bahkan ketika dia benar-benar terbungkus listrik, orang masih bisa melihat senyumnya yang dingin dan menyeramkan. Mati. Serangan yang bahkan lebih merusak dilepaskan. Bagi Situ Ming Lang, ini adalah akhir dari kehidupan Wu Yu. Namun, dia tidak memperhatikan ekspresi Wu Yu yang tenang. Sampai sekarang, dia tiba-tiba tersenyum frustrasi, berpikir pada dirinya sendiri, kalau begitu, begini. Aku harus mengadu diriku. Saya pikir saya bisa menyembunyikan ini dan hanya menggunakannya di kapitel Wu. Petik 2. Sejak dia mencapai tingkat transformasi abadi, dia memiliki kartu as besar di lengan bajunya. Saat ini, di bawah serangan iblis petir Situ Ming Lang, dia mengeluarkan kartu as ini. Sebelum petir bisa mencapainya, transformasi Wu Yu dimulai dari matanya. Transformasi kera abadi. Matanya awalnya hitam, meskipun mereka memiliki secerca emas. Tiba-tiba, mereka menembakkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan berubah menjadi mata yang benar-benar kemasan. Upilnya masih menyala dengan api kemasan, seperti sepasang matahari kembar di dalam rongganya. Dan kemudian, mulai dari matanya, gelombang emas berdesir, membungkus tubuhnya. Semua orang menyaksikan transformasi yang mengejutkan ini. Pertama, dengan retakan keras, struktur kerangkanya menjadi kasar dan melebar. Dalam sekejap, Wu Yu berdiri lebih tinggi dengan satu kaki. Dada, kaki, pinggang, punggung, dan bagian tubuh lainnya setidaknya dua kali lebih tebal. Dia hampir berubah menjadi binatang besar. Bahkan wajahnya mulai berubah menjadi kera. Meskipun jauh lebih elegan dibandingkan dengan kera nyata, dibandingkan dengan manusia, itu sangat primal. Terutama gigi setajam silet, dan bahkan yang meneteskan cahaya kemasan. Yang lebih kentara adalah munculnya rambut kemasan yang menutupi seluruh tubuhnya, selain wajah, tangan, dan kaki. Pada dasarnya, dia benar-benar tertutup bulu emas. Untungnya, celana yang dikenakan Wu Yu cukup elastis dan belum robek pada saat ini, tetapi kemejanya benar-benar robek. Orang bisa samar-samar melihat karakter saufastika emas di punggungnya, yang merupakan inti dari tubuh Wu Yu saat ini. Simbol ini terhubung dengan segala sesuatu yang ada. Pada saat ini, Wu Yu seperti monyet sungguhan. Seekor kera tegak lurus ramrod. Tubuh bulu emas berkilauan dengan cahaya di bawah matahari sore. Meskipun sangat mengesankan dan menakutkan, itu tidak kekurangan keindahan. Ini adalah kera yang bahkan lebih tampan dari manusia. Kekar, mengintimidasi, mendominasi, dan meledak dengan kekuatan yang megah dan indah. Hanya satu tatapan membuat jantung berdebar kencang, apalagi menatap mata itu seperti matahari kembar. Sebelum Wu Yu, iblis petir bermetamorfosis Wu Yu seperti anak kecil. Dia bahkan tidak setengah tinggi Wu Yu. Betapa menakutkan. Ini adalah transformasi kera abadi. Wu Yu bisa merasakan kekuatannya sendiri berkembang. Dalam hal kekuatan fisik, dia telah tumbuh dari kekuatan senilai 5.000 kuda perang menjadi setidaknya 7.000 kekuatan kuda perang. Tubuhnya mengalir dengan kekuatan yang bisa menandingi 7.500 kuda perang atau lebih. Itu bukan hanya ledakan kekuatan. Kehendak mentalnya setelah transformasi kera abadi juga telah mengalami perubahan besar. Dia menjadi lebih buas dan haus darah. Seluruh tubuhnya terasa seperti diambang meledak. Ini adalah transformasi garis keturunan. Tidak peduli seberapa tenang Wu Yu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya pada saat ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mengalami transformasi kera abadi, perasaan impulsif dan biadab itu masih memberinya beberapa keraguan. Sebelumnya, ketika dia berubah menjadi kera abadi di ruang latihan kediamannya, dia hampir tidak bisa mengendalikan diri dan hampir menghancurkan seluruh kediaman. Bagian terbaik dari memamerkan transformasi kera abadi ini adalah kekuatan. Tentu saja, ada juga kekurangannya. Pertama, pengeluaran energinya sangat besar, dan dia akan cepat lelah. Setelah transformasi kera abadi berkurang, dia akan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri sebelum dia bisa mencapai kekuatan penuh lagi. Kedua, itu adalah agresi mental. Jika dia menjadi biadab di luar batas, ada kemungkinan Wu Yu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, dan kemudian hal-hal yang tidak dia inginkan bisa terjadi. Tapi karena lawan sudah menggunakan metamorfosis iblis petirnya, Wu Yu tidak punya pilihan. Apa itu? Bukan hanya situ Ming Lang yang berakar ketakutan. Semua yang menonton tercengang. Jika bukan karena fakta bahwa Wu Yu tidak memiliki aura iblis, mereka akan membayangkan bahwa ini adalah bentuk sejati Wu Yu. Sebenarnya, wajah kera abadi ini adalah kerabatin yang divisualisasikan Wu Yu. Itu seperti raja monyet yang tak terkalahkan, hanya tanpa baju besi dan helm. Wu Yu, gerakan apa itu? Tidak ada ide. Untuk murid normal, ini tidak terpikirkan. Bahkan Moses Hu yang khawatir tercengang pada saat ini. Dia menatap kosong ke arah Wu Yu, merenung, dari arsip, transformasi seperti itu memang ada di dunia ini, tapi setidaknya harus teknik Dao. Bagaimana dia bisa mengeksekusinya dari nol? Dia pasti memiliki darah kera. Moses Hu sudah sangat terpelajar, tapi dia masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Dan wajah Lan Huayi juga berubah dengan sangat cepat. Jelas bahwa dia bahkan terperangah oleh langkah Wu Yu. Ini jelas bukan teknik Dao, dan jelas bukan teknik Dao terlarang. Itu adalah transformasi garis keturunan. Tidak peduli apa tebakan mereka, Wu Yu sedang menyerang Situ Minglang pada saat ini. Membunuh. Kera abadi melawan iblis petir. The Demon Banising Blade tampak agak pendek di tangan Wu Yu. Bentrokan. Pedang pengusir iblis yang Wu Yu gunakan secara langsung, masih dipenuhi dengan seni pembunuh naga neraka emas. Sementara sambaran petir Situ Minglang datang membelah dengan kekuatan ledakan. Keduanya bentrok langsung, berakselerasi dari kejauhan sampai mereka bersentuhan. Wu Yu, kamu benar-benar binatang buas. Haha, metamorfosis setan petir Situ Minglang tidak dalam kondisi mental yang lebih baik daripada Wu Yu. Dia bahkan lebih gila dari Wu Yu. Mengaum, Wu Yu hanya menjawab dengan gerutuan. Energi luar biasa dari dadanya diartikulasikan dalam suara binatang besar. Dia bekerja sampai, dan dalam hirup pikuk. Satu pukulan, pembunuh naga penentang surga. Ledakan eksplosif. Kedua senjata itu bentrok. Kaca. Kerumunan menyaksikan di Men Banising Blade Wu Yu benar-benar membelah harta abadi menjadi dua. Dari Lightning Road Blade, ribuan arus listrik melompat ke tubuh Wu Yu. Mereka berenang di sepanjang bulu emas, menempel dan menusup kulit Wu Yu seperti jarum kecil, menghancurkan organ dalamnya. Tapi setelah transformasi kera abadi, tubuh jasmani Wu Yu luar biasa kuat dan tahan. Hanya sebagian kecil dari listrik yang menembusnya, dan sebagian kecil itu dengan cepat dipadamkan oleh darah pertempuran emas. Serangan Situ Minglang hanya menyebabkan luka ringan pada Wu Yu. Tetapi, harta abadi Situ Minglang hancur di bawah serangan gila Wu Yu. Situ Minglang sama sekali tidak mengharapkan harta abadinya sendiri untuk dihancurkan, dan dia langsung menabrak pedang Wu Yu. Dia terbelah menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh pedang Wu Yu. Ark! Setan petir terbelah menjadi dua, terbang ke kedua sisi Wu Yu. Tangisan sedih Situ Minglang hanya bertahan beberapa saat lagi, kemudian dua bagian mayatnya menguap menjadi abu di dalam petir, bahkan sebelum mereka bisa mendarat di lantai. Ketika mereka mendarat, mereka hanya dua balok kayu hangus, sama sekali tidak berbentuk manusia. Memegang Setelah membunuhnya, Wu Yu menjadi lebih buas, tetapi sekarang situasinya tidak serius. Dia mengendalikan dirinya, menginginkan hatinya untuk tenang. Dia akhirnya melepaskan dirinya dari transformasi kera abadi dan kembali ke bentuk manusia, meskipun tubuhnya sekarang telanjang. Yang tersisa hanyalah sepasang celana panjang. Ini adalah celana panjang yang dipilih secara khusus oleh Wu Yu untuk transformasi kera abadi. Di tahap pertempuran abadi, matahari sore telah terbenam, turun ke pegunungan. Malam mulai redup juga, dan cahaya akan menghilang tak lama kemudian. Malam hampir tiba di pegunungan Bipo, dan kegelapan itu seperti binatang buas yang merayap di langit. Bayangan sudah mulai terbentuk di tahap pertempuran imortal. Tubuh Wu Yu menyusut seiring dengan perubahan di langit. Tulang dan organ dalamnya menyusut, dan wajahnya berubah dari kera menjadi manusia. Bulu di tubuhnya ditarik, kulitnya menjadi bersih kembali. Sulit membayangkan bahwa bulu pernah menutupi kulit seperti itu. Gambar ini akan selamanya terkunci di hati semua yang hadir. Matahari terbenam, monyet emas, dua bagian dari mayat yang hangus, dan puing-puing yang berserakan. Dan kemudian sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Semua terdiam. Sial, apakah aku sudah buta? Kipas angin di tangan Mosisu telah jatuh ke lantai dan matanya akan keluar. Ada banyak yang meragukan seperti dia, tapi tidak ada yang terlihat lucu. Melihat sekeliling, semua dipenuhi dengan rasa hormat, ketakutan, dan pemujaan. Itu membuktikan bahwa, mulai saat ini, Wuyu akan maju dengan kecepatan yang menakutkan melalui sekte pedang surgawi. Situ Minglang tidak menghilangkan batu sandungan yaitu Wuyu, dan malah menjadi batu loncatan Wuyu. Mayat hangus itu telah menenggelamkan mitos dan kemuliaan yang telah ia ciptakan. Iblis dari generasi ke generasi, jatuh di tempat ini. Namun, iblis yang bahkan lebih menakutkan lahir di sini. Tahap pertempuran imortal, di mana imortal telah menang. Tentu saja, Wuyu masih harus selamat dari Lan Huai. Celaka, kamu berani membunuh muridku. Teriakan nyaring dari pelindung sekte membuat merinding. Bab 33, Wuyu menghormati guru. Dikatakan bahwa Lan Huai adalah seorang jindan imortal. Dewa jindan berada di atas segalanya. Mereka seperti Suyanli atau Mosishu seperti semut di depan mereka. Di seluruh sekte pedang surgawi, hanya Feng Shui-Yai yang bisa menahannya. Wuyu telah mengalami perubahan supernatural selama setahun terakhir, dan kebangkitannya telah memicu kejutan di seluruh sekte pedang surgawi. Itu membuat orang lain penasaran, dan bahkan hormat. Tetapi jika Lan Huai ingin menghancurkannya di sini, itu juga sesuatu yang akan mereka terima, karena dia telah membunuh murid pribadi Lan Huai. Dan statusnya saat ini hanya sebagai murid eksternal. Hu. Dalam sekejap, Lan Huai berdiri dari tahta terhormat 10.000 pedangnya. Ketika Wuyu bertemu matanya, dia terkejut merasa seolah-olah dia tenggelam bermil-mil jauhnya di dasar laut. Air laut memiliki tekanan luar biasa menakutkan yang menghancurkan tubuhnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Di bawah tekanan abadi ini, dalam sekejap, Wuyu merasa seperti sedang dihancurkan sampai mati. Lan Huai, betapa menakutkannya. Karena peningkatannya yang tidak biasa di tahun terakhir ini, Wuyu mulai merasakan superioritas, terutama setelah mengalahkan si Tuminglang. Tapi sekarang teror Lan Huai membuatnya memakan kata-katanya. Sekarang saya melihat bahwa pencapaian saya sederhana, dan perjalanan masih panjang. Masih banyak di dunia ini yang bisa menghancurkanku. Aku seharusnya tidak pernah menjadi seperti katak di dalam sumur. Saat dia menanggung tekanan dari lautan yang tak berujung, Wuyu memarahi dirinya sendiri dengan keras. Dia akan mengingat teror belaka yang ditimpakan Lan Huai padanya hari ini. Mata biru laut wanita itu, dan rambutnya yang panjang yang mengalir seperti air terjun, dan hidungnya yang anggun. Dia elegan dan tak tersentuh. Adapun perlawanan, bahkan Wuyu hari ini hanya bisa merasakan rasa malu di hadapan makhluk surgawi yang begitu abadi. Wuyu, kamu melanggar aturan sekte dan membunuh murid pribadiku di tahap pertempuran imortal. Aku menghukummu sampai mati. Suara keras dan dingin Lan Huai bergema di seluruh tempat. Itu menentukan dan memaksa. Itu dengan kuat menangkap hati semua orang yang hadir. Wuyu merasa seperti berada di gerbang neraka. Tekanan mengerikan di tubuhnya memberi tahunya bahwa beberapa langkah ke depan dan dia akan mencapai dunia bawah. Aku akan mati di sini. Wuyu sangat tidak puas. Dia akhirnya mengalahkan situ Minglang setelah banyak kesulitan dan mendapatkan kesempatan untuk kembali ke ibu kota Wu untuk membalas dendam. Bagaimana dia bisa mati di sini? Di dalam tubuhnya, darah kera abadi menggelegak, mempengaruhi keinginannya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggertakkan giginya, tidak mau mati. Melewati lautan dalam, Wu Yu melihat wanita itu tinggi di atasnya. Dia menyendiri, bangga, dan defensif. Di mata seorang abadi yang bisa membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, Wu Yu tidak lebih dari iblis. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati Wu Yu. Dia harus berjuang sebaik mungkin hari ini, bahkan jika dia akan diberi pelajaran. Memiliki pemikiran seperti itu tentang pelindung sekte adalah penghujatan itu sendiri. Tapi Wu Yu pada dasarnya kurang ajar. Selain itu, dia memiliki tubuh Fajra tak terkalahkan, yang sangat berharga dan membuatnya tidak takut untuk menantang apapun. Wu Yu tahu bahwa dia tidak bisa mati hari ini. Wu Yu, mulai saat ini, saat ini juga, kamu adalah murid kelima dari aku, Feng Shueya. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan muncul di atas laut, seolah-olah pedang emas besar telah menembusnya, membelah laut. Air laut mendidih dalam cahaya kemasan, berubah menjadi kabut yang mencapai langit. Dan tekanan yang telah menghancurkan Wu Yu lenyap. Pada saat ini, Wu Yu menemukan bahwa dia masih berdiri di panggung pertempuran abadi, dan di hadapannya ada seorang abadi berambut hitam, yang punggungnya menghadap Wu Yu. Tangannya tergenggam, dan dia berhadapan dengan Lan Huayi di tahta terhormat 10 ribu pedang. Satu tinggi dan satu rendah. Itu tampak tenang, tetapi hanya mereka yang tahu berapa banyak serangan yang telah berlalu. Wu Yu, berlutut. Pada saat ini, Mosisu dan Su Yanli telah terbang dengan langkah cepat. Mereka mencapai sisi Wu Yu dan diam-diam memberi isyarat kepadanya. Baru saat itulah Wu Yu merespons. Keinginannya untuk tahun lalu akhirnya menjadi kenyataan. Dan, termasuk hari ini, Feng Shueya telah menyelamatkan hidupnya tiga kali sekarang. Untuk membalas kebaikannya adalah tujuan Wu Yu. Dia mengakui kemampuan dan pribadi Feng Shueya. Dia akan mengakui Feng Shueya sebagai tuannya seumur hidup. Itu adalah berkah baginya, terutama di hadapan orang banyak ini. Dia dengan cepat bereaksi, berlutut dan bersujud. Dengan keras, dia berteriak, murid Wu Yu menyapa guru. Dan itu dilakukan. Hanya dengan acara hari ini, Situ Minglang adalah yang pertama menggunakan teknik dao terlarang setelah dia kalah. Adapun pembunuhan Wu Yu, segalanya sudah benar-benar lepas kendali. Oleh karena itu, dia tidak dianggap telah melanggar aturan sekte. Sebaliknya, eksekusi Situ Minglang dibenarkan, dan Lan Huai juga bersalah karena mencoba menutupinya. Jika masalah ini ditekan, Lan Huai pasti akan kalah dari Feng Shueya. Karena itu, dia ingin membunuh Wu Yu sementara Feng Shueya tidak ada. Tapi sekarang sudah terlambat. Feng Shueya telah menerima Wu Yu sebagai muridnya, dan Wu Yu menjadi murid pribadinya berarti statusnya sangat tinggi. Lan Huai tidak bisa menggertaknya sesuka hati sekarang. Setelah Wu Yu selesai bersujud, semua orang diam seperti kematian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat melewati Feng Shueya, yang punggungnya masih menghadapnya. Dia melihat bahwa Lan Huai dan Feng Shueya saling menatap. Dia bisa melihat bahwa bingkainya bergetar, dan dia pasti masih marah. Huff. Dia berbalik dan menginjak pedang panjang berwarna biru air, menekan menembus lapisan awan, dan hilang dari pandangan mereka. Perjuangannya dengan Feng Shueya bukan hanya masalah yang sudah ada selama satu atau dua hari. Hari ini, Lan Huai telah kalah, dan berlama-lama hanya akan memperpanjang rasa malunya. Karena itu, dia segera pergi, dan konflik di antara keduanya semakin memburuk. Bagus untukmu, Wu Yu. Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda. Hari ini, Anda membawa kehormatan dan kebanggaan bagi Feng Tua. Moses Hu menyenggol Wu Yu dengan sikunya dan menggoyangkan alisnya saat dia berbicara. Kakak senior, diam. Su Yanli terdiam di hadapan kejenakaannya. Dia akhirnya berjuang sampai titik ini. Wu Yu sangat tersentuh. Feng Shueya berbalik dan sepasang mata hitamnya yang tak terduga menatap Wu Yu. Sulit untuk membaca emosi di dalamnya. Pemimpin sekte secara pribadi muncul, dan para murid juga terdiam dalam ketakutan. Bagaimanapun, pemimpin sekte yang muncul relatif jarang. Wu Yu, kamu benar-benar membuat tanda. Siapa yang mengira dia akan menjadi pemenang hari ini? Situ Ming Lang yang malang. Dia baru saja memadatkan kinya dan merupakan monster dari generasinya. Masa depannya tidak terbatas, tetapi sekarang dia meninggal sebelum waktunya di sini. Petik 2. Jika Wu Yu menunjukkan belas kasihan, sekte pedang surgawi kita akan memiliki ahli kelas dunia lainnya. Sayang sekali Situ Ming Lang sudah lewat. Adapun Wu Yu, dia telah menjadi sasaran kecemburuan dan rasa hormat bagi semua murid di sekte pedang surgawi, termasuk mayoritas murid inti. Logikanya, masa depannya akan lebih cerah daripada Situ Ming Lang. Dan sekarang, para murid mengalihkan pandangan memuja mereka ke arah tuannya. Murid pemimpin sekte, status ini adalah impian semua murid di sekte pedang surgawi. Tidak peduli seberapa kuat seorang murid inti, mereka tetap tidak akan memiliki kesempatan ini. Wu Yu memikirkan pertama kali dia bertemu Feng Shuiya. Saat itu, dia sudah ingin menjadi muridnya, tetapi kenyataan telah melemparkannya ke jurang yang tak terduga. Tapi sekarang, hal yang tampak seperti mimpi yang sangat jauh telah menjadi kenyataan. Hati Wu Yu kosong. Bahkan Feng Shuiya memandangnya dengan hati yang bertentangan. Tapi dia tidak menunjukkan ini, malah memasang wajah serius dan berjalan maju beberapa langkah untuk berdiri di depan Wu Yu. Dia berkata, Wu Yu, menjadi murid saya, Feng Shuiya, tidak hanya mengharuskan Anda untuk memiliki potensi supernatural, tetapi juga meminta Anda untuk memiliki kemauan yang gigih. Yang terpenting, Anda akan menjunjung tinggi kebajikan dan mengutuk kejahatan, dan mengusir setan dengan hati yang benar. Pertama, Anda harus memahami bahwa jika saya mengetahui bahwa Anda telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, saya tidak hanya akan menendang Anda keluar, saya juga akan membunuh Anda secara pribadi. Apakah kamu mengerti? Ya. Ini adalah temperamen Feng Shuiya. Dia benar dan tidak tahan trik hitam. Perubahan status Wu Yu telah disaksikan oleh ribuan penonton. Menurut aturan saya, Anda belum memadatkan ki Anda, jadi saya tidak akan memberi Anda gunung Anda sendiri. Saya juga tidak akan memberi Anda sumber daya yang sama dengan saudara dan saudari senior Anda, karena sumber daya itu hanya dapat digunakan setelah Anda padatkan ki Anda. Semua akan menunggu sampai Anda telah memadatkan ki Anda. Sangat menyenangkan bahwa Anda telah menjadi pengawas kerajaan, dan abadi. Ketika Anda kembali, selama Anda telah memadatkan ki Anda, saya akan memberi Anda gunung dan sumber daya Anda untuk budidaya bela diri. Wu Yu mengerti ini. Feng Shuiya berharap dia akan fokus pada memadatkan kinya dan dengan benar memulai jalan keabadian. Dan kemudian dia akan memberinya bantuan besar. Tetapi hal terpenting bagi Wu Yu sekarang adalah akarnya. Bagi Wu Yu, hal terpenting adalah balas dendam di ibu kota Wu. Hal-hal seperti gunungnya sendiri tidak begitu penting baginya. Pembudidaya bela diri sangat melindungi wilayah mereka, tetapi Wu Yu belum memiliki gagasan seperti itu. Namun, aku bisa memberimu harta abadi. Pada saat ini, Feng Shuiya telah mengatakan sesuatu yang membuat iri. Wu Yu masih tidak dapat melatih teknik Dao, tetapi dengan harta abadi, dia masih akan lebih kuat daripada dengan senjata biasa, meskipun alam pemurnian tubuh tidak akan mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Adapun Demon Bunny Sing Blade, jika tidak digunakan oleh Wu Yu, maka itu tidak akan mematahkan Lightning Road Blade. Pada saat ini, Feng Shuiya memberi isyarat. Seketika, dari istana surgawi yang jauh, terdengar suara dering. Itu adalah suara harta abadi. Saat suara itu semakin keras, para murid mengangkat kepala karena terkejut. Dari arah puncak surgawi, orang bisa melihat puluhan sinar cahaya di kejauhan, menembus awan senja. Langit tampak dipenuhi pelangi di malam hari, kaleidoskop warna. Ding, ding. Dalam sekejap, lampu warna-warni berkumpul di atas kepala Feng Shuiya dengan pekikan tajam. Itu adalah puluhan pedang, panjang dan pendek, lebar dan tipis. Ada yang besar dan ada yang kecil. Mereka datang dalam berbagai warna, dengan sifat dan kemampuan yang berbeda. Beberapa diliputi api, sementara yang lain berderak dengan listrik seperti Lightning Road Blade. Beberapa tersembunyi dalam kegelapan, seperti garis darah. Beberapa seberat gunung. Harta abadi memenuhi langit. Mayoritas murid yang hadir tidak memiliki harta abadi. Melihat munculnya begitu banyak harta abadi adalah pemandangan terindah di dunia bagi mereka. Uyu juga terhuyung-huyung dari bonanza harta abadi. Feng Shuiya benar-benar memiliki tangan yang murah hati. Uyu, saat memasuki dunia pembudidaya bela diri, harta abadi pertama seseorang adalah yang terpenting. Banyak orang hanya menggunakan satu jenis harta abadi sepanjang hidup mereka. Untuk sekte pedang surgawi kami, kami menggunakan pedang. Mengingat situasi Anda, saya sarankan Anda memilih harta abadi yang merupakan pedang panjang dari jenis logam atau api. Mo Sisu berkata di samping telinga Uyu. Bab 34, Setan menaklukkan staf emas. Mereka semua adalah pedang. Jelas, Su Yanli dan Mo Sisu pernah mengalami hal serupa sebelumnya di masa lalu, itulah sebabnya mereka akan memberikan saran kepada Uyu. Orang harus tahu bahwa ini semua adalah harta abadi Feng Shueya, dan harta berharganya ada di antara mereka. Uyu, di antara 81 harta abadi ini, ada yang superior dan inferior. Anda hanya dapat memilih satu. Bahkan seniormu mengagumi yang bagus, tetapi untuk yang lebih rendah, mereka biasa-biasa saja, bahkan tidak sebagus pedang penangkal petir. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Apapun yang Anda pilih tergantung pada nasib Anda, Feng Shueya memerintahkan semua harta abadi untuk bergerak di depan Uyu. Dikatakan bahwa kemampuan untuk memindahkan harta abadi ini disebut seni kontrol pedang. Seseorang perlu memiliki kekuatan spiritual dari alam kondensasi Ki untuk memindahkannya. Sebelumnya, Situ Minglang menggerakkan pedang penangkal petir. Dan pemimpin sekte jauh lebih kuat, mampu menggerakkan puluhan pedang sekaligus. Setelah menjadi jin dan imortal, seseorang bahkan dapat menggunakan Art of Sword Flight. Di seluruh sekte pedang surgawi, mungkin hanya pemimpin sekte dan pelindung sekte yang bisa membuat pedang terbang. Uyu masih memikirkan tentang seni kontrol pedang. Sebenarnya, Feng Shueya membiarkannya memilih sendiri untuk mengujinya. Beri seseorang ikan dan Anda memberinya makan selama sehari, ajari seseorang memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Dia berharap murid-muridnya sendiri tidak perlu dilindungi olehnya. Hanya dengan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya mereka akan menjadi benar-benar berbakat. Wu Yu. Su Yanli mendesaknya untuk memilih harta abadinya. Oh. Keberuntungan datang terlalu cepat, dan Wu Yu sedikit terkejut. Dengan begitu banyak harta abadi yang ditampilkan di hadapannya, mana yang harus dia pilih? Dia akan menerima saran Mo Sis Fu. Dia mengolah tubuh Fajra yang tak terkalahkan, jadi logam dan api mungkin lebih cocok untuknya. Jadi dalam pilihannya, dia akan fokus pada keduanya. Pedang api biru, pedang hati api ungu, pedang pembunuh sembilan lapisan. Nama-nama harta abadi sebagian besar diukir di gagang pedang, dan Wu Yu terpesona. Setelah melakukan beberapa putaran, dia masih kesulitan untuk memilih di antara beberapa tipe karena semuanya memiliki poin yang menarik. Mana yang harus saya pilih? Wu Yu yang biasanya tegas ragu-ragu pada saat ini. Wu Yu. Feng Shueya tidak puas karena dia butuh waktu lama untuk memilih. Empat muridnya sebelumnya sangat menentukan dalam proses seleksi ini. Biasanya, ragu-ragu di sini berarti Wu Yu tidak dapat menemukan harta abadi yang cocok dengan manifestasi kekuatannya. Ini bukan pertunjukan seorang jenius tertinggi. Tapi Wu Yu tidak bisa memutuskan. Melihat beberapa pedang panjang harta abadi yang dia sisihkan, dia masih berkonflik dan tidak dapat membuat keputusan. Jika itu Su Yanli dan yang lainnya, mereka pada dasarnya akan tahu sekilas mana yang paling cocok untuk mereka. Mereka tidak akan ragu sama sekali. Pilih harta abadimu, Feng Shueya meminta. Karena tekanan yang sekarang diberikan Feng Shueya padanya, Wu Yu harus memilih salah satu dari mereka. Tetapi ketika dia berjalan menuju harta abadi itu, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak tertarik. Aku sebenarnya mendapatkan harta abadi. Kenapa sepertinya kegembiraanku tidak ada artinya dibandingkan saat aku mendapatkan Demon Bunny Singlet? Wu Yu menderita. Dia dengan marah berbalik ke arah pedang lain. Ketika dia bergerak menuju pedang panjang harta abadi lainnya, hatinya tenggelam lagi. Dia masih belum merasakan pencapaian. Wu Yu, Feng Shueya merasa seperti dia berkonflik. Apa yang sedang terjadi? Wu Yu mundur beberapa langkah, meninggalkan harta abadi di sekitarnya, dan kemudian melihat dengan bingung ke arah Feng Shueya. Feng Shueya sedikit jengkel sekarang, berkata, Mengapa kamu begitu pelin-pelan? 81 harta abadi ini pada dasarnya mencakup semua afinitas. Bagaimana mungkin tidak ada satupun yang cocok untukmu? Sebenarnya, dia tahu bahwa satu atau dua orang sangat cocok dengan Wu Yu. Keduanya adalah orang-orang yang dipilih Wu Yu sebelumnya, tetapi dia telah menyerah pada mereka. Tapi kata-kata Feng Shueya membuat Wu Yu tersadar. Pikiran bahwa tidak ada harta abadi yang cocok untuknya tidak terlintas di benaknya. Tapi memikirkannya, justru karena tidak ada dari mereka yang memanggilnya bahwa dia akan ragu-ragu di antara yang lain. Perjuangan Kejutan itu membuat Wu Yu tiba-tiba teringat mimpi itu. Pilar besar yang mencapai langit dan menghancurkan bumi. Rui Jingubang itu Ketika dia menggunakan memvisualisasikan kerabatin, kerabatin memang memegang tongkat. Itu hitam di tengah, dengan dua ujung emas. Jika dia tidak salah, itu adalah Rui Jingubang. Baru saja, ketika dia telah menjalani transformasi kera abadi dan bertarung dengan Situ Minglang, pedang pengusir iblis terasa lepas di tangan Wu Yu. Karena setelah dia melakukan transformasi ini, 10 tahun pelatihan pedangnya tidak cocok untuk senjatanya. Dari 81 harta abadi pedang panjang ini, bukan karena afinitasnya tidak cocok untuknya, tapi pedang itu pada dasarnya tidak cocok untuk Wu Yu. Ini adalah harta abadi pertama dalam hidupnya. Mau tidak mau, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memilih pedang. Dia cocok untuk staff, seperti pilar surga itu. Itulah yang cocok untuk Wu Yu. Pedangnya lincah dan serbaguna, sementara tongkatnya lugas tapi sangat cocok dengan gaya Wu Yu. Itu sederhana dan langsung. Hanya senjata penghancur dan penusuk, tapi itu dengan kuat mencengkram hati Wu Yu. Dalam cara dunia, tongkat adalah senjata tumpul, dengan kekuatan membunuh lebih sedikit daripada pedang, pisau, atau tombak. Itu bukan pilihan yang umum, tetapi Wu Yu berbeda. Sejak Jingubang memasuki tubuhnya, tongkat itu adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Gagasan ini menguatkan hatinya tidak seperti sebelumnya. Dia memilih staff, sederhana dan langsung. Di hadapan tatapan menuduh Feng Shueya, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keyakinan, Tuan, Anda benar. Dari 81 pedang panjang harta abadi ini, tidak satupun dari mereka adalah pilihan pertama saya. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya sebagai Tuan. Tentu saja, Wu Yu punya hak. Oh, Feng Shueya penasaran. Dia bisa mentolerir betapa istimewanya Wu Yu, tetapi tidak seberapa menyakitkan rata-rata dia. Wu Yu baru saja menunjukkan rata-rata yang menyakitkan, tetapi sekarang dia menunjukkan betapa istimewanya dia. Dia bertanya, Jika demikian, harta abadi seperti apa yang kamu inginkan? Selama saya bisa menemukannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Dia percaya diri sekaligus sombong. Dia jelas tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun yang diinginkan Wu Yu. Jika itu masalahnya, maka Wu Yu tidak akan menahan diri. Dia berkata, Apa yang saya inginkan sangat sederhana. Akan lebih baik jika itu dari api emas atau afinitas serupa. Yang paling penting, itu seharusnya bukan pedang panjang, tapi sebuah tongkat. Seorang staff. Ketika dua kata terakhir ini diucapkan, semua orang merasa seperti baru saja ditampar. Ini adalah sekte pedang surgawi. Dan murid pribadi pemimpin sekte sebenarnya menginginkan tongkat sebagai harta abadi pertamanya. Sialan aku, apakah aku sudah tuli? Moses Hu hampir tersedak ludahnya sendiri. Su Yanli menggigit bibirnya, jelas mengkhawatirkan Wu Yu. Dia tahu temperamen Feng Shueya. Wu Yu sebenarnya meminta staff. Itu, sama sekali bukan warisan Feng Shueya. Untungnya, Feng Shueya cukup tenang. Mungkin karena dia dalam suasana hati yang baik, tetapi dia benar-benar tertawa. Kamu ingin tongkat sebagai harta abadi. Kamu mau jadi monyet. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat transformasi kera abadi Wu Yu. Itu adalah monyet emas. Mengingat bakat Wu Yu, bahkan jika dia menggunakan pedang, itu akan menjadi pedang lebar. Sesuatu yang besar. Wu Yu tahu itu akan merepotkan, tetapi dia tidak takut, karena dia telah mengambil keputusan. Dia dengan tenang menjawab, Guru, saya telah memikirkan ini dengan sangat serius. Hari ini, tubuh saya mengalami beberapa perubahan. Sama seperti transformasi kera abadi barusan, darah dan energi mentalku telah mengalami beberapa perubahan. Itu dengan jelas memberitahu saya bahwa senjata seumur hidup saya adalah tongkat. Saya tahu bahwa ini adalah sekte pedang surgawi, dan Anda adalah pemimpin sekte. Ini memiliki warisan spesialisasi dalam pedang. Jika saya memilih sesuatu yang lain, itu akan menjadi warisan yang lebih sederhana. Tapi saya merasa ini adalah takdir saya, dan saya tidak bisa menolaknya. Wu Yu berbicara dengan sangat tulus. Lagi pula, spesialisasi Feng Shueya dalam pedang bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang semangat pedang. Dia adalah orang suci pedang. Dia telah menerima Wu Yu sebagai murid untuk melanjutkan warisannya, tetapi Wu Yu sebenarnya telah memilih jalan lain. Itu berarti Feng Shueya tidak akan memberikan banyak hal padanya. Feng Shueya adalah senior yang sombong. Pilihan Wu Yu memang membuatnya tidak senang. Tapi seperti yang dikatakan Wu Yu, ini mungkin takdirnya. Feng Shueya percaya pada takdir, dan dia adalah seseorang yang menikmati karakter yang tidak biasa. Warisannya sudah digantikan oleh empat murid, dan dia bisa menyelamatkan Wu Yu. Tapi dia pikir itu sangat disayangkan, karena Wu Yu mungkin harus menemukan jalannya sendiri di masa depan. Lupakan, itu pilihanmu. Sebagai tuanmu, aku menghormati pilihanmu. Hati Feng Shueya telah berubah. Mengingat kepribadiannya, meskipun pilihan Wu Yu telah membuatnya kesal, dia jelas dalam hatinya bahwa Wu Yu memiliki hak prerogatif untuk membuat pilihannya berdasarkan situasinya sendiri. Kekesalannya bersifat pribadi. Pada titik ini, selain minoritas kecil yang memahami Wu Yu, mayoritas berpikir bahwa Wu Yu bodoh. Baru saja diinisiasi, dia pada dasarnya menolak warisan yang Feng Shueya ingin berikan padanya di masa depan, termasuk pengalaman dan teknik daunnya. Berada di sekte pedang surgawi tetapi tidak melatih pedang memang aneh. Tapi kata-kata Feng Shueya membuat Wu Yu menghela nafas lega. Dia mengerti bahwa dia adalah seorang mentor yang baik, karena hal yang paling mendasar ini pun tidak membuatnya iri. Wu Yu tahu betapa pilihannya membuat para seniornya frustrasi. Itu seperti bagaimana dia berkonsultasi dengan seorang mentor pemerintahan di Istana Dong Yue Wu tetapi telah memilih untuk belajar tentang ekonomi. Itu adalah hal yang sama. Namun, saya tidak memiliki harta abadi semacam itu. Siapapun yang memilikinya dapat menukarnya dengan salah satu harta abadi saya. Feng Shueya melihat sekeliling. Dari sekte pedang surgawi yang hebat, pasti ada seseorang yang memilikinya. Saya bersedia. Pada saat ini, Penatua Muge buru-buru melompat, mendarat di depan pemimpin sekte. Pemimpin sekte, saya memiliki staff penakluk setan, yang tersembunyi di gunung Woodgrove saya. Tubuhnya emas dan terbuat dari redeart gold. Beratnya 1.500 kg dan memiliki susunan api. Ini akan cocok untuk Wu Yu selama satu dekade. Petik 2. Pergi dan ambil dengan cepat. Feng Shueya memberi isyarat. Jelas, harta ini tidak banyak berguna bagi Penatua Muge, dan memberikannya kepada Wu Yu adalah bantuan bagi Wu Yu. Penatua Muge menaiki Heavenly Cloud Rock putih saljunya dan pergi dengan cepat. The Heavenly Cloud Rock adalah binatang spiritual yang juga dikabarkan sebagai keturunan binatang abadi. Itu lebih kuat dari Immortal Cranes, dan lebih cepat. Tak lama, Penatua Muge kembali, dan dia memegang tongkat di tangannya. Kelihatannya tebalnya tiga jari dan panjangnya sekitar tujuh kaki. Ketika berdiri tegak di tanah, itu sedikit lebih dari satu kaki lebih tinggi dari Wu Yu. Jika Wu Yu memasuki kondisi kera dalam, maka staf penakluk iblis ini akan baik. Muge, ambil pedang. Feng Shueya mengambil staf penakluk iblis dan memutarnya beberapa kali, sangat puas. Pemimpin sekte, itu tidak masalah. Staf penakluk setan saya ini tidak melakukan apa-apa. Saya hanya akan memberikannya kepada Wu Yu, kata Muge dengan hormat. Potong omong kosong. Saya memberi murid saya hadiah penyambutan. Harus itu dengan biaya Anda. Potong omong kosong dan bawa satu bersamamu. Petik dua. Pada saat ini, perhatian Wu Yu hanya terfokus pada staf penakluk iblis. Dia sudah terhipnotis dan tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Bab 35, 10 ribu pintu batu pedang. Segera, malam yang dalam turun. Langit malam yang hitam berbintik-bintik dengan banyak bintang kecil. Pegunungan Bipo yang tak terbatas juga dipenuhi dengan cahaya yang indah. Istana abadi yang tak terhitung jumlahnya seperti permata berkilau, mirip dengan bintang-bintang kecil yang tertanam di Pegunungan Bipo. Saat seseorang menyapu mata mereka, itu tampak seperti sungai berbintang di langit. Tentu saja, hanya ketika seseorang berdiri di atas tahap pertempuran imortal, yang tinggi di antara pegunungan, mereka dapat melihat pemandangan yang begitu indah. Di tahap pertempuran imortal berdiri dua individu. Mereka adalah Wuyu dan tuannya, Feng Shueya, pemimpin sekte. Tangan Feng Shueya tergenggam di belakang punggungnya saat dia melihat kebanyak gunung abadi. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Wuyu sedang mengutak atik batang emas gelap. Merah tua bisa terlihat di kedua ujung tongkat. Seolah-olah ada api merah gelap samar yang beredar di antara ujung tongkat. Jelas bahwa ujungnya sangat panas. Ini adalah staf penakluk iblis. Staf penakluk setan panjangnya lebih dari tujuh kaki. Itu bahkan lebih panjang dari Wuyu tinggi. Beratnya lebih dari seribu lima ratus kilogram, dan hanya melambai saja butuh usaha keras dari pihak Wuyu. Namun Wuyu menyukai senjata itu dan tidak mau berpisah dengannya. Seolah-olah dia telah menemukan senjata hidupnya yang paling tepat. Itu sederhana, langsung, dan sangat kejam. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat menyukai harta abadi ini. Namun, Anda jelas tidak berpengalaman dengan seni staf. Di sini saya memiliki panduan dasar yang dikenal sebagai The Foundational Staff Technique. Ini mendokumentasikan metode serangan, teknik, dan esensi senjata ini. Harta abadi memanfaatkan kekuatan Dao. Namun, mereka tidak akan pernah meninggalkan dasar-dasar di baliknya. Meskipun teknik staf dasar adalah manual fana, itu sangat penting bagi Anda. Untuk memanfaatkan senjata ini dengan baik dan memungkinkan Anda untuk menjadi satu dengan senjata Anda, Anda perlu menenangkan diri di tengah puluhan ribu pertempuran. Feng Shueya berbalik dan melemparkan pada Wu Yu sebuah buku setebal lima jari. Lengan panjang Feng Shueya berkibar di tengah angin malam. Alisnya yang seperti pedang dan matanya yang garang dikombinasikan dengan bantalan pedang abadi membuatnya terlihat luar biasa dan tak tertandingi. Wu Yu mengalami kesulitan hanya untuk mencoba menghadapinya. Semua orang sudah pergi. Dalam beberapa hari, Wu Yu akan meninggalkan sekte pedang surgawi juga. Feng Shueya mungkin ingin menyelesaikan beberapa hal dengannya dan karenanya memintanya untuk tinggal. Seorang guru untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Selanjutnya, ini adalah seorang dermawan yang telah menyelamatkannya tiga kali. Jin dan abadi sejati. Wu Yu dengan hormat menerima manualnya. Semuanya terkait tak terpisahkan dengan akarnya. Teknik staff dasar adalah sumber senjataku. Murid akan dengan satu hati mengolahnya. Petik dua. Sangat disayangkan bahwa dia harus menyerahkan sepuluh tahun upaya yang dia habiskan untuk memoles pedang daunnya. Dia adalah murid pribadi Feng Shueya namun dia tidak mengolah pedang. Hati Wu Yu merasa bersalah terhadap Feng Shueya. Namun dia tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk menyerah pada tongkat di tangannya. Melihat tatapan demam Wu Yu di matanya, Feng Shueya menghilangkan keraguan di hatinya dan malah semakin menghargai Wu Yu. Kamu memiliki hati yang penuh kerinduan. Ini adalah aset terpenting yang Anda miliki di jalan masa depan Anda sebagai seorang kultifator. Anda bersedia mengejar jalan Anda sendiri dan melepaskan prospek luar biasa yang bisa saya berikan kepada Anda. Luar biasa. Bahkan Feng Shueya yang penyendiri dan arogan dapat mengenali dan menghargai kinerja dan pilihan Wu Yu. Matanya yang tajam terpaku pada Wu Yu. Ada perubahan yang jelas dari sebelumnya. Kekaguman terlihat jelas. Datanglah kemari. Aku harus menanyakan beberapa hal padamu. Sebagai tuannya, dia harus mengklarifikasi keraguan yang dia miliki tentang muridnya di dalam hatinya. Bukan hanya dia, semua orang yang telah melihat penampilan Wu Yu hari ini telah dibutakan oleh kekuatan misteriusnya. Tolong minta pergi, Tuan. Wu Yu untuk sementara menurunkan staff penakluk iblis. Feng Shueya bertanya, Karena Anda adalah murid saya, saya harus memahami dengan jelas asal-usul Anda. Jelaskan dengan jelas apa yang telah dan telah terjadi. Tidak ada banyak yang disembunyikan. Wu Yu berbicara tentang kelahirannya di Ibu Kota Wu dan pengaturan selanjutnya oleh Dewa Surgawi Hao Tian dan pembuangannya. Semua itu dijelaskan secara komprehensif. Surgawi Abadi Hao Tian yang telah membudidayakan iblis juga dijelaskan. Itu benar-benar tindakan yang mempermalukan Dao Abadi. Namun, Feng Shueya tampaknya tidak terkejut. Jadi itulah yang terjadi. Anda ingin kembali ke Ibu Kota Wu pasti karena ingin membalas dendam. Aku tidak akan menghentikanmu. The Immortal Dao begelombang dan penuh frustrasi. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mengukir jalur Dao Anda sendiri. Anda dapat bersantai karena sebagai murid pribadi saya, Sekte Zhongyuan Dao tidak akan berperang dengan kami demi kematian satu murid, kata Feng Shueya acuh-ta'acuh. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Su Yanli. Su Yanli ingin Wu Yu membalas dendam secara diam-diam dan dalam kegelapan. Namun, Feng Shueya tidak peduli dengan semua ini. Dengan kalimat itu, itu menghilangkan lebih banyak kekhawatiran Wu Yu. Dia tidak akan memiliki keraguan yang signifikan ketika dia kembali ke Ibu Kota Wu. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia pasti akan melakukannya. Jelas bahwa setelah menjadi murid pribadi pemimpin Sekte, banyak hal telah berubah. Pertanyaan kedua terletak pada warisan yang Anda warisi. Bagi Feng Shueya, pertanyaan pertama tidak terlalu penting atau signifikan. Namun, ketika sampai pada pertanyaan kedua, tatapannya yang muskil ditempelkan ke Wu Yu. Perasaan yang diberikan Wu Yu seolah-olah Feng Shueya telah memasuki tubuhnya dan benar-benar memilikinya dalam genggamannya. Saya mengerti. Sepertinya pelayan yang dikenal sebagai Sun Wu Dao memberimu item yang menghasilkan perubahan ini. Itu harus menjadi teknik alam pemurnian tubuh yang memungkinkan Anda untuk memiliki kekuatan tirani. Bahkan memungkinkan Anda untuk berubah menjadi keramas. Tampaknya hampir seperti iblis. Kata-kata yang diucapkan Feng Shueya ini benar-benar mengejutkan Wu Yu. Tuan yang terhormat. Kamu tidak perlu khawatir. Apa yang telah Anda capai adalah pertemuan misterius Anda sendiri. Alasan saya mengangkat poin ini hari ini adalah untuk memberi tahu Anda sesuatu. Petik 2 Tuan, tolong bicara. Wu Yu mengira tuannya berencana memaksanya untuk menyerahkan teknik tubuh Fajra tak terkalahkan. Itu tidak mengejutkan mengingat kekuatan yang menantang surga yang telah dia tunjukkan. Namun, jelas bahwa Feng Shueya bukan orang seperti itu. Dia berbicara dengan tegas. Kamu harus memahami bahwa benua surgawi Dong Seng kami memiliki sejarah yang tak ada habisnya. Sejak dahulu kala, telah muncul banyak makhluk abadi dan iblis. Di tengah tanah di bawah, ada juga banyak perang yang terjadi antara makhluk abadi, iblis, dan iblis. Bahkan hari ini, ada banyak pembudidaya yang saling membunuh. Di tengah-tengah sejarah kita yang tak ada habisnya, para jenius iblis adalah hal yang biasa seperti pasir di tanah. Di antara individu-individu luar biasa yang telah memahami dao ini, beberapa bahkan akan meninggalkan warisan sebelum mereka mati. Hanya pegunungan Bipo saja yang memiliki banyak sekali warisan. Namun, bahkan saya tidak menemukan. Petik 2. Saat dia mencapai titik ini, Wu Yu mengerti maksudnya. Seperti yang guru katakan, ada banyak sekali warisan, dan saya hanya menerima salah satunya. Mungkin saya mungkin luar biasa di sekte pedang surgawi, tetapi di tengah-tengah surga, saya hanya setitik debu. Saya tidak akan menjadi sombong karena pertemuan misterius yang satu ini. Apakah saya benar untuk mengatakan bahwa kualitas terpenting yang dibutuhkan untuk berjalan di jalan abadi adalah dengan hati-hati bergerak maju? Petik 2. Kamu sangat tajam. Feng Shueya, mengetahui bahwa Wu Yu dapat memahami maksud di balik kata-katanya, merasa sangat lega. Dari tempat Feng Shueya berdiri, gerbang buda seni pencerahan Wu Yu tidak begitu luar biasa. Dia telah melihat seni serupa sebelumnya. Dalam beberapa tahun ini, dia juga telah melihat banyak orang menjadi sangat gembira karena mendapatkan warisan dan menjadi penjahat yang terlalu percaya diri, namun mati sebelum waktunya. Wu Yu berpikir dalam hatinya, sepertinya transformasi kera abadi saya tidak banyak di mata seorang abadi jindan. Saya bahkan khawatir dia ingin mengambil warisan saya untuk miliknya sendiri. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Dia sepenuhnya percaya pada Feng Shueya. Namun, karena dao abadi itu tangguh dan kejam, sangat sedikit yang tidak akan tergerak kecuali seni yang sangat berharga. Jika Wu Yu berada di posisinya, jika muridnya memiliki harta karun yang membuat iri, dia pasti akan membantu melindungi seni dari tangan individu yang kurang sedap. Itu semuanya. Sekarang pergi dan jalani dao anda sendiri. Feng Shueya melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Wu Yu untuk pergi. Seolah-olah dia masih berencana untuk tetap berada di tahap pertempuran imortal. Wu Yu tidak dapat membalas budi ini kepada tuannya, dan dia juga mengukir rahmat ini di hatinya sebelum pergi. Tujuannya adalah kapitel Wu. Hatinya berkobar dengan api. Semua yang dia lakukan adalah demi kembali. Hutang darah itu, penghinaan itu, pengaturan itu. Semua dari mereka akan dibayar dalam bentuk. Di mata orang-orang, bahkan sampai hari mereka mati, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa putra mahkota Dong Yuewu sebenarnya tidak akan mati di perut iblis ular tetapi malah melangkah ke dao abadi. 10.000 Gerbang Swars Ini adalah gerbang selatan Sekte Pedang Surgawi. Melewati gerbang ini berarti meninggalkan wilayah Sekte. Namun, dia masih harus melewati gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia melihat kemiripan kehadiran manusia. Melihat dari jauh, 10.000 gerbang pedang terbuat dari pedang besar yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing lebih panjang dari 10 sang. Satu gerbang itu dibentuk dengan menusukkan pedang-pedang ini ke gunung. Namun, tak satu pun dari pedang ini adalah pedang asli. Itu semua adalah batu yang telah dibentuk menjadi pedang oleh pemimpin Sekte sendiri. Saat Wu Yu melewati hutan yang terbuat dari pedang batu, dia bisa melihat bekas luka pedang yang rata dan bersih yang tertinggal. Dalam benaknya, dia bisa membayangkan Feng Shuiya terbang melintasi langit, memanfaatkan harta abadinya untuk mengukir pedang-pedang ini dari batu-batu besar. Hatinya merasakan rasa hormat dan keterkejutan yang tak tertandingi terhadap kekuatan pemimpin Sekte. Pedang batu ini juga menyimpan jejak erosi yang tak terhitung banyaknya yang disebabkan oleh hujan dan bekas yang ditinggalkan oleh matahari, semuanya menunjukkan berapa lama Sekte itu bertahan. Semua ini adalah karya seni yang dibuat oleh pemimpin Sekte. Untuk dapat menjadi murid pribadinya adalah keberuntungan terbesar yang saya terima dalam hidup saya. Su Yanli menghela nafas saat dia mengenang. Mo Sisu memukul bibirnya saat dia menjawab, jangan katakan itu. Meskipun patua Feng tampaknya cukup tangguh, dia sebenarnya orang yang baik. Dia telah membantu kami para murid dari bayang-bayang dengan banyak hal. Petik 2 Uyu mengikuti mereka, mendengarkan Mo Sisu berbicara tentang legenda Feng Shueya. Dia adalah pedang abadi yang terkenal di banyak kerajaan Fana yang mengelilingi Sekte tersebut. Ketika pedang panjangnya terbang, iblis dan iblis dari segala bentuk dan bentuk akan dikalahkan menjadi abu-abu-abu. Dengan dia dipos, Sekte Pedang Surgawi dapat menikmati manfaat dari ki-spiritual Pegunungan Bipo. Dalam sekejap mata, kelompok itu telah melewati pedang batu raksasa, yang pada dasarnya melewati 10.000 gerbang pedang. Melirik keluar, Pegunungan tak berujung di sekitarnya diselimuti kabut kuning. Di ujung penglihatan mereka, sebuah tempat tinggal Fana bisa dilihat. Saudara muda, kami hanya akan mengantarmu sejauh ini. Su Yanli berbalik dan bersiap untuk pergi. Di hutan pedang, tatapannya lembut dan benar-benar berbeda dari pertama kali Uyu bertemu dengannya. Pada titik waktu ini, dia sudah menerima Uyu sebagai sesama saudara. Murid pribadi Feng Shueya semuanya memiliki hubungan dekat. Terima kasih banyak, kakak senior, kakak senior. Saat dia akan pergi ke kerajaan Dong Yuewu, keduanya memilih untuk mengirimnya pergi. Semua itu karena persahabatan mereka. Hanya dalam beberapa bulan, murid Feng Shueya yang lain telah memberi Uyu rasa kekeluargaan. Entah itu Su Yanli yang dingin tapi tulus, atau Moses Hu yang gaduh tapi sangat benar. Jangan terburu-buru untuk pergi dulu. Kami memiliki beberapa harta untuk Anda. Petik 2 Saat Uyu bersiap untuk pergi, Moses Hu melambaikan kipasnya dan berbicara secara misterius. Bab 36, Kantong Sumeru Eh, tanpa diduga, masih ada hadiah. Pertama, itu Su Yanli. Dia mengeluarkan item entah dari mana, dan Uyu melihat lebih dekat. Itu adalah topeng, dan hal tentang itu adalah topeng itu memiliki wajah kera. Itu tampak agak mirip dengan wajah Wu yu setelah dia menggunakan transformasi kera abadi. Ini adalah topeng kera iblis. Itu terbuat dari bahan khusus dan dapat bertahan melawan beberapa jenis serangan dan memberikan perlindungan untuk kepala Anda. Namun, penggunaan terbesarnya adalah untuk menyembunyikan identitas Anda. Lagi pula, untuk membuatnya lebih nyaman bagi Anda untuk mencapai tujuan Anda, akan lebih baik bagi Anda untuk tidak segera mengungkapkan identitas Anda ketika Anda kembali ke kapital Wu. Petik 2. Su Yanli bijaksana dan menyerahkan Wu yu topeng kera iblis yang dingin. Yang benar adalah bahwa ini selaras dengan apa yang dipikirkan Wu yu. Dia bermaksud mencari cara untuk menyembunyikan identitasnya sebelum kembali ke ibu kota Wu. Dengan topeng kerasetan ini, dia sekarang bisa melewati langkah ini. Wu yu sangat menyukai topeng ini dan segera memakainya di wajahnya untuk menghalangi penampilannya. Dibandingkan sebelumnya, dia lebih tinggi dan lebih kuat. Penampilannya juga akan disembunyikan dengan tepat oleh topeng kera iblis ini. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatannya telah meningkat pesat dan vitalitasnya meluap, dia tampak seperti binatang raksasa dalam bentuk manusia. Bahkan jika seseorang yang dia kenal melihatnya, mereka mungkin tidak akan bisa mengetahui identitas aslinya. Sekarang Wu yu memiliki topeng kera iblis itu dan membawa staf penakluk iblis yang dibungkus kain di belakangnya, dia benar-benar terlihat sedikit seperti raja monyet yang tak tertandingi ketika dia memvisualisasikan kerabatin. Sangat tampan. Biarkan aku melihatmu beberapa kali lagi. Bahkan kakak seniormu tidak bisa lagi menahan diri. Mo Sis Hu menggoda. Saat dia berbicara, dia melepaskan kantong kecil berwarna kuning kusam dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Wu yu. Wu yu melihat lebih dekat dan memperhatikan bahwa bahan dari kantong ini tidak berbeda dari kain lainnya. Namun, ada kata, Na, yang disulam di atasnya. Setiap goresan kata, Na, sepertinya memiliki makna tersembunyi di dalamnya yang sulit dimengerti. Dan kata itu sendiri sepertinya, hidup. Wu yu berpikir dalam hati bahwa mungkin kantong ini juga merupakan jenis harta abadi. Secara alami, ini adalah harta abadi yang tidak mampu menyerang. Saudara muda, apakah Anda tahu tentang Arai? Tanya Mo Sis Hu. Wu yu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia telah mendengar bahwa ini adalah teknik Dao yang benar-benar mendalam. Mo Sis Hu berkata, Arai sangat dalam. Rumor mengatakan bahwa hanya makhluk abadi dan iblis di zaman kuno yang berpengalaman di dalamnya. Kami, yang masih berada di alam kondensasi Ki, pasti tidak memahaminya sama sekali. Bahkan Tuan kami yang terhormat, seorang jindan imortal, hanya bisa meniru susunan yang ditinggalkan dari zaman kuno. Secara alami, emulator tidak benar-benar memahami Dao di balik Arai, oleh karena itu, kekuatan susunan mereka terbatas. Penggunaan Arai sangat luas. Jika mereka digunakan pada senjata, senjata itu akan menjadi harta abadi. Jika mereka digunakan pada jimat, mereka akan menjadi jimat yang kuat dan kuat. Selain itu, Anda dapat meletakkannya langsung di langit dan bumi dan di semua jenis makhluk hidup untuk membentuk semua jenis barisan pertempuran dan pertahanan. Mayoritas harta dan jimat abadi yang kita gunakan sekarang ditempa oleh makhluk abadi dan iblis di zaman kuno. Adapun yang biasa, mereka diciptakan melalui peniruan oleh orang-orang di tingkat Tuan kami yang terhormat. Petik 2 Wu Yu tahu sedikit tentang apa yang dikatakan Mo Sis Hu. Menimbang bahwa dia bahkan belum mencapai alam kondensasi Ki, itu tidak berguna baginya bahkan jika dia tahu tentang mereka. Ada pun asal-usul harta dan jimat abadi, dia tahu sedikit tentang mereka. Hanya saja pengetahuannya tidak sedetail apa yang dikatakan Mo Sis Hu hari ini. Setelah itu, perhatian Mo Sis Hu beralih ke tangan Wu Yu sebelum berkata, harta abadi yang biasa, termasuk yang ada di Istana Surgawi Tuan kami yang terhormat, batang penakluk iblismu, dan kantong sumeru di tanganmu, semuanya diciptakan dalam 10.000 tahun terakhir. Oleh jindan immortals yang meniru diagram arai kuno dan mereplikasinya pada senjata, jimat, dan kain. Misalnya, ada barisan api di staff penakluk setan Anda. Di kantong sumeru ini, ada susunan kata, nah. Karena itu, Demon Subduing Road dan sumeru patch memiliki efek luar biasa yang dibayangkan oleh seniman bela diri di alam fana. Jadi begitulah. Sebelum ini, Wu Yu hanya memiliki pemahaman singkat tentang masalah ini. Berkat penjelasan Mo Sis Hu, dia akhirnya tahu bagaimana harta dan jimat abadi muncul. Dia melihat kantong sumeru di tangannya dan secara kasar bisa menebak kegunaannya. Karena perbedaan antara emulator dan kekuatan susunan kata, ada perbedaan di antara keduanya. Rumor mengatakan bahwa kantong sumeru terbaik bisa memuat seluruh gunung di dalamnya. Kantong sumeru kami hanya bisa dianggap biasa. Bahkan jika kita mengisinya dengan barang-barang, itu mungkin hanya memiliki ruang 3x3 kaki. Sekarang kakak senior Anda telah menghadiahkan harta abadi kecil ini kepada Anda. Anda tidak perlu mengungkapkan semua yang Anda miliki di luar. Petik 2 Mendengar kata-kata Mo Sis Hu, Wu Yu benar-benar terkejut. Teknik Dao dibalik arai benar-benar ajaib. Hanya dengan susunan kata, seseorang benar-benar dapat memasukkan gunung ke dalam kantong. Tentu saja, kantong sumeru dengan level itu masih hanya mitos bagi Mo Sis Hu. Wu Yu mengikuti instruksinya dan membuka kantong itu. Dia mengulurkan tangannya ke dalamnya dan mengambil beberapa barang. Ada cukup banyak emas dan obat-obatan di dalamnya, yang telah disiapkan Mo Sis Hu untuknya. Wu Yu akan membawa cukup banyak barang, termasuk buku dan pil konsentrasi roh, dalam perjalanannya kembali ke ibu kota Wu. Karena staf penakluk iblis terlalu berat dan bango abadi tidak akan mampu menahan beban, Mo Sis Hu memberikan rok awan surgawi kepada Wu Yu. Awalnya, Wu Yu harus membawa barang-barang lain-lain ini di tangannya atau menggantungnya di Heavenly Cloud Rock. Dia bahkan tidak bisa membawa emas meskipun dia mau. Sekarang dia memiliki kantong Sumeru ini, itu sangat membantu Wu Yu. Terima kasih, kakak senior. Wu Yu dengan cepat memasukkan semua barang lain yang dia miliki ke dalam kantong Sumeru. Misalnya, The Basic Book of Rots, The Golden Inferno Dragon Slayer Art, dan item serupa lainnya. Mo Sis Hu terkikik dan berkata, sayang sekali kamu memutuskan untuk memilih batang penakluk iblis ini. Jika Anda telah memilih harta abadi tipe pedang biasa, tidak akan menjadi masalah untuk memasukkannya ke dalam kantong Sumeru. Batang penakluk setan Anda terlalu panjang dan karena itu pasti tidak muat. Saya kira akan lebih baik bagi Anda untuk membawanya saja. Petik 2 Mo Sis Hu dan Su Yan Li tidak membawa pedang atau pedang apapun pada mereka. Jelas, mereka menyimpannya di kantong Sumeru mereka. Meski begitu, Wu Yu masih sangat puas. Bagaimanapun, ini adalah harta abadi. Faktanya, ada banyak murid di alam kondensasi Ki yang masih belum mendapatkan kantong Sumeru. Wu Yu, kamu baru saja memasuki Immortal Dao, jadi kamu mungkin tidak tahu betapa kejamnya konflik di jalan ini. Banyak setan terutama ingin mencuri kantong Sumeru dari pembudidaya bela diri. Meskipun kantong Sumeru nyaman, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa jika dicuri. Anda pasti harus berhati-hati, Su Yan Li mengingatkan. Wu Yu bisa mengerti apa yang dia coba katakan. Seperti kata pepatah, membunuh dan merampok barang seseorang. Yang harus dilakukan sekarang hanyalah mencuri Sumeru Pach dari pihak lain. Setelah itu, Moses Hu menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan Wu Yu saat menggunakan kantong Sumeru. Misalnya, dia tidak bisa menyimpan makhluk hidup, dan dia tidak bisa memasukkan kantong Sumeru ke kantong Sumeru yang lain. Jika tidak, susunan kata, nah, akan runtuh dan kantong Sumeru akan meledak. Terakhir, ini adalah hal yang paling penting, perintah pengawas kerajaan abadi. Setelah menyerahkan topeng kera iblis dan kantong Sumeru kepada Wu Yu, Moses Hu mengeluarkan satu item terakhir. Itu adalah token yang terlihat seperti belati bermata lebar. Di satu sisi ada kata, surga, dan di sisi lain ada kata, langit. Kamu harus menunjukkan perintah pengawas kerajaan abadi kepada murid Sekte Song Yuan Dao untuk mengusirnya. Jika makhluk abadi lainnya memasuki kerajaan Dong Yue Wu, melihat token ini sama dengan melihat Sekte Pedang Surgawi. Jika pihak lain mengabaikan perintah pengawas kerajaan abadi dan melakukan apa yang dia inginkan, itu akan bertentangan dengan Sekte Pedang Surgawi kita. Petik 2. Wu Yu mengambil tokennya. Permukaannya dingin, tapi kata-kata Moses Hu membuatnya merasakan kehangatan. Betul sekali, itu adalah perasaan memiliki Sekte Abadi yang menjagamu. Wu Yu sekarang terikat erat dengan Sekte Pedang Surgawi. Tuan kami yang terhormat telah bekerja selama beberapa malam untuk membuat susunan kecil tanpa nama di token ini. Jika Anda menghadapi situasi yang mengancam jiwa, hancurkan perintah pengawas kerajaan abadi ini terlebih dahulu dan guru akan segera mengetahuinya. Namun, jika ini benar-benar terjadi, kita masih perlu waktu sebelum kita bisa mencapai kerajaan Dong Yue Wu. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri untuk sebagian besar waktu. Su Yanli tahu bahwa perjalanan Wu Yu sebenarnya sama dengan pergi berperang. Secara alami, dia sedikit khawatir untuknya. Adik junior kecil, Patua Feng sangat baik padamu. Ketika kami menjadi pengawas kerajaan abadi, dia tidak menyiapkan susunan apapun untuk kami, komentar Moses Hu dari samping, dengan iri. Sambil memegang token dingin ini, Wu Yu benar-benar bisa merasakan perhatian yang diberikan Feng Sueya padanya. Mungkin kepribadiannya dan visinya tentang masa depan yang membuat Feng Sueya menyetujui tindakannya. Meskipun demikian, ini semua adalah rasa terima kasih. Pergi, setelah kamu pergi, tidak ada yang akan menggangguku ketika aku mengejar adik perempuanmu. Tertawa Moses Hu. Diam, Su Yanli menatapnya seolah dia sudah terbiasa. Setelah itu, dia berkata kepada Wu Yu, hati-hati. Selamat tinggal. Wu Yu memasukkan perintah pengawas kerajaan abadi di kantong Sumerunya dan membawa staf penakluk iblis di belakangnya sebelum melompat ke rok awan surgawi yang besar dan seputih salju itu. Krok menuju ke timur dan melesat menembus langit dalam sekejap ke matahari pagi yang cerah. Melihat ke belakang, Moses Hu melambaikan kipas lipatnya dengan santai dan mengucapkan selamat tinggal padanya di 10 ribu SWAT gate. Adapun Su Yanli, dia mengungkapkan senyum tipis. Dia sedikit khawatir dan merasa sedikit tidak mau berpisah, tetapi dia mengenali Wu Yu untuk siapa dia dan memiliki harapan yang tinggi untuknya. Setelah pergi ke sekte pedang surgawi, Wu Yu pulang dengan membawa penghargaan dan kekayaan. Pak Mansun memberi saya pertemuan yang aneh. Guru, kakak senior, dan kakak senior juga telah memberi saya sejumlah item yang memungkinkan saya untuk melakukan perubahan total dan kembali ke ibu kota Wu. Semua dari mereka memiliki harapan yang tinggi dari saya. Meskipun Dao Abadi itu biadab, mereka bersedia mendekati saya, memelihara saya, dan memberi saya masa depan. Petik 2 Niat baik ini, Wu Yu akan mengingatnya dengan jelas di dalam hatinya. Dalam hatinya, niat baik dan kebencian didefinisikan dengan jelas. Sekarang dia sedang berlayar menuju matahari pagi, tempat di belakangnya adalah tempat yang menunjukkan niat baik yang sangat besar, sedangkan tempat di depannya adalah lautan kebencian padanya. Di masa lalu, Spirit Saffering Powder, menghapusnya dari tahtanya, mengirimnya ke pengasingan. Di masa lalu, mengirim iblis ular untuk membunuhnya dan meninggalkannya tanpa cara untuk bertahan hidup. Dan kematian ayahnya dan ribuan nyawa tak berdosa dari orang-orang di ibu kota Wu. Saat ini, Heavenly Immortal Hao Tian masih menikmati statusnya yang bergengsi, dan Imperial Konchubin Xi masih belum dihukum karena kejahatannya. Jika bukan karena Sekte Pedang Surgawi, Feng Shueya, dan Sun Wudao, Wu Yu mungkin hanya menjadi kotoran Wan King dan mungkin tidak akan meninggalkan apapun. Setelah menghadapi situasi tanpa harapan, dia terlahir kembali. Wu Yu seperti bola api emas yang melaju di tengah pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedang menuju ke timur jauh, menuju ibu kota Wu yang makmur dan fana. Aku hampir sampai, hampir sampai. Kesengsaraan yang telah kamu berikan padaku di masa lalu, aku akan mengembalikannya sepuluh ribu kali lipat. Ibu kota Wu Hari itu, Wu Yu melihat ibu kota Wu di bawah cahaya pagi. Dia akhirnya tiba. Bab 37, Pangeran Yuan Chen Meskipun masih pagi, ibu kota Wu sudah sibuk. Asap mengepul dari berbagai area di dalam dinding kastil yang tinggi dan tebal. Berbagai jenis suara ditumpangkan bersama dan menyebar ke sekitarnya, mengkhawatirkan dan membangunkan hewan-hewan di hutan. Melihat lebih jauh ke dalam dan menembus awan, orang bisa samar-samar melihat kastil emas. Di bawah cahaya pagi, kastil berkilauan terang. Itu adalah istana ibu kota Wu. Itu adalah zona terlarang bagi warga biasa dan tempat Wu Yu dibesarkan. Ibu kota Wu Di tengah cahaya pagi, Wu Yu, yang mengenakan topeng kera iblisnya dan membawa staff penakluk iblisnya, muncul di hutan di luar ibu kota Wu. Dia berdiri di atas pohon besar sambil melihat ke arah ibu kota Wu dari jauh. Sebuah kota yang tampaknya makmur, tetapi orang-orang tidak tahu tentang iblis yang menyebabkan kekacauan dari sudut-sudut gelap. Wu Yu secara alami ingat bagaimana dia dipaksa untuk mengambil bubuk pemutus roh dan dikawal keluar dari ibu kota Wu dengan ular iblis mengikuti di belakangnya. Kakak Wu Yu. Dia ingat kereta penjara di malam musim dingin dan orang yang mengejar kereta penjara. Sudah lama sekali, dan dia belum menerima informasi apapun tentangnya sejak saat itu. Ada alasan mengapa dia tidak mengambil Heavenly Cloud Rock dan terbang langsung ke Kapital Wu. Dia ingin mengambil kesempatan sebelum perang habis-habisan pecah untuk menyelinap ke ibu kota Wu untuk melihat Wu Yu. Heavenly Immortal Houtian mungkin telah berada di alam kondensasiki selama beberapa waktu dan jelas tidak mudah untuk ditangani seperti si Tuminglang. Saya harus menggunakan identitas pengawas kerajaan abadi untuk mendekatinya untuk mengetahui kemampuannya sebelum menyerang. Petik 2. Untuk benar-benar membunuh musuh Bebu Yutannya sendiri diperlukan teknik. Jika Wu Yu menyerang ibu kota Wu sambil mengutuknya secara membabi buta, itu akan menjadi kebodohan yang sebenarnya. Ayo pergi. Dia menyiapkan tempat untuk Heavenly Cloud Rock sebelum melaju dengan kecepatan penuh. Di mata manusia, dia hanyalah kilatan cahaya kemasan yang menghilang dalam sepersekian detik. Sebelum ada yang bisa memperhatikannya, dia sudah memasuki ibu kota Wu dan sedang berjalan di jalan-jalan yang makmur. Suara mendesing. Ibu kota Wu sangat besar, tetapi untuk Wu Yu saat ini, itu sangat kecil. Istana tanpa beban. Mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, Aula Istana yang paling jelas di sebelah timur Istana Kerajaan adalah Istana Carefri. Itu diberikan kepada Putri Wu Yu oleh Mendiang Kaisar sendiri. Ketika dia sampai di tempat ini, Wu Yu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Wu Yu, selir kekaisaran si pasti akan kesulitan untuk menahannya. Siapa yang tahu apa yang telah terjadi sejak dia pergi untuk waktu yang lama. Kakak, kamu harus aman. Wu Yu adalah pria setinggi tujuh kaki. Pada titik waktu ini, dia tidak takut pada apapun di langit atau di bumi. Dia bahkan tidak takut bertarung sampai mati. Namun, sejak dia mencapai Istana Carefri, jantungnya berdegup kencang. Dia menyelinap ke Istana Carefri diam-diam. Para penjaga di dalam Istana Carefri masih bertingkah agak biasa, dan para pelayan dan pelayan didisiplinkan. Ini memberi Wu Yu sedikit kenyamanan dan membuatnya sedikit rileks. Dia telah secara kasar menutupi kamar tidur dan area lain tetapi masih tidak dapat menemukannya. Dia seharusnya ada di sini. Satu-satunya hobi Wu Yu adalah membaca. Sudah begitu sejak muda, meskipun dia tidak setua itu, dia pasti salah satu orang paling berpengetahuan di seluruh kerajaan Dong Yue Wu. Ini benar-benar kebalikan dari Wu Yu. Wu Yu jatuh cinta dengan seni bela diri sejak muda. Adapun puisi dan buku itu, dia bahkan tidak ingin membaca satupun. Ruang Belajar Wu Yu berdiri di luar jendela halaman. Melalui kertas yang menutupi jendela, dia secara kasar bisa melihat sosok seorang wanita. Dia mengenakan pakaian bangsawan dan memegang kuas dengan tangannya yang cantik. Setelah mencelupkan kuas ke dalam tinta, dia mulai menulis. Visi Wu Yu menembus kertas di jendela dan melihatnya dengan jelas. Dia tidak lain adalah Putri Wu Yu. Seorang wanita yang lembut dan memikat. Dia fokus pada kertas putih di atas meja. Meskipun rambut panjangnya meluncur turun dari telinganya, dia tidak terganggu. Di matanya, orang bisa samar-samar melihat tanda-tanda menangis, dan dia tampak sedikit lemah. Di sampingnya, ada seorang pelayan wanita yang membantunya menyiapkan tinta sambil menyeka air matanya. Adegan ini sunyi tetapi juga sedikit sunyi. Tidak peduli apa, dia masih ada tanpa cedera. Ini sudah menjadi berita terbaik yang bisa diharapkan Wu Yu. Pikirannya yang tegang akhirnya rileks pada saat ini. Melihatnya lagi, dia ingat bagaimana dia menemaninya sejak muda dan selalu merawatnya. Sekarang dia telah lolos dari kematian, matanya juga sedikit merah. Sekali waktu, pada salah satu malam musim dingin, dia mengejar kereta penjara meskipun tubuhnya lemah. Wu Yu tidak pernah bisa melupakan adegan ini. Hanya dalam beberapa saat, kertas putih di meja belajar dipenuhi dengan kata-kata. Meskipun kata-katanya padat, hanya ada dua kata. Wu Yu. Mungkin dia menggunakan ini untuk menghilangkan kerinduannya akan kematian Wu Yu. Ketika dia pertama kali mendengar berita bahwa Wu Yu ditangkap dan dimakan hidup-hidup oleh iblis ular saat dikirim ke pengasingan, dia mengidap penyakit parah dan belum pulih sepenuhnya darinya. Pada saat ini, Wu Yu benar-benar ingin masuk dan memberitahu dia bahwa dia telah kembali tanpa cedera. Aku tidak bisa. Saya masih tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Heavenly Immortal Hao Tian. Jika dia jauh lebih kuat dari saya, saya masih harus menahannya untuk beberapa waktu. Jika suster mengetahui identitas saya, permainan pasti akan diberikan. Petik 2. Wu Yu masih sangat rasional. Kaka, aku akan membalas niat baikmu suatu hari nanti. Setiap saat dia tinggal di sekitar tempat ini hanya akan membuat hatinya semakin sakit. Namun, dia ingin membalas dendam. Karena itu, setelah memastikan keselamatan Wu Yu, dia pergi dengan tegas. Kali ini, dia ingin turun ke Kapitel Wu Tan Patrik dan menghadapi Heavenly Immortal Hao Tian secara langsung. Bertindak sebagai pengawas kerajaan abadi adalah hal biasa bagi Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Zong Yuandao. Itu tidak bertentangan dengan aturan kedua sekte selama Wu Yu tidak mengungkapkan identitas aslinya. Surgawi abadi Hao Tian tidak akan berani melakukan apapun padanya. Setelah meninggalkan Istana Care Free, Wu Yu bersiap untuk meninggalkan kota sebelum mengendarai Heavenly Cloud Rock kembali ke ibu kota Wu. Hanya dengan turun melalui langit di depan mata ribuan warga, dia dapat menggunakan identitas abadi untuk memasuki ibu kota Wu. Saat dia bergerak di dalam kota, dia samar-samar mendengar semua orang membicarakan sebuah nama, Yuan Chen. Setelah Wu Yu dihapus dari tahta, putra tertua selir kekaisaran si, Yuan Hao, menjadi kaisar Dong Yue Wu. Di mata Wu Yu, Yuan Hao ini benar-benar tumpukan sampah yang tidak berguna. Adapun Yuan Chen, Wu Yu memiliki sedikit kesan tentang dia. Selir kekaisaran si tampaknya telah melahirkan sepasang anak kembar di masa lalu. Nama anak lainnya adalah Yuan Chen. Namun, Wu Yu belum pernah melihat Yuan Chen saat tumbuh dewasa. Seolah-olah dia telah hilang. Sederhananya, keberadaannya adalah rahasia keluarga kerajaan. Dia menghentikan langkahnya dan mendengarkan diskusi. Janda permaisuri melahirkan sepasang saudara kembar di masa lalu. Di antaranya, ada pangeran Yuan Chen. Namun, warga biasa seperti kami tidak mengetahuinya sama sekali. Siapa yang mengira bahwa pangeran Yuan Chen dikirim ke istana surgawi oleh dewa surgawi Hao Tian tak lama setelah ia lahir. Dan sekarang, dia bahkan menjadi abadi. Kali ini, pangeran Yuan Chen kembali untuk melihat kehidupan manusia. Siapa yang mengira bahwa keluarga kerajaan Dong Yue Wu kita akan mampu memelihara keabadian. Ini berita bagus. Fondasi Dong Yue Wu pasti akan bertahan selamanya. Keluarga kerajaan tetangga mungkin akan ketakutan. Setelah mendengarkan sebentar, Wu Yu secara kasar memahami situasinya. Setelah Yuan Chen lahir, dia mungkin memiliki beberapa hadiah dan karena itu dikirim ke sekte Zhong Yuan Dao oleh dewa surgawi Hao Tian secara langsung. Dari apa yang dikatakan kakak senior Mo, surgawi abadi Hao Tian telah menduduki kerajaan Dong Yue Wu untuk waktu yang sangat lama. Ini terlepas dari kenyataan bahwa kedua sekte memiliki kesepakatan untuk merotasi tugas di antara mereka setiap 10 tahun. Namun, dalam 10 tahun sebelum dia, sepertinya tidak ada yang datang ke kerajaan Dong Yue Wu. Ini terutama karena di mata murid sekte pedang surgawi, bumi kerajaan Dong Yue Wu terlalu miskin. Tidak ada manfaat apapun dan karena itu mereka terlalu malas untuk mengelolanya. Namun, kebetulan seseorang telah mengangkat masalah mengambil kembali hak pengelolaan tempat ini. Pada hari aku kembali ke ibu kota Wu, Yuan Chen ini juga kembali dari sekte Zhong Yuan Dao. Saya ingin tahu apa yang dia mampu setelah menghabiskan 10 tahun pelatihan di sekte Zhong Yuan Dao. Sepertinya setelah kembali ke kapitel Wu, selain Heavenly Immortal Hao Tian, aku akan memiliki lawan lain. Di masa lalu, saya percaya bahwa Pangeran Yu adalah pangeran yang paling cakep. Namun, jika dibandingkan dengan Pangeran Yuan Chen, itu seperti membandingkan kotoran anjing dengan matahari. Pangeran Yu itu bahkan berani melanggar ibu permaisurinya. Dia benar-benar pantas mati. Surgalah yang melepaskan iblis ular untuk memakannya. Petik 2 Wu Yu samar-samar mendengar diskusi seperti itu saat dia menguping. Senake Demon Wan King tidak memakanku. Sepertinya dia mengklaim bahwa dia memakanku karena takut akan hukuman dari Hao Tian. Selain itu, ada beberapa tentara yang melarikan diri. Mereka tidak melihat guru datang dan menyelamatkan saya. Ini adalah hal yang baik. Tidak hanya dia bisa menyembunyikan identitasnya, tetapi dia juga bisa mencegah Hao Tian mencurigainya sementara itu. Hanya saja Wu Yu yang tersiksa ini karena dia harus menanggung berita kematiannya. Tidak heran dia terlihat sangat menyedihkan. Hao Tian, selir kekaisaran si. Kemarahan Wu Yu mengamuk. Pada saat ini, banyak orang di ibu kota Wu mulai bersorak. Itu sangat hidup. Wu Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di arah utara, sebuah titik hitam berkembang pesat di langit. Segera, dia muncul di atas ibu kota Wu. Yuan Chen telah kembali dan seluruh kerajaan sedang merayakannya. Di langit, suara kuda berderap menyebar. Di mata warga yang terpesona, dua kuda tinggi dan cantik muncul. Kuda-kuda cantik itu sedang berlayar di langit. Tubuh mereka benar-benar putih. Yang paling mengejutkan adalah dari area tulang rusuk mereka. Ada sepasang sayap raksasa yang terlihat seperti sayap immortal keren. Tanpa ragu, sepasang sayap inilah yang memungkinkan kuda-kuda cantik ini memiliki kemampuan untuk terbang di udara. Sayap juga membuat mereka terlihat lebih cantik. Ini adalah Pegasus yang dikembang biarkan oleh Sekte Song Yuan Dao. Wu Yu telah membaca The Chronicles of the Dongseng Divine Continent, jadi dia memiliki pengetahuan tentang ini. Kemampuan terbang dan kapasitas beban Pegasus ini mirip dengan Heavenly Cloud Rock. Kedua Pegasus sedang menarik kereta raksasa emas saat terbang di udara. Pangeran Yuan Chen pasti ada di kereta itu. Di mata Wu Yu, ini bukan apa-apa. Namun, untuk manusia, ini setara dengan makhluk abadi yang turun ke alam fana. Sebuah kereta milik abadi berada di luar imajinasi mereka. Kuda cantik bersayap. Salam, surgawi abadi. Tiba-tiba, beberapa ratus ribu warga keluar dari rumah mereka. Ketika mereka melihat Pegasus di langit, mereka terharus sampai menitikkan air mata. Mereka berlutut di lantai dan beberapa bahkan menunjukkan rasa hormat karena kepala dan tangan mereka diletakkan di tanah. Melihat dari tempat Wu Yu berada, seluruh jalan dipenuhi dengan orang-orang yang berlutut. Semua orang begitu emosional sehingga mereka menggigil. Mereka semua memiliki ekspresi hormat dan ketakutan yang sama untuk makhluk abadi di langit. Sekali waktu, begitulah cara mereka berlutut di depan surgawi abadi haotian. Justru karena rasa hormat dan ketakutan manusia terhadap makhluk abadi, Wu Yu begitu mudah tersapu keluar dari ibu kota Wu oleh dewa surgawi haotian. Jadi, betapa berbahayanya jika seseorang hanya seekor katak di dalam sumur. Wu Yu senang bahwa dia akhirnya melarikan diri dari pusaran alam fana. Yuan Chen Kereta Pegasus itu melintas dalam sekejap mata dan mendarat di istana kerajaan ibu kota Wu. Manusia tidak berhak melihat wajah pangeran Yuan Chen. Namun, melihat Pegasus sudah cukup bagi mereka untuk dibanggakan seumur hidup mereka. Dia kembali pada hari yang sama denganku, tapi dia terlihat jauh lebih keren dariku. Berkenaan dengan Yuan Chen ini, Wu Yu memisahkan kebencian dan niat baiknya dengan jelas. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap Yuan Chen ini. Karena itu, dia tidak berniat mengalihkan amarahnya padanya. Kecuali dia berada di pihak Dewa Surgawi Haotian dan melawanku, aku tidak akan menyakitinya. Yang benar adalah hampir pasti bahwa Yuan Chen ini mungkin mencoba menghentikannya. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Wu Yu. Dia tahu bahwa dia akan membunuh siapa saja yang mencoba menghentikannya. Yuan Chen, kamu punya waktu. Giliranku sekarang. Wu Yu menyesuaikan topeng kera iblis di wajahnya dan meninggalkan kota dengan cepat. Setelah itu, dia melangkah ke Heavenly Cloud Rock dan terbang melintasi langit. The Heavenly Cloud Rock adalah binatang cerdas yang memiliki garis keturunan binatang abadi. Sayapnya membentang lebih dari 50 kaki dan jauh lebih besar dari Pegasus. Itu juga terlihat lebih megah dan mendominasi. Bang! Heavenly Cloud Rock menembus langit dan muncul di atas kapitel Wu dalam sekejap mata. Murid dari sekte Zhong Yuandao, Haotian. Saya adalah murid dari sekte Pedang Surgawi dan saya di sini dengan perintah pengawas kerajaan abadi. Datang dan temui aku segera. Suara Wu Yu meledak di langit Ibu Kota Wu seperti bom. Bab 38, Namaku Sun Wudao. Ibu Kota Wu sudah dalam keadaan ekstasi sekali karena kembalinya Pangeran Yuan Chen. Beberapa ratus ribu warga berbicara tentang Pangeran Yuan Chen dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Ibu Kota Wu sekali lagi mendidih. Anehnya, mereka melihat seekor batu besar seperti salju terbang melewati langit. Pada saat yang sama, suara keras dan agung bergema di langit. Hanya seniman bela diri paling elit dan dihormati yang bisa mengeluarkan nada berat seperti itu. Betapa besar burungnya. Ada seorang pria di atas burung itu. Burung ini bahkan lebih besar dari paus di Laut Timur. Seketika, warga Ibu Kota Wu tercengang. Kembalinya Pangeran Yuan Chen sudah cukup mengejutkan bagi mereka. Siapa yang mengira bahwa sesuatu yang lebih mengejutkan akan terjadi sesudahnya. Wu Yu mewakili Sekte Pedang Surgawi untuk mengambil alih kerajaan Dong Yue Wu saat dia kembali. Karena itu, dia harus membuat kagum rakyat. Surgawi abadi Hau Tian mungkin tahu bahwa seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi akan mencapai Ibu Kota Wu. Di tengah tatapan hormat, takut, dan mengejutkan dari warga Ibu Kota Wu yang penuh semangat, Wu Yu tiba di atas istana kerajaan dan melayang di udara. Siapa itu? Dia benar-benar berani memanggil Heavenly Immortal Hau Tian dengan namanya. Jelas, dia juga abadi. Bagaimana ini bisa? Apakah ada begitu banyak makhluk abadi di dunia ini? Tiga abadi muncul di Kapitel Wu saya hari ini. Petik 2 Semakin banyak warga Ibu Kota Wu berjalan keluar dari rumah mereka ke jalan-jalan utama untuk membahas adegan besar yang telah terjadi hari ini. Hampir semua orang sangat gelisah. Mayoritas orang tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat yang abadi dalam hidup mereka. Anak-anak yang sedang bermain, Ibu rumah tangga yang sedang memasak, para pedagang yang menjalankan bisnis mereka, dan para penjaga dari berbagai keluarga besar dan kaya mengesampingkan apa yang mereka lakukan dan menatap ke langit dengan gelisah. Ini adalah adegan besar yang tidak pernah didapatkan oleh Kapitel Wu. Akhirnya, mereka bisa melihat surgawi abadi Hau Tian. Wu Yu setenang permukaan laut yang damai. Namun, di bawah dasar laut, ada lava yang tersembunyi dan mengamuk. Setelah meletus, itu pasti akan menguapkan lautan, dan Wu Yu akan benar-benar berubah menjadi bola api. Wu Yu melihat ke bawah pada apa yang terjadi. Istana kerajaan awalnya diam sebelum bergetar. Setelah suara kuda meringkik, dua Pegasus bergegas keluar dari istana. Ada satu orang yang duduk di setiap Pegasus. Salah satunya tidak lain adalah orang yang muncul dalam mimpi Wu Yu berkali-kali. Wu Yu benar-benar ingin menebas seribu pisau di Heavenly Immortal Hau Tian. Orang lain adalah remaja yang tampak hampir persis seperti Yuan Hao. Namun, perbedaan antara aura mereka berbeda dan jelas. Dia mengenakan jubah Tao dan rambutnya diikat ekor kuda. Wajahnya halus dan matanya berair. Secara keseluruhan, dia terlihat sedikit dingin dan cantik seperti wanita. Dia mengenakan senyum acu tak acu dan lebih tampan dibandingkan dengan Yuan Hao yang arogan. Pada saat yang sama, dia tampak seperti orang yang menyembunyikan banyak rahasia. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai murid dari sekte Zong Yuandao. Orang ini tidak lain adalah pangeran Yuan Chen. Pada saat yang sama, Wu Yu juga memperhatikan bahwa Raja Yuan Hao dan janda Permaisuri telah berjalan keluar dari gedung terbesar di Istana Kerajaan, Aula Kian Atas, di bawah perlindungan penjaga mereka. Mereka melihat ke arah Wu Yu dengan sedikit jijik. Aula Kian Atas adalah tempat di mana Wu Yu seharusnya menjadi kaisar. Wu Yu bisa mengingat semua wajah para pejabat ini. Mereka tidak bisa dianggap sebagai perencana dan telah memberikan segalanya untuk memerintah kerajaan. Hanya saja mereka terlalu menghormati surgawi abadi Hao Tian sebagai dewa dan karena itu sepenuhnya dikendalikan olehnya. Pangeran Qin, Lagu Perdana, Jendral Di, Marsial Wu. Hao Tian, Selir Kekaisaran Xi. Hari ini, Wu Yu akhirnya melihat mereka lagi. Selir Kekaisaran Xi masih cantik dan memikat. Waktu tidak meninggalkan jejak di tubuhnya. Dia menjadi sangat mengesankan setelah menjadi janda permaisuri. Pada saat ini, tatapannya tampak begitu tinggi dan jauh. Jelas, dia tidak takut sama sekali. Adapun kaisar baru, Yuan Hao, dari penampilannya yang bersemangat, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah pria yang sombong, sombong, dan bodoh. Hao Tian tidak berubah sama sekali dan mempertahankan ketenangannya yang tinggi dan kuat seolah-olah dia masih di atas segalanya. Dia memiliki ekspresi serius dan licik padanya. Pada saat ini, dia mengendarai Pegasus dan terbang ke langit bersama Yuan Chen. Mereka berhenti di depan Wu Yu dan menghadapinya. Meskipun Wu Yu memiliki identitas orang murid dari Sekte Pedang Surgawi, kedua sekte tersebut saling bertentangan. Namun, Hao Tian mengungkapkan senyum lembut dan hangat dan bertanya, saya bertanya-tanya siapa Anda, untuk bertindak begitu tinggi dan perkasa. Jadi ternyata Anda adalah santo pedang dari Sekte Pedang Surgawi. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa Anda? Ada pun nama palsu, Wu Yu sudah lama memikirkannya. Nama ku Sun Wu Dao. Untuk berbicara dengan pihak lain secara langsung, Wu Yu harus menjalani siksaan dan kerja keras tanpa akhir. Akhirnya, dia menunggu sampai momen bersejarah ini. Dia mengamati imortal Surgawi secara diam-diam. Di masa lalu, dia adalah makhluk abadi yang tinggi dan perkasa. Melihatnya sekarang, dia hanya seorang murid di alam kondensasi ki dari Sekte Song Yuan Dao. Kekuatan spiritual Hao Tian padat dan sedikit lebih kuat dari situ Ming Lang dan aku. Namun, dia lebih lemah dari kakak senior Su dan kakak seniormu. Dengan level Wu Yu saat ini, dia secara kasar bisa merasakan tingkat bahaya pihak lain. Ini menunjukkan bahwa saya tidak bisa membalas dendam dengan segera dan harus mencari kesempatan yang cocok. Setelah menunggu begitu lama dan mempertimbangkan fakta bahwa Wu Yu masih hidup, Ini memungkinkan Wu Yu untuk dapat menahan keinginannya untuk membunuh. Adapun Yuan Chen, meskipun bakatnya luar biasa, dia berada pada level yang hampir sama dengan Wu Yu. Dia seharusnya berada di tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh, yang mirip dengan tempat Wu Yu berada. Mengingat dia mampu mencapai tingkat ke-9 dari cara bela diri pada usia ini, dia pasti akan mencapai alam kondensasi ki dan memiliki masa depan yang cerah. Jelas, Hao Tian pasti telah mengeluarkan banyak upaya untuk membawanya ke keadaan ini. Ketika Wu Yu menilai mereka, Hao Tian, Yuan Chen, selir kekaisaran Xi, Yuan Hao, dan yang lainnya juga mengamati Wu Yu, yang akan mengambil alih sebagai pelindung abadi kerajaan Dong Yue Wu. Yuan Chen adalah orang pertama yang mengerutkan kening, ekspresi wajahnya menjadi dingin. Dia berkata dengan suara rendah, Sun Wu Dao yang terhormat, saya punya dua pertanyaan. Pertama, seseorang harus berada di alam kondensasi ki untuk menjadi pengawas kerajaan abadi. Jelas, Anda tidak berada di level itu. Selanjutnya, para murid sekte pedang surgawi selalu berlatih cara pedang. Benda di belakangmu mungkin adalah tombak, kan? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah pelindung abadi yang baru? Jadi dia adalah pelindung abadi yang baru. Ketika Heavenly Immortal Hao Tian mengucapkan kata-kata itu, beberapa warga mendengarnya. Baru pada saat itulah mereka mengetahui identitas asli Wu Yu. Abadi yang baru tiba ini juga merupakan dewa surgawi. Selain itu, dia sepertinya berada di sini untuk mengambil alih kendali kerajaan Dong Yue Wu. Surgawi abadi Hao Tian telah menempa legendanya sendiri di kerajaan Dong Yue Wu selama beberapa tahun terakhir. Dia telah membuat warga percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang abadi di dunia ini. Sekarang Wu Yu telah kembali, dia tidak terlalu peduli dengan kesepakatan antara kedua sekte. Wu Yu tahu bahwa pihak lain pasti akan mempersulitnya. Kamu pasti Hao Tian, kan? Perhatikan baik-baik ini. Perintah pengawas kerajaan abadi ini adalah bukti terbaik. Wu Yu mengeluarkan pesanan itu dari kantong sumerunya. Tatapan dingin terbentuk di balik topeng kera iblis. Dia tersenyum dingin dan berkata, Adapun kemampuanku dan senjata apa yang aku kuasai, aku khawatir ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengan perintah pengawas kerajaan abadi, identitasnya secara kasar dapat dikonfirmasi. Surgawi abadi Hao Tian tidak pernah berharap sekte pedang surgawi mengirim orang aneh seperti Wu Yu ke tempat ini. Melihat situasi saat ini, tidak ada yang bisa menyimpulkan bahwa ini adalah pangeran Yu. Karena kamu di sini untuk mengambil alih kerajaan Dong Yue Wu, mengapa kamu memakai topeng? Mungkinkah kamu tidak bisa membiarkan orang lain melihat wajahmu? Yuan Chen, yang berdiri di samping, mengucapkan kata-kata memprovokasi ini dengan acuh-ta'acuh sambil tersenyum. Wu Yu meliriknya dan mengejek, Kamu banci kecil. Ini adalah kebebasan saya. Bisnis apa yang Anda miliki dengannya? Petik 2. Yang benar adalah bahwa meskipun percakapan mereka terjadi di ketinggian, warga di sekitarnya sebenarnya bisa samar-samar mendengar beberapa frasa. Sebenarnya, pada saat ini, sebagian besar orang menahan napas. Mereka takut suara napas mereka akan mempengaruhi indera pendengaran mereka. Kamu memanggilku sedikit banci. Yuan Chen tampaknya tidak marah dan tetap tersenyum. Dia melihat surgawi abadi Hao Tian dan berkata, Kakak senior Hao Tian, Saya memiliki permintaan yang lancang. Katakan, Saya memiliki keraguan tentang identitasnya sebagai pengawas kerajaan abadi. Sekte pedang surgawi tidak mungkin mengirim murid yang bahkan belum mencapai alam kondensasi Qi untuk peran seperti itu. Mungkin dia telah mengambil ordo pengawas kerajaan abadi karena keberuntungan. Oleh karena itu, Saya ingin menguji kemampuannya. Suara Yuan Chen lembut dan lancar. Namun, niat provokasinya terlihat jelas. Kau ingin menantangku? Wu Yu sengaja meninggikan suaranya agar warga ibu kota Wu bisa mendengar. Ini adalah Yuan Chen yang memintanya. Jika dia bisa menunjukkan kekuatan kepada pihak lain, itu yang terbaik. Dia secara alami mengingat dendamnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih mendengar orang lain mengatakan bahwa perbedaan antara Yuan Chen dan dia seperti kotoran anjing dan matahari. Namun, siapa kotoran anjing itu dan siapa yang akan menjadi matahari? Bukan tantangan, hanya verifikasi. Saya tidak punya niat untuk memilih sekte pedang surgawi. Hanya saja aku tidak terlalu mempercayai identitasmu. Meskipun Yuan Chen adalah seorang pria, perasaan yang dia berikan ketika dia berbicara sangat lembut. Datang. Namun, jangan menangis saat kalah. Wu Yu tertawa terbahak-bahak. Dengan napasnya saat ini, bahkan meja dan kursi di jalan-jalan ibu kota Wu bergetar. Ratusan ribu warga itu menyebarkan berita dan segera mereka memverifikasi situasinya. Abadi yang baru tiba itu akan melawan Pangeran Yuan Chen. Pangeran Yuan Chen, kamu harus menang. Itu adalah surgawi abadi Yuan Chen. Di hati warga ibu kota Wu, semua orang sangat khawatir. Pada saat itu, seluruh ibu kota Wu tampaknya telah berhenti bergerak. Semua orang menatap langit. Ayo turun. Yuan Chen menunjuk ke lapangan kosong di tanah. Tidak apa-apa. Mari kita lakukan di atas sini. Wu Yu berani dan jelas dalam niatnya untuk bertarung dengannya di belakang Heavenly Cloud Rock dan Pegasus. Baik, meskipun Yuan Chen terdengar lembut, dia adalah orang yang tegas dan agak berani. Setelah bertukar pandang dengan Heavenly Immortal Houtian, dia mengendarai kuda bangau dan menuju Wu Yu. Kakak senior Sun, ini dia. Dalam proses ini, Yuan Chen mengeluarkan harta abadi. Itu adalah tombak panjang yang terlihat seperti bambu. Angin berputar mengelilinginya dan badai bertiup ketika dia melambaikannya. Hal ini menyebabkan jubah Yuan Chen membalik dengan cepat. Hua. Pertempuran antara dua abadi. Bagi warga ibu kota Wu, ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Bab 39, Jiang Junlin. Mengingat tingkat Yuan Chen, untuk memiliki harta abadi adalah bukti statusnya yang tinggi dalam sekte Zhong Yuandao. Kembali ketika situ Minglang berada di level ini, dia tidak memiliki harta abadi. 13. Gaya Tempes. Pada saat itu, Yuan Chen mengangkat Pegasus dan mengacungkan tombak panjang di depan orang banyak. Seketika, badai menggulung di sekitar ibu kota Wu, menyatu di atas istana. Bahkan bendera-bendera di dinding istana rusak, dan para prajurit yang bertahan tidak mampu berdiri. Asurgawi abadi telah muncul. Melihat pemandangan yang luar biasa seperti itu, orang-orang di ibu kota Wu sangat terpesona, dengan mudah berlutut. Dihadapkan dengan gerakan yang tak terbayangkan seperti itu, mereka terkejut, dan wajah mereka penuh dengan rasa hormat yang saleh. Prestasi kecil. Meskipun mereka berada di level yang sama, perbedaannya adalah siang dan malam. Dengan semua orang menonton, Wu Yu tampak bergerak malas, meskipun sebenarnya sangat cepat. Dia melepaskan tongkat penakluk iblis, mencengkramnya di tangannya bahkan tanpa melepas kain pembungkusnya. Mati. Yuan Chen tampak licik, tetapi dia bergerak dengan kejam. Target tombaknya sebenarnya adalah tempat antara mata Wu Yu dan hatinya. Tombak panjang meliuk-liuk, dengan badai meluncur di belakang. Bahkan Heavenly Cloud Rock diberi ketakutan. Weng. Tepat pada saat itu, Wu Yu, bertopeng dan mencengkeram staf penakluk iblis yang terbungkus kain, melompat, membersihkan punggung Heavenly Cloud Rock. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia pada dasarnya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan muncul di samping Yuan Chen. Bau. Staf penakluk iblis menembus badai dan mengirim tombak harta karun abadi terbang dengan kekuatan yang menakutkan. Sebuah sapuan mengikuti ketengkorak Yuan Chen. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wu Yu meminjam kekuatan Pegasus yang luar biasa untuk melompat langsung kembali ke rok awan surgawi dan kemudian dengan bersih menyimpan staf penakluk iblis di belakang punggungnya lagi. Mereka mengira ini akan menjadi pertarungan yang spektakuler, tetapi itu semua terjadi dalam hitungan napas. Serangan Wu Yu telah membuat Yuan Chen terluka. Dari atas, dia meratap bahwa dia jatuh. Sebenarnya, Wu Yu tidak melukainya dengan serius, hanya memberinya ketukan ringan. Saat ini bukan waktunya untuk membunuh. Selain itu, Yuan Chen tidak terkait dengan dendamnya. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, rep itu bisa membuat otak Yuan Chen melayang. Suara mendesing. Dalam kepanikan, Dewa Surgawi Hautian mendesak kudanya, terbang keluar untuk menangkap Yuan Chen sebelum dia mendarat. Kalau tidak, Yuan Chen akan hancur berkeping-keping jika dia jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi. Meskipun dia tidak mati, ribuan warga ibu kota Wu merasa pergantian peristiwa ini sulit diterima. Di mata mereka, Pangeran Yuan Chen kuat. Dia adalah seorang yang abadi. Tapi makhluk abadi baru ini telah mengalahkan Yuan Chen hanya dalam satu gerakan. Rapi. Bagaimana ini bisa? Sepertinya Pangeran Yuan Chen masih terlalu muda. Lawannya juga masih bertopeng. Dia pasti seorang abadi tua yang dilatih selama lebih dari satu abad. Pangeran Yuan Chen tidak menjadi lawannya adalah hal yang wajar. Mereka hanya bisa menghibur diri seperti itu. Pada saat itu, Heavenly Immortal Hautian telah menangkap Yuan Chen. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia menyadari bahwa Wu Yu baru saja menjatuhkan Yuan Chen dari Pegasus tetapi tidak melukainya. Wu Yu telah menunjukkan belas kasihan. Ini meninggalkan surgawi abadi Hautian yang murka tanpa cara untuk melawan serangan. Dia hanya bisa menahannya. Terima kasih banyak kepada kakak senior Sun atas belas kasihannya. Yuan Chen telah kembali ke akal sehatnya dan menggenggam tangannya untuk memberi hormat kepada Wu Yu. Meskipun Wu Yu telah menjatuhkannya, baginya, itu tidak sulit untuk ditelan. Seluruh ibu kota Wu berceloteh. Hanya satu gerakan yang membuatnya mendapatkan rasa hormat dari semua warga negara ini. Bagi Wu Yu, ini adalah momen penting. Sebelumnya, dia sama dengan warga ibu kota Wu ini. Dia hidup dalam bayang-bayang keabadian. Tetapi pada saat ini, dia telah mengalahkan yang abadi di depan mereka. Untuk membunuh yang abadi, pertama jadilah yang abadi. Karena Wu Yu telah menunjukkan belas kasihan, Dewa Surgawi Hautian harus menelan bahkan langkah pembuka ini. Dalam hati, dia mendidih, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan, malah tersenyum. Ini adalah kesalahan dari mata yang malang ini. Saya tidak berharap SWAT Immortal Sun menjadi sebaik ini. Kekuatan seperti itu benar-benar layak untuk pengawas kerajaan abadi Sekte Pedang Surgawi. Petik 2 Dia hanya bisa mengakuinya. Di bawah, janda permaisuri Yuan Shi dan Yuan Hao bertukar pandang. Keduanya tampak sedikit murung. Mereka dapat mengatakan bahwa pelindung abadi yang baru ini akan sulit untuk dihadapi. Ibu janda, jangan khawatir. Surgawi abadi Hao Tian akan melakukannya cepat atau lambat. Kaisar baru, Yuan Hao, berkata dengan sombong. Sebaiknya jangan biarkan Sun Wu Dao mendengarmu. Janda permaisuri Yuan Shi terkejut dan nyaris tidak menolak untuk menamparkan Yuan Hao. Itu adalah makhluk abadi. Dia bisa dengan mudah mendengar kata-kata Yuan Hao. Pada saat itu, Surgawi abadi Hao Tian tampaknya telah benar-benar melupakan ejekan tadi. Dengan wajah berseri-seri, dia berkata kepada Wu Yu, karena kamu di sini, maka kerajaan Dong Yue Wu diserahkan kepadamu. Saya telah terkurung di sini selama bertahun-tahun, membunuh iblis dan roh yang tak terhitung jumlahnya. Saya juga sangat kelelahan. Jika Anda tidak keberatan, saya akan memanggil Anda kakak tua. Saya telah mengosongkan Istana Surgawi di puncak abadi Surgawi dan memintanya untuk dibersihkan. Sekarang kamu boleh tinggal di Istana Surgawi. Berdasarkan apa yang diketahui Wu Yu, Dewa Surgawi Hao Tian telah tinggal di Istana Surgawi. Itu adalah suatu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh manusia fana. Siapa yang mengira dia akan menyerah begitu saja? Bisakah dia benar-benar berniat untuk pergi dengan bersih dan kembali ke Sekte Song Yuandao? Wu Yu tidak ingin dia pergi begitu cepat. Dia berkata, Terima kasih banyak. Namun, bolehkah saya bertanya kapan Anda akan meninggalkan kerajaan Dong Yue Wu? Setiap negara hanya dapat memiliki satu pelindung abadi. Meskipun lawan berusaha mendekatinya, Wu Yu tidak mau memanggilnya, kakak. Dia mungkin akan muntah. Surgawi abadi Hao Tian tertawa dengan hati-hati. Makhluk yang rendah hati ini masih memiliki beberapa masalah pribadi yang membutuhkan satu atau dua bulan. Saat ini, saya juga perlu memberitahu kakak tua tentang situasi iblis di area tersebut. Petik 2. Satu atau dua bulan. Wu Yu tahu bahwa dia tidak akan pergi begitu saja. Padahal Wu Yu juga tidak ingin dia pergi. Pertama kali mereka bertemu, Wu Yu membiarkan udara keluar dari layar mereka dan juga menguji keberanian Hao Tian. Setelah itu, Surgawi abadi Hao Tian membawa Wu Yu ke Istana Surgawi, tersenyum. Kakak, istirahatlah di Istana Surgawi ini untuk saat ini. Semuanya akan segera menjadi milikmu. Saat malam tiba, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke Istana Dong Yue Wu untuk resepsi yang layak. Kakak, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Aku akan pergi dulu. Saya tidak akan melihat Anda keluar, kata Wu Yu, tidak ada di wajahnya. Dia mengenakan topeng kera iblis dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Kek, Surgawi abadi Hao Tian tidak memperpanjang sambutannya. Dia menaiki pegasusnya dan kembali ke Istana. Dia menilai bahwa dia akan tinggal di sana selama beberapa hari mendatang. Wu Yu berdiri di puncak-puncak abadi Surgawi, yang merupakan tempat seluruh ibu kota Wu diletakkan di depan matanya. Dari posisi ini, dia bisa dengan jelas melihat bahwa Heavenly Immortal Hao Tian belum memasuki istana. Kastil, parit, dan istana manusia adalah skala yang terlalu kecil dibandingkan dengan sekte abadi. Angin gunung bertiup di wajahnya. Tatapan Wu Yu panas saat dia memandang rendah ibu kota Wu. Dengan perkiraan kasar, Hao Tian harus berada di tingkat ketiga dari alam kondensasi Qi. Itu jauh lebih kuat dari situ Minglang. Saya mungkin perlu memasuki alam kondensasi Qi sendiri sebelum saya bisa membunuhnya. Sepertinya surga masih memberiku ujian lagi. Aku sangat membencinya, namun aku masih harus menyembunyikan dan berbohong demikian. Semua penipuan ini sulit untuk ditanggung. Tapi justru itulah yang membuatnya menjadi tantangan. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahwa dia adalah Wu Yu. Yang paling dinantinantikan Wu Yu adalah hari ketika dia melepas topeng kera iblis dan membunuh Hao Tian. Darah panas dan kemarahan melonjak menjadi lautan kebencian yang menggenang di Heavenly Immortal Peak. Yang disebut perjamuan resepsi hari ini. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya sudah waktunya untuk bertemu selir kekaisaran Xi secara langsung. Segala macam jebakan dan intrik bermain di depan matanya. Memikirkan adegan itu, Wu Yu tidak bisa menahan tawa dingin. Dia bukan orang yang kejam, tetapi Hao Tian dan Imperial Konchubin Xi telah membuatnya menjadi monster. Jika dia tidak membunuh mereka, Wu Yu tidak bisa menjadi manusia lagi. Aula Kian Atas, Aula Terbesar Istana, dan juga tempat Kaisar Dong Yue Wu menangani urusan administrasi. Saat ini, hanya ada empat orang di Aula Kian Atas. Mereka adalah Heavenly Immortal Hao Tian, Imperial Konchubin Xi, dan saudara-saudara Yuan Chen dan Yuan Hao. Meskipun Yuan Hao adalah Kaisar saat ini, di antara ketiganya, dia hanya bisa mengecil di sudut dan dikeluarkan dari percakapan. Ayah, ibu, bahwa Sun Wu Dao bahkan belum memasuki alam kondensasi Qi, tetapi dia sudah memiliki kekuatan dari mereka yang berada di alam kondensasi Qi. Sun Wu Dao sepertinya sulit untuk ditangani. Yuan Chen mengerutkan kening dan mondar mandir. Sepertinya saudara laki-laki Yuan Chen dan Yuan Hao sudah tahu siapa ayah kandung mereka. Surgawi Abadi Hao Tian baru saja kembali pada saat ini. Dia melambaikan tangan, berkata, paling banyak dia berada di tingkat pertama alam kondensasi Qi, tidak ada alasan untuk teror. Dia bisa ditangani sesuka hati. Pada malam hari, kami akan memberikan tekanan untuk membuatnya belajar patuh. Yuan Chen berkata, itu benar, tapi aku khawatir tentang sektanya. Jika kita menekannya terlalu keras, cukup sampai dia kembali ke sektanya untuk meminta bantuan, itu akan lebih merepotkan. Surgawi Abadi Hao Tian dan tersenyum. Bukan masalah, beri dia sesuatu yang keras, tetapi paksa dia untuk mengikuti aturan dan patuhi Heavenly Immortal Peak. Selain itu, Anda, Yuan Chen, adalah pangeran Dong Yue Wu, dan juga murid saya di Sekte Song Yuan Dao. Anda memiliki banyak alasan untuk menjadikan Dong Yue Wu sebagai koloni dari Sekte Song Yuan Dao. Dengan begitu, kami tinggal di sini akan masuk akal. Petik 2. Sebenarnya, baik Yuan Chen dan Hao Tian dapat kembali ke Sekte Song Yuan Dao, tetapi Yuan Chen memiliki status bangsawan dan terlalu terlibat dengan Heavenly Immortal Hao Tian dan kerajaan Dong Yue Wu. Akibatnya, mereka tidak mau diperintah oleh Wu Yu di masa depan. Satu-satunya pilihan adalah menekan Wu Yu dan membuatnya berperilaku. Apakah ada cara untuk membunuhnya secara langsung? Selir Kekaisaran Si menyela. Idiot, Sekte Pedang Surgawi adalah pekerjaan nyata. Jika seseorang meninggal, Dong Yue Wu akan dicurigai, hukum Hao Tian. Yuan Chen buru-buru memotong, Ayah, jangan salahkan Ibu. Ini adalah masalah sederhana. Serahkan saja pada Ayah. Selain itu, saya membawa kakak senior Jiang Jun Lin. Dia telah terkurung di Sekte terlalu lama dan keluar untuk bernafas. Dengan kakak senior Jiang Jun Lin, bahkan 10 ribu sun wudau tidak akan menjadi masalah. Jiang Jun Lin, saat namanya disebutkan, bahkan Surgawi Abadi Hao Tian harus mengambil nafas. Dia menepuk Siku Yuan Chen, berkata, kamu baru saja memberiku kejutan terbesar dalam hidupku. Anda sebenarnya terlibat dengan Jiang Jun Lin. Dia adalah putra dari pemimpin Sekte dan juga murid pribadinya. Dia pasti akan menjadi pemimpin Sekte kita di masa depan. Yuan Chen, kamu harus ingat untuk menyetujui semua permintaan Jiang Jun Lin. Yuan Chen tersenyum sedikit, berkata, jangan khawatir, Ayah. Kami berhubungan baik, atau dia tidak akan secara langsung memberi saya harta abadi. Petik 2. Kata-katanya diwarnai dengan rasa manis. Bab 40, Dewa Hantu tiba. Ibu Kotawu, dua abadi sedang bertarung. Setelah melihat pemandangan yang menghancurkan bumi, keseluruhan ibu Kotawu seperti binatang buas yang gelisah. Meskipun malam telah tiba, sepertinya tidak ada yang berniat untuk tidur. Di jalan-jalan, orang banyak itu mondar-mandir, berdiskusi. Di kedai teh, obrolan tidak pernah berhenti. Secara tidak sengaja, tatapan akan menyimpang ke arah istana, mata dipenuhi dengan kebahagiaan. Malam ini adalah jamuan resepsi untuk Wu Yu. Itu diadakan di Tian Wu Hall, tempat resepsi berkualitas tinggi untuk tamu terhormat yang pernah dibangun oleh kerajaan Dong Yue Wu. Karena para VIP adalah kaisar abadi dan fana, bahkan gadis-gadis yang menunggu memiliki kecantikan yang paling indah, dan sebagian besar dari mereka bahkan memiliki keterampilan artistik lainnya. Ketika Wu Yu tiba, selir kekaisaran Xi, Yuan Hao, dan yang lainnya bangkit untuk menerimanya. Dia sudah lama tidak dekat dengan selir kekaisaran Xi, tetapi matanya tertarik pada iblis wanita yang beracun itu. Untungnya dia mengenakan topengnya, atau mereka hanya akan melihat tatapan dingin Wu Yu. Semuanya, tinggalkan kami. Setelah Wu Yu duduk, selir kekaisaran Xi melambaikan tangan kepada para wanita yang menunggu untuk meninggalkan Aula Tian Wu. Dia mengaitkan jari mungilnya di sekitar ketel yang indah dan bertengger dengan anggun di samping Wu Yu. Dia mengisi cangkirnya sampai penuh, berkata, matahari abadi surgawi, silakan coba anggur monyet Dong Yue Wu. Anggur monyet ini. Setelah itu, Wu Yu tidak memperhatikan tumpukan perkenalannya. Lagi pula, dia fasi dengan segala sesuatu tentang Dong Yue Wu. Dia juga cukup sering kaolah Tian Wu, meskipun dia sebelumnya adalah pemilik dan bukan tamu. Yang aneh adalah meja utama paling sentral hari ini kosong. Surgawi abadi Hao Tian dan Yuan Chen mengapitnya, sementara selir kekaisaran Xi dan posisi Yuan Hao bahkan lebih jauh ke bawah. Selain mereka berempat, ada satu hadiah lainnya, yaitu putri Wu Yu, yang dipikirkan Wu Yu siang dan malam. Dia duduk dengan anggun di sudut, tatapannya tertunduk dan melihat ke meja. Dengan dia di sekitar, hati Wu Yu menjadi tenang, bahkan jika malam berakhir dengan darah dan kekerasan. Ini adalah kebiasaan yang telah dipupuk sejak kecil. Dia adalah seorang kakak perempuan yang memberi seseorang rasa aman. Surgawi abadi Hao Tian mengangkat cangkirnya, berkata, kakak, makhluk rendah hati ini akan memperkenalkan Anda. Saat dia berbicara, dia memperkenalkan janda permaisuri selir kekaisaran Xi, kaisar Yuan Hao, serta status putri Wu Yu. Pada gerakannya, Wu Yu menganggup ke Wu Yu, mengangkat pandangannya sejenak. Dibandingkan sebelumnya, tatapannya menjadi jauh lebih cerah. Mata adalah jendela jiwa. Pada saat itu, Wu Yu merasa suasana hatinya tiba-tiba berubah. Dia segera tahu bahwa dia memiliki kecurigaan tentang identitasnya, jadi dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia tidak ingin putri Wu Yu mengenalinya sekarang. Sebelumnya, suasananya sangat dingin, tetapi sekarang mereka berbicara tentang putri Wu Yu, dan kaisar Yuan Hao tiba-tiba tertawa, berkata, matahari abadi surgawi, bukan hanya kamu. Dalam beberapa hari, ibu kota usaya akan menerima tamu lain, juga kehadiran dengan status tertinggi. Petik 2. Kepribadian Yuan Hao selalu cenderung pamer, dan sudah seperti itu sejak muda. Tapi itu selalu ditutup oleh Wu Yu. Setelah tidak berbicara begitu lama, dia pasti merasa tertahan. Oh, mungkinkah seseorang mencoba merebut posisi immortal protektor dariku? tatapan Wu Yu menembus topeng kera iblis dan langsung menatap mata kaisar Yuan Hao. Pada saat yang sama, yang terakhir bisa merasakan gelombang tekanan mengerikan yang memancar. Itu, itu, apakah kamu tahu negara Dewa Timur di Laut Timur? Perselingkuhan bahagia antara Dong Yu Yu saya dan Bangsa Dewa Timur. Raja Bangsa Dewa Timur akan segera mengambil Putri Wu Yu kami sebagai istrinya dan menjadikannya Ratu Bangsa Dewa Timur. Dalam beberapa hari, dia akan datang ke ibu kota Wu untuk pacaran. Pada saat yang sama, juga akan ada pelindung abadi Bangsa Dewa Timur. Kaca cangkir anggur emas di tangan Wu Yu dihancurkan menjadi bubur emas. Sebenarnya, Wu Yu ditangkap oleh dorongan untuk mengambil staf penakluk iblisnya setelah mendengar berita ini dan memukul Yuan Hao menjadi bubur daging. Sekarang setelah Sun Wu Dao meninggal, Wu Yu adalah afiliasi terbesarnya dalam hidup ini. Itu adalah kakak perempuan yang paling dia sayangi. Pertama, ini jelas merupakan pernikahan politik. Selain itu, Wu Yu sangat akrab dengan negara Dewa Timur. Sebelumnya, pasukannya telah melawan bajak laut dari negara Dewa Timur sembilan pembunuh adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dia pasti memiliki lebih dari 100 ribu kroni di bawahnya. Para perompak itu secara langsung memotong jalur perdagangan laut Dong Yue Wu dan sering turun untuk menjarah di sepanjang pantai. Wu Yu pernah bersumpah bahwa setelah dia naik tahta, dia akan memusnahkan bajak laut itu. Siapa yang mengira bahwa selama kepulangannya, dia benar-benar akan melihat Dewa Surgawi Hautian dan sisanya berjanji putri Wu Yu kepada Raja Sembilan Pembunuh. Jelas, mereka mengirim Wu Yu ke dalam api. Kemarahan. Tetapi di dalam hatinya, suara lain berbicara, yang menyebabkan Wu Yu menekan amarah yang sekarang dia rasakan. Itu adalah alasan. Tidak peduli apa, aku telah kembali tepat waktu. Kakak tertua belum menikah dengan Bangsa Dewa Timur dan belum melakukan kontak dengan Raja Sembilan Pembunuh. Belum ada yang terjadi. Jika dia kembali terlambat, dia mungkin harus membunuh seluruh Bangsa Dewa Timur. Tetapi sekarang setelah tidak ada yang terjadi, ini bukan waktunya untuk membiarkan kemarahannya mengalahkan alasannya. Saat ini, Heavenly Immortal Hao Tian lebih kuat darinya. Jika dia tidak menangani hal-hal dengan baik dan mengungkapkan identitasnya sebelum waktunya, itu tidak hanya akan membahayakan hidupnya, tetapi Wu Yu tidak akan memiliki cara untuk menghindari nasibnya yang menyakitkan. Saat hal-hal menyangkut nasib Wu Yu, dia harus bergerak dengan hati-hati. Matahari abadi surgawi, melihat Wu Yu menghancurkan cangkirnya, Dewa Surgawi Hao Tian secara alami memiliki kecurigaan. Wu Yu tahu bahwa dia harus menutupinya. Dengan beberapa pemikiran cepat, dia mengeruk sesuatu dari The Chronicles of the Dongseng Divine Continent dan berkata dengan dingin, yang disebut East God Nation ini pasti negara baru. Ini jelas bukan kerajaan abadi. Bagaimana ia bisa memiliki pelindung abadi? Sejauh pengetahuan saya, Laut Timur adalah tempat hantu. Abadi surgawi ini tidak akan menjadi pembudidaya hantu, bukan. Petik 2. Kultivasi Hantu Wu Yu mengingat dari The Chronicles of the Dongseng Divine Continent bahwa kultivasi hantu adalah salah satu dari tiga sumber kekuatan utama, selain pembudidaya bela diri dan setan. Di dunia vana, ada pepatah bahwa ada lima makhluk secara total. Makhluk pemenang, makhluk berbulu, makhluk berbulu, makhluk bersisik, dan makhluk bercangkang. Makhluk pemenang berarti manusia, sedangkan empat lainnya berturut-turut adalah burung, binatang buas, kehidupan laut, dan serangga. Selain manusia vana, empat jenis lainnya dapat mengalami transformasi untuk mendapatkan perasaan dan menjadi iblis. Selain mereka, bahkan tumbuh-tumbuhan, gunung, dan benda mati lainnya juga bisa mengalami transformasi menjadi iblis. Kultivasi vana, yang merupakan kultivasi bela diri, mengarah ke makhluk abadi surgawi. Namun, dao umumnya dapat dibagi menjadi dua dao yang berbeda. Satu dao dikenal sebagai dao resmi, atau dao surga, hao yang diizinkan oleh para deaven. Itu adalah dao tempat seseorang terbang sebagai makhluk abadi, dao yang pernah dilihat wuyu. Mayoritas milik dao ini, dan itu bisa disebut dao imortal. Dao lainnya adalah dao iblis, dao penjarahan. Dalam upaya mencari kekuatan, mereka menentang surga dan menjauhi moral. Mereka hanya mencari kekuatan. Demi kekuasaan, mereka bahkan akan melakukan segala macam kekejaman, bahkan genosida. Dao ini karenanya dikenal sebagai dao hantu. Relatif, dao imortal akan membuat seseorang benar-benar abadi. Untuk dao hantu, tidak peduli apa, seseorang akan memasuki tingkat neraka terdalam dan menanggung penderitaan abadi, selamanya tidak dapat naik. Tapi ini semua hanya legenda. Untuk mendapatkan kekuatan, banyak makhluk pemenang di dunia ini, manusia fana, mempraktikkan dao hantu. Orang-orang ini hidup dalam bayang-bayang, licik dan licik. Mereka bahkan lebih dibenci oleh para pembudidaya bela diri daripada iblis pemakan manusia. Mereka yang mempraktikkan dao hantu dikenal sebagai pembudidaya hantu. Ada banyak pulau di laut timur, dan dikatakan bahwa di mana matahari bersinar paling terang, ada empat pulau besar, yang memiliki gabungan sepersepuluh dari luas daratan seluruh Dongseng di Fine Continent. Mereka dikenal sebagai empat pulau matahari timur. Itu adalah kam utama para pembudidaya hantu. Abadi surgawi, pembudidaya hantu, semua makhluk pemenang, semua manusia. Setan berasal dari empat jenis makhluk lainnya. Tidak peduli apa, pembudidaya hantu dan setan adalah musuh utama pembudidaya bela diri. Ketika dia mendengar bahwa negara dewa timur memiliki pelindung abadi, Wu Yu bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Sekte pedang surgawi dan sekte Zhongyuan Dao adalah sekte yang tepat, dan ketika dia mendengar berita tentang pembudidaya hantu, menghancurkan cangkirnya dapat dianggap sebagai respons normal. Sebenarnya, alasan sebenarnya mengapa dia menghancurkan cangkir itu adalah Wu Yu. Seperti itu, keraguan surgawi abadi Hautian lenyap, dan dia tersenyum. Kakak, kamu terlalu memikirkan ini. Pelindung abadi bangsa dewa timur bukanlah pembudidaya hantu. Anda tidak perlu bekerja keras. Petik 2. Itu bagus? Kalau begitu, Wu Yu tidak peduli apakah itu pembudidaya hantu atau bukan. Dia hanya ingin membawa Wu Yu menjauh dari semua ini. Dia menatap Wu Yu. Dari penampilannya, dia pasti sudah pasrah dengan nasibnya. Tapi Wu Yu paling jelas tentang kepribadiannya. Dia tahu bahwa dia pasti telah membuat persiapan untuk bunuh diri. Karena aku telah berhasil kembali ke masa lalu, aku akan menyelamatkannya. Perjamuan berlangsung untuk sementara waktu. Selama waktu itu, Yuan Chen tiba-tiba tertawa dan berkata, Kakak Senior Sun, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang yang penting. Tolong jangan takut. Seseorang yang penting. Mengapa ada orang penting di sini? Di tempat seperti ibu kota Wu, mereka sudah mencapai batasnya. Pergantian peristiwa ini melampaui apa yang telah diantisipasi Wu Yu, tetapi dia merasa bahwa perjamuan malam ini bukan hanya urusan sederhana seperti saat ini. Sepertinya lawan akan mempersulit hidupnya. Yuan Chen kembali pada saat yang sama dengannya pasti lebih dari sekedar kebetulan. Seperti yang diharapkan, surgawi abadi Hautian dan yang lainnya bangkit sebagai satu saat ini dengan senyum ramah. Putri Wu Yu bergegas untuk berdiri juga untuk menyambut orang penting ini. Kakak, saya sarankan Anda berdiri. Heavenly Immortal Hautian sangat hangat, tapi tiba-tiba sikapnya berubah drastis. Dia sedingin saat pertama kali mereka bertemu. Wu Yu ingin melihat siapa itu. Tepat saat dia berdiri, sesosok turun di luar Aula Tian Wu dan muncul di Aula Tian Wu dalam sekejap mata, segera menjadi pusat perhatian. Itu adalah pria tinggi, perawakannya sebanding dengan Wu Yu. Dia terbungkus mantel perak cerah dengan bulu binatang melawan angin. Itu juga termasuk bulu rubah dengan kepala rubah bersandar di bahunya. Lebih jauh ke atas, dia memiliki alis yang tajam dan tatapan tajam tentang dirinya. Dengan rambut sebahu, wajahnya keras dan menakutkan. Dia memiliki suasana yang mengesankan tentang dia, dan setiap gerakannya mengeluarkan aura seorang kaisar yang lahir. Meskipun Yuan Hao adalah kaisar Dong Yue Wu, dibandingkan dengan orang ini, itu seperti perbedaan antara sebutir beras dan bulan. Mata itu seterang bintang, mulutnya membentuk senyum jahat, sementara matanya tajam. Dia melangkah dengan percaya diri dengan langkah besar. Kata-kata itu muncul di benak, semua akan tunduk di hadapan Jun Lin. Bahaya! Tubuh Fajra tak terkalahkan Wu Yu dan memvisualisasikan kerabatin membuatnya memiliki naluri binatang. Melawan musuh yang kuat, rambutnya naik seperti kucing. Menghadapi pemuda yang luar biasa ini membuatnya merasa sangat terancam. Siapa yang mengira bahwa di dalam ibu kota Wu, sebenarnya akan ada orang-orang sekelas Su dan kakak seniormu? Wu Yu berpikir dalam hati, terkejut.